Intro Assalamualaikum sahabat doa ibu guru bagaimana kabarnya semua semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Rungkat Petir Abu Nawas Alikisah suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota Bagdad sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri namun nihil tak ada hasil sama sekali Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan Tentu saja ini semakin membuat khawatir penduduk di sana Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar yang sangat kaya yang mengadakan sebuah sayembara untuk menangkap pencuri tersebut Sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri Ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri Sebab saudagar kaya ini sangat penasaran sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya Begitu sayembara ini diumumkan tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi Bagaimana tidak hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka Namun apa yang terjadi tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas Ya Abu Nawas si cerdik memang terkenal dengan agal cerdiknya Hampir semua permasalahan dapat Abu Nawas pecahkan dengan cara yang unik Mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir Sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas Dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota sebelah Namun dia abaikan pikiran itu Karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar Dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi Aku harus berhati-hati Jangan sampai terjebak tipu daya Abu Nawas Ujar si pencuri dalam hati Keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota Tidak boleh ada yang tidak datang Semuanya wajib hadir Setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri Kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang Wahai penduduk kota Kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti Yang telah aku beri sebuah mantra Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota Tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm maka berarti dialah pencurinya Untuk membuktikan kesaktiannya Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon Secara tiba-tiba pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ke talah Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan Mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas Tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu Peledak oleh istri Abu Nawas Dan ketika mendapatkan isyarat dari Abu Nawas Sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik Sebelum pertemuan berakhir Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota Rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama Setibanya di rumah si pencuri mulai merasa gelisah Dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat Ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm Dengan begitu tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm Si pencuri pun akhirnya dapat bernapas dengan lega Sebab dia berpikir telah menemukan cara yang tepat untuk mengelabui Abu Nawas Pada pagi harinya satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas Dengan penuh percaya diri si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas Setelah itu dengan wajah ceria ia meninggalkan tempat itu Namun naas belum sempat ia pergi jauh Tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya Kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas Ternyata selama ini kamu adalah pencurinya Kamu telah membuat resah penduduk kota Ucap Abu Nawas Apa buktinya? Jangan asal main tuduh Sanggah si pencuri Buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm Kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabuhiku Dan kamu berharap tongkatnya tidak bertambah panjang Agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya Ketahuilah mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya Itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya Jelas Abu Nawas Si pencuri baru sadar Justru dirinya lah yang telah dikelabuhi Abu Nawas Si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya Kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman Sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri Diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya Namun karena Abu Nawas adalah orang yang sangat bijaksana Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu Kepada keluarga si pencuri Dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya Serta dibagi-bagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan Siapa yang lebih jahat dari syaitan Pada suatu hari baginda raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas Paduka yang mulia untuk menghadapi Abu Nawas Sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas Saran salah satu menteri Dulu saya pernah melakukannya Tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab Abu Nawas Balas baginda raja Begini paduka saya punya kenalan ulama dari negeri seberang Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas Timpal sang menteri Baiklah hadapkan segera ulama itu ke istana Perintah baginda raja Besok harinya sang menteri mengajak ulama tersebut Datang ke istana menghadap baginda raja Wahai Tuan Sheikh Saya membutuhkan bantuan Anda Apakah Anda bisa membantuku Kata baginda raja Siapa duka yang mulia Kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan Tanya sang ulama Apakah kamu punya pertanyaan yang sulit Yang jawabannya tidak mudah ditebak Kata baginda raja Oh pasti saya punya tebakan yang sampai saat ini Belum ada yang bisa menjawabnya Maukah paduka ku beritahu Balas sang ulama Ya beritahu saya apa tebakannya Sahut baginda raja Apa yang lebih jahat dari setan Kata sang ulama Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat Tanya baginda raja dengan rasa heran Katanya paduka butuh tebakan Jawab saja paduka Kalau bisa berarti paduka seorang yang pandai Ujar sang ulama Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya Dan pasti abunawas tak akan bisa menjawabnya Pikir baginda raja Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya Pinta baginda raja kepada sang ulama Maaf paduka yang mulia Tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun Balas sang ulama Baiklah pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab Ucap baginda raja Masih ada satu pertanyaan lagi wahai paduka sahut sang ulama Apakah itu tanya baginda raja Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya Kata sang ulama memberitahu Sejenak baginda raja terdiam Namun setelah sekian lama berpikir Ia tak kunjung menemukan jawaban Kalau pertanyaan dia balik Tentu akan mudah dijawab Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin Tentulah jawabannya adalah harta Tapi ini malah sebaliknya Ini yang membuat saya menjadi pusing Ujar baginda raja Namanya saja tebakan paduka Tentu penuh dengan teka-teki Timpal sang ulama Kedua pertanyaanmu memang bagus Dan tepat sekali untuk menantang abunawas Uji baginda raja Maka pada keesokan harinya Dipanggillah abunawas menghadap baginda raja Ketika abunawas tiba di istana Baginda raja berkata Ayo abunawas aku punya pertanyaan untukmu Jika kamu menjawab dengan benar Kamu akan mendapatkan hadiah Tetapi jika kamu salah Kamu akan dihukum Apakah kamu berani menerima tantangan ini Tanya baginda raja Abunawas yang kala itu sedang membutuhkan uang Langsung saja mengiakan tantangan tersebut Saya siap paduka Apa pertanyaannya sahut abunawas Apa yang lebih jahat dari setan Tanya baginda raja Yang lebih jahat dari setan adalah Kedengkian kita Jawab abunawas Mendengar hal itu baginda raja tercengang Dengan jawaban abunawas Sementara sang ulama memuji Akan kecerdasan abunawas Baiklah abunawas Sekarang pertanyaan kedua Apa yang dipunyai oleh orang miskin Tetapi dibutuhkan oleh orang kaya Tanya baginda raja Jawabannya adalah harapan Karena orang miskin punya harapan Sedangkan orang kaya Butuh lebih banyak lagi Jawab abunawas Untuk kedua kalinya Baginda raja dibuat tercengang Oleh kecerdasan abunawas Ia tak menyangka Pertanyaan yang dianggapnya sulit Dengan mudah dijawab oleh abunawas Begitu pula dengan sang ulama Ia kembali memuji Atas kecerdasan abunawas Sesuai dengan janji Yang telah diucapkan oleh baginda raja Akhirnya baginda raja Memberikan sebuah hadiah Kepada abunawas Penjahit yang sangat profesional Dikisahkan di sudut kota Bagdad Ada seorang penjahit Yang sangat profesional Dia biasa membuat pakaian Dengan kualitas yang sangat tinggi Yang sangat bagus Dan begitu indah Penjahit ini menjual hasil jahitannya Kepada orang-orang kaya di Bagdad Dengan harga yang sangat mahal Wajar Bila pihak istana Sering menggunakan jasanya Tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi Dari hasil usahanya inilah Si penjahit kini menjadi orang yang sangat kaya raya Suatu hari seorang pria miskin Dari desa datang kepadanya Dan berkata Tuhan Anda menghasilkan banyak uang Dari pekerjaan Anda Lalu mengapa Anda tidak membantu Orang-orang miskin di desa Lihatlah Penjual daging di desa Yang tidak punya banyak uang Tetapi setiap hari Ia membagikan daging Kepada orang miskin Dan lihatlah Penjual sayur Meskipun dia bukan orang yang kaya Tapi setiap hari Dia bersedekah Membagikan uangnya Kepada fakir miskin Mendengar perkataan orang tersebut Si penjahit tidak menanggapi Dan hanya tersenyum Bahkan Ketika pria miskin itu berpamitan Si penjahit tak memberinya uang sepeserpun Untuk bekal perjalanan pulang Hal inilah yang membuat Si pria miskin bertambah menjadi penci Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat Bahwa tukang jahit yang kaya raya Mempunyai sifat bakhil dan medit Sehingga penduduk desa Mulai ikut-ikutan membencinya Beberapa bulan setelah kejadian itu Si penjahit jatuh sakit Akan tetapi Tidak ada satu penduduk desa pun Yang peduli dan membantunya Mereka justru Mencemooh dan mengolok-oloknya Akhirnya beberapa hari kemudian Si penjahit pun meninggal dunia Dan prosesi pemakamannya Hanya dihadiri segelintir orang Yaitu kerabat dekatnya sendiri Setelah kematian penjahit tersebut Si penjual daging kini Tak lagi memberikan daging gratis Kepada penduduk desa Dan ketika mereka bertanya Kepada penjual daging Si penjual daging berkata Selama ini Si penjahit telah yang secara rutin Membeli daging darinya Dan memintanya untuk membagikan Kepada orang-orang miskin Setelah si penjahit meninggal Maka berhenti juga sedekah darinya Mendengar hal ini Orang-orang desa sangat menyesal Karena telah berperasangka buruk Kepada si penjahit Begitu pula dengan si penjual sayur Dia yang tadinya sedekah setiap hari Kini berhenti memberikan sedekahnya Saat orang-orang bertanya kepadanya Si tukang sayur menjawab Bahwa uang yang ia sedekahkan Adalah milik si penjahit Yang diamanahkan kepadanya Kenapa kau tak memberitahu kami Kalau uang tersebut milik si penjahit Tanya mereka dengan nada kecewa Begini Si penjahit melarangku Untuk memberitahu kepada kalian Tapi karena dia sudah meninggal Maka aku baru berani mengatakannya Ujar si penjual sayur Orang-orang desa pun Merasa semakin bertambah bersalah Mendengar pengakuan tukang sayur Si penjahit yang mereka Anggap kikir dan bahil Ternyata seorang yang sangat dermawan Dari kisah ini Memberi pelajaran kepada kita semuanya Bahwasannya Jangan sampai kita menilai Seseorang hanya dari casingnya saja Hanya dari apa yang kita lihat Dari zohirnya saja Bisa jadi Orang tersebut memiliki Hal-hal baik dalam hidupnya Yang kita tidak mengetahuinya Beginda Raja mengerjai Abunawas Dengan mimpi konyolnya Pada suatu hari Baginda Raja mengalami Sebuah mimpi yang sangat aneh Di dalam mimpinya Baginda Raja bisa terbang di udara Dan rakyat yang melihatnya Justru tertawa terpingkal-pingkal Kepada Baginda Raja Akhirnya pada keesokan harinya Baginda Raja berkonsultasi Memberitahukan mimpinya Kepada para penasihat istana Akan tetapi Para penasihat istana Tidak berani menafsirkan Mimpi tersebut Karena Bila ia salah ucap Salah berkata Yang ada Justru membuatnya dihukum Begini Baginda yang mulia Lebih baik Baginda tanyakan saja Kepada Abunawas Saya rasa Abunawas lebih tahu Lebih menguasai Tentang soal Tafsir mimpi Kata penasihat istana Mereka dipanggilah Abunawas untuk datang ke istana Singkat cerita Sampailah Abunawas Dan menghadap Baginda Raja Ampun beribu ampun Paduka yang mulia Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba Tanya Abunawas Begini Abunawas Semalam aku mengalami Mimpi yang sangat aneh Dan tujuanku memanggilmu Untuk menafsirkan mimpiku ini Kata Baginda Raja Maaf Kalau boleh tahu Mimpi apa Yang paduka alami Tanya Abunawas Begini Abunawas Tadi malam Aku bermimpi Bahwasannya Aku bisa terbang di udara Tapi yang membuatku heran Semua rakyatku Malah menertawakanku Ujar Baginda Raja Baginda Raja Itu tanda kebesaran Dan kebijaksanaan paduka Terbang di udara Melambangkan kemampuan paduka Melihat berbagai hal Dari sudut pandang yang tinggi Jelas Abunawas Oh Begitu ya Tapi kenapa Rakyat tertawa kepadaku Tanya Baginda Raja Itu juga sebuah tanda Bahwa rakyat paduka Sangat bangga Dan bahagia Dengan kebijaksanaan paduka Jawab Abunawas Mendengar hal itu Baginda Raja Tersenyum puas Ia sangat terkesima Dengan kepandaian Abunawas Menafsirkan sebuah mimpi Namun tiba-tiba Terbesit di benak Baginda Raja Untuk mengerjai Abunawas Baiklah Besok Saya akan Mewajibkan Semua orang Supaya tertawa Seharian penuh Kata Baginda Raja Untuk apa Paduka Tanya Abunawas Loh Tadi katanya Tertawa Melambangkan Sebuah Kebahagiaan Maka dari itu Saya perintahkan Semua rakyat Untuk tertawa Supaya Mereka bisa Bahagia Jawab Baginda Raja Tentu saja Perintah Baginda Raja Ini sangat Tidak masuk Akal Dan sulit Diwujudkan Dan perintah Tersebut Justru Akan membebani Seluruh Rakyat Bagdad Dalam hati Abunawas Berkata Kalau ini Dibiarkan Kasihan Orang-orang Aku harus Mencari Cara Supaya Paduka Mengurungkan Niatnya Pikir Abunawas Tapi Paduka Agar Orang-orang Bisa Tertawa Seharian Paduka Harus bisa Terbang Seperti Yang terjadi Di dalam Mimpi Paduka Terang Abunawas Nah Itulah Tugasmu Buatlah Aku Supaya Bisa Terbang Rintah Baginda Raja Berkata Anabunawas Jadi Bumerang Bagi Dirinya Niatnya Menolong Orang-orang Malah Ia Sendiri Yang Kena Sial Ampun Beribu Ampun Paduka Yang Mulia Untuk Bisa Terbang Paduka Harus Punya Sayyap Ujar Abunawas Kalau Begitu Buatkan Aku Sayyap Tapi Awas Kalau Sampai Tidak Bisa Membuatku Terbang Kau Akan Saya Hukum Ancam Baginda Raja Perintah 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 Membuat Abunawas Abunawas Kebingungan Ia Hampir Pasrah Dan Memilih Untuk Dihukum Mati Tapi Namanya Saja Abunawas Dalam Keadaan Terpojok Ia Menemukan Sebuah Solusi Apa Paduka Sudah Yakin Paduka Ingin Tubuhnya Tumbuh Sayap Tapi Ada Syaratnya Paduka Tutur Abunawas Tentu Saja Aku Sudah Yakin Beritahu Aku Apa Syaratnya Dan Baginda Raja Syaratnya Adalah Paduka Harus Memotong Kedua Tangan Paduka Dengan Begitu Sayapnya Akan Tumbuh Karena Burung Punya Sayap Sebab Ia Tak Punya Tangan Jawab Abunawas Kalau Kamu Bisa Menjamin Sayapnya Akan Tumbuh Aku Bersedia Memotong Kedua Tanganku Kata Baginda Raja Tak Mau Kalah Sejenak Abunawas Terdiam Nekat Sekali Baginda Raja Kalau Sampai Dipotong Penran Bisa Bisa Aku Dihukum Mati Karena Tak Bisa Mewujudkan Apa Yang Saya Janjikan Pikir Abunawas Tapi Abunawas Tak Kehilangan Akal Ia Pun Lantas Berkata Jangan Khawatir Paduka Sayapnya Akan Tumbuh Dalam Tempo Satu Tahun Tapi Syaratnya Mulai Dari Sekarang Paduka Harus Berbicara Memakai Bahasa Burung Kalau Sampai Satu Kata Saja Terucap Menggunakan Bahasa Manusia Maka Jangan Sarahkan Saya Paduka Kalau Sayapnya Tidak Bisa Tumbuh Jelas Abunawas Jadi Selama Setahun Aku Harus Berbicara Memakai Bahasa Burung Tanya Baginda Raja Benar Paduka Yang Mudia Jawab Abunawas Baginda Raja Pun Akhirnya Menyerah Dan Mengakui Kecerdikan Abunawas Ternyata Gertakan Gertakan Baginda Raja Tak Membuat Abunawas Kehilangan Akal Malah Baginda Raja Sendiri Yang Justru Kewalahan Raja Yang Tidak Bisa Tertawa Dikisahkan Ada Sebuah Kerajaan Yang Dibimbin Oleh Seorang Raja Yang Tidak Bisa Tertawa Itu Dikarenakan Sang Raja Telah Kehilangan Putra Yang Amat Dicintainya Meskipun Peristiwanya Sudah Berlangsung Lama Namun Sang Raja Masih Memendam Kedukaan Yang Mendalam Khawatir Dengan Kondisi Sang Raja Kemudian Pihak Istana Membuat Sebuah Sayembara Barang Siapa Yang Bisa Membuat Raja Tertawa Akan Diberi Hadiah Uang Yang Sangat Banyak Dalam Waktu Sekejap Sayembara Tersebut Tersebar Luas Sampai Ke Pelosok Desa Masyarakat Pun Datang Berduyun Untuk Mengikuti Sayembara Yang Diadakan Oleh Istana Namun Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Bisa Membuat Raja Tertawa Pernah Dulu Ada Seorang Pelawak Terkenal Menghiburnya Dengan Cerita-cerita Lucu Bahkan Tetapi Sang Raja Hanya Menatapnya Tanpa Ada Senyum Sedikitpun Kemudian Kemudian Ada Lagi Yaitu Tukang Sirkus Yang Mencoba Menghibur Sang Raja Ia Melakukan Akrobat Yang Membuat Seisi Istana Tertawa Terpingkal Pingkal Namun Di Tengah Suasana Yang Penuh Gelak Tawa Sang Raja Hanya Terdiam Dengan Pandangan Mata Yang Kosong Sementara Di Tempat Lain Abu Nawas Yang Baru Saja Mendengar Tiba Di Negeri Tersebut Ia Pun Bergegas Menuju Istana Mencoba Keberuntungannya Dengan Mengikuti Sayembara Siapa Kamu Dan Dari Mana Asal Tanya Baginda Raja Nama Saya Abu Nawas Tuan Saya Dari Negeri Bagdad Jawab Abu Nawas Oh Apa Tujuan Kemari Tanya Sang Raja Saya Membawakan Sebuah Daging Yang Bisa Membuat Tuan Raja Tertawa Silahkan Tuan Makan Daging Ini Kata Abu Nawas Karena Penasaran Sang Raja Mengambil Daging Tersebut Dan Segera Memakannya Ketika Ia Tengah Mengunyah Daging Sang Raja Tiba-tiba Tertawa Sampai Terpingkal Pingkal Semua Orang Terkejut Dan Bertanya Wahai Raja Apa Yang Membuat Anda Tertawa Baginda Raja Lalu Memberitahu Lihatlah Dia Memakai Celana Yang Terbalik Bekas Pantatnya Tampak Jelas Di Depan Kata Sang Raja Terus Tertawa Suntak Seisi Ruangan Istana Ikut Tertawa Terpingkal Pingkal Melihat Ulah Kocak Abu Nawas Rupanya Saat Sang Raja Memakan Daging Abu Nawas Sengaja Mempertontonkan Celananya Yang Dipakainya Secara Terbalik Akhirnya Abu Nawas Pun Berhak Mendapat Hadiah Karena Berhasil Membuat Sang Raja Tertawa Mencari Rezeki Di Tempat Yang Angker Abu Nawas Menggali Lubang Di Bawah Tempat Tidur Untuk Mencari Keberuntungan Cara Abu Nawas Menyadarkan Orang-orang Dari Perbuatan Kelirunya Memang Sangat Unik Dan Berbeda Dengan Ulama Pada Umumnya Seperti Yang Terjadi Pada Kisah Berikut Ini Diceritakan Masyarakat Bagdad Sedang Ramai-ramainya Mencari Keberuntungan Di Tempat-tempat Yang Tak Masuk Akal Seperti Menghuni Di Tempat Angker Sambil Melakukan Ritual-ritual Ada Pula Yang Mendatangi Dukun-dukun Sesat Untuk Meminta Petunjuk Hal Ini Membuat Abu Nawas Geram Ia Pun Berniat Menyadarkan Mereka Tapi Dengan Cara Yang Sangat Unik Abu Nawas Kemudian Membuat Lubang Besar Tepat Di Bawah Tempat Tidurnya Perilaku Abu Nawas Ini Sontak Membuat Para Warga Heran Dan Bertanya Tanya Hei Abu Nawas Apa Yang Sedang Kau Lakukan Tanya Mereka Aku Sedang Mencari Keberuntunganku Jawab Abu Nawas Para Warga Seketika Tertawa Mendengar Jawaban Abu Nawas Mencari Keberuntungan Kenapa Sampai Menggali Lubang Di Bawah Tempat Tidur Mu Tanya Mereka Dengan Nada Mengejek Aku Kan Hanya Mengikuti Cara Kalian Mencari Keberuntungan Di Tempat Yang Tak Masuk Akal Jadi Apa Salahnya Kalau Mencari Di Tempat Yang Paling Dekat Denganku Bukankah Rezeki Lebih Dekat Daripada Nyawa Kenapa Harus Jauh Mencarinya Ujar Abu Nawas Tapi Caramu Itu Justru Membahayakan Dirimu Abu Nawas Saat Terjatuh Dan Masuk Kedalam Lubang Yang Kamu Kali Sendiri Jelas Mereka Lalu Bagaimana Dengan Kalian Kalian Mencari Keberuntungan Dengan Menghuni Tempat Angker Sambil Melakukan Ritual Ritual Ada Bula Yang Mendatangi Dukun Dukun Sesat Kalau Jatuhku Ini Masih Mending Hanya Terperosok Kedalam Lubang Tanah Tapi Kalian Lebih Berbahaya Kalian Akan Jatuh Kedalam Lubang Kesirikan Yang Akan Membuat Kalian Total Berada Di Dalam Lubang Api Neraka Tutur Abunawas Setelah Mendengar Penuturan Abunawas Mereka Pun Menyadari Akan Kekeliruannya Dan Memutuskan Untuk Menghentikan Perbuatannya Kisah Tukang Pandai Besi Dan Wanita Yang Cantik Cerita Dikisahkan Ada Seorang Tukang Pandai Besi Yang Mempunyai Keajaiban Yang Luar Biasa Ia Memanggang Besi Di Dalam Bara Api Dan Tangannya Tidak Kepanasan Sekalipun Saat Mengambilnya Ia Juga Menggunakan Tangannya Secara Telanjang Cerita Tentang Keajaiban Ini Sontak Membuat Masyarakat Gempar Hingga Pada Suatu Ketika Ada Seorang Ulama Yang Penasaran Dengan Cerita Tersebut Ia Pun Tergerak Hatinya Untuk Menemui Si Pandai Besi Dengan Tujuan Membuktikan Kebenaran Apakah Ini Cerita Nyata Atau Hanya Cerita Bohong Belaka Setelah Ia Sampai Di Rumah Tukang Pandai Besi Ia Hendak Bertanya Tentang Berita Yang Diceritakan Oleh Orang Orang Kebetulan Saat Itu Si Pandai Besi Sedang Melakukan Pekerjaannya Yaitu Menempah Besi Dengan Bara Api Beberapa Kali Tangannya Masuk Kedalam Tungku Api Mengambil Besi Yang Merah Menyala Untuk Ditempannya Berulang Ulang Dan Ini Ia Lakukan Tanpa Memakai Pelindung Sarung Tangan Begitu Sang Ulama Menyaksikan Sendiri Ia Pun Berdejak Kagum Dan Terbesit Niat Di Hatinya Untuk Mencari Tahu Amalan Apa Yang Membuatnya Begitu Luar Biasa Ketika Si Tukang Pandai Besi Telah Selesai Dengan Pekerjaannya Sang Ulama Pun Memberi Salam Dan Berkata Kepadanya Wahai Tuhan Malam Ini Aku Ingin Menjadi Tamu Anda Apakah Anda Tidak Keberatan Tanya Sang Ulama Dengan Senang Hati Aku Menerima Kehadiran Mu Jawab Si Tukang Pandai Besi Sang Ulama Kemudian Diajak Masuk Kedalam Rumah Dan Disuguhi Makan Malam Setelah Selesai Makan Malam Sang Ulama Pun Dipersilahkan Untuk Beristirahat Disinilah Ia Memulai Mengamati Ibadah Apa Yang Dilakukan Oleh Si Tukang Pandai Besi Akan Tetapi Hingga Waktu Menjelang Tidur Ia Tidak Menjumpai Suatu Kelebihan Si Tukang Pandai Besi Hanya Melakukan Solat Fardu Tanpa Melakukan Ibadah Lain Yang Bersifat Khusus Seperti Berlikir Sampai Tengah Malam Ataupun Solat Sunnah Dengan Jumlah Rokat Yang Banyak Mungkin Malam Ini Ia Sengaja Merahasiakan Ibadahnya Pikir Sang Ulama Besok Malamnya Sang Ulama Kembali Mohon Untuk Diizinkan Bisa Menginap Di Rumahnya Di Malam Yang Kedua Sang Ulama Sengaja Tidak Tidur Ia Terus Mengawasi Gerak Gerik Si Tukang Pandi Besi Hingga Waktu Menjelang Subuh Ternyata Apa Yang Dilakukan Oleh Si Tukang Pandi Besi Masih Tetap Sama Ia Hanya Menjalankan Solat Fardu Dan Kemudian Tidur Untuk Beristirahat Karena Penasaran Pada Keesokan Harinya Sang Ulama Berkata Kepadanya Wahai Tuan Sudah Allah Memuliakan Dirimu Kebetulan Aku Melihat Sendiri Engkau Tidak Merasakan Panas Api Amalan Apakah Yang Engkau Lakukan Melihat Engkau Setiap Malam Tidak Melakukan Amalan Amalan Sunnah Dan Zikir Selain Engkau Hanya Surat Fardu Lalu Sang Tukang Pandi Besi Pun Menjawabnya Sesungguhnya Dibalik Keajaiban Yang Aku Miliki Ada Sebuah Kisah Yang Sangat Menarik Tetangga Seorang Perempuan Yang Sangat Cantik Cerita Aku Cinta Sekali Kepadanya Setiap Saat Aku Menggoda Dan Merayunya Supaya Dia Mau Memenuhi Keinginanku Namun Usahaku Untuk Menundukkan Dirinya Selalu Mengalami Kegagalan Karena Rupanya Wanita Itu Adalah Wanita Yang Sangat Alim Dan Ahli Ibadah Bulan Demi Bulan Terus Berganti Hingga Tibalah Masa Pacekli Makanan Sulit Diperoleh Kelaparan Merata Dimana Mana Dan Suatu Hari Ketika Aku Sedang Santai Di rumah Tiba-tiba Pintu Rumahku Diketuk Oleh Seseorang Aku Keluar Untuk Melihat Siapa Yang Datang Ternyata Perempuan Yang Cantik Itu Yang Datang Wanita Itu Berdiri Di Depan Pintu Seraya Berkata Tuan Aku Sedang Kelaparan Berilah Saya Sedikit Makanan Aku Pun Membalasnya Apakah Engkau Tak Merasa Bahwa Aku Sangat Mencintaimu Aku Tidak Akan Memberimu Makanan Kecuali Engkau Bersedia Tidur Tidur Denganku Kemudian Si Wanita Itu Kembali Berkata Sesungguhnya Aku Sangat Takut Menghadapi Bahaya Dalam Kemudian Saat Aku Mati Aku Telah Berjanji Untuk Tidak Bermaksiat Kepada Allah Wanita Itu Pun Lalu Pergi Meninggalkan Rumahku Dua Hari Kemudian Wanita Itu Datang Lagi Ia Meminta Makanan Seperti Yang Dikatakan Tempo Hari Aku Juga Memberi Jawaban Seperti Jawabanku Yang Kemarin Saat Itu Tubuhnya Kelihatan Sangat Kusut Dan Rusak Wanita Itu Masuk Dan Duduk Di Dalam Rumah Dan Aku Menyodorkan Makanan Di Depannya Tiba-tiba Air Mata Perempuan Cantik Itu Terus Mengalir Seraya Berkata Apakah Makanan Ini Kau Berikan Semata-mata Hanya Karena Allah Aku Menjawab Aku Berikan Makanan Ini Agar Kamu Bersedia Tidur Denganku Mendengar Apa Yang Aku Katakan Wanita Itu Pun Bangkit Dan Meninggalkan Makanan Tersebut Tanpa Menjamahnya Sedikitpun Wanita Itu Terus Melangkah Keluar Rumah Menuju Rumahnya Sendiri Yang Berada Tak Jauh Dari Rumahku Dua Hari Kemudian Wanita Itu Datang Kembali Ia Mengetuk Pintu Sambil Berdiri Di Depan Pintu Kudihat Kurus Kering Suaranya Terbata Bata Punggungnya Membungkuk Karena Menahan Rasa Lapar Kemudian Wanita Itu Berkata Kepadaku Tuan Aku Telah Merasa Kesulitan Untuk Mencari Makanan Dan Aku Tak Sanggup Lagi Berjalan Jauh Untuk Mencari Makanan Kecuali Kepada Tuan Apakah Tuan Punya Makanan Tolong Berilah Saya Makanan Hanya Ikhlas Karena Allah Subhanahu Ta'ala Pinta Wanita Itu Ya Tentu Saja Aku Punya Tapi Kalau Kau Bersedia Tidur Denganku Jawabku Padanya Wanita Itu Pun Kemudian Menundukkan Wajahnya Saat Kerumah Saat Itu Aku Benar Benar Tidak Mempunyai Makanan Maka Aku Segera Menghidupkan Api Untuk Memasak Makanan Untuknya Setelah Masak Dan Makanan Kuletakkan Di Depannya Si Wanita Tak Menyentuhnya Sama Sekali Tiba-tiba Aku Tersadar Dan Memperoleh Hidayah Dari Allah S.W.T Dalam Hati Aku Berkata Betapa Bejatnya Diriku Ini Sesungguhnya Perempuan Ini Termasuk Orang Yang Solehah Dia Sangat Taat Terhadap Agamanya Ia Sungguh Berulang Kali Merasakan Betapa Pedihnya Kelaparan Tetapi Aku Tidak Bisa Menahan Nafsuku Padahal Ia Dapat Mencegah Kemaksiatan Ia Sudah Berulang Kali Menolak Makanan Daripada Harus Berzina Untuk Mendapatkannya Kemudian Dengan Menangis Aku Berdoa Kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya Aku Sekarang Bertobat Kepadamu Atas Segala Perbuatanku Aku Berjanji Tidak Akan Merayunya Dan Mengajak Wanita Itu Untuk Berzina Denganku Lalu Aku Dekati Wanita Itu Yang Masih Terpaku Di Depan Makanan Makanlah Di Dangan Ini Kamu Tidak Perlu Khawatir Aku Tidak Akan Memaksakan Persyaratan Itu Makanan Ini Kuberikan Semuanya Hanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Mendengarnya Wanita Itu Pun Mengangkat Wajahnya Kelangit Seraya Berdoa Ya Allah Jika Ucapannya Itu Benar Hindarkanlah Dirinya Dari Api Dunia Dan Api Akhirat Lalu Perempuan Cantik Itu Kubiarkan Menyantap Makanan Aku Sendiri Berkemas Dari Hadapannya Dan Memadamkan Api Yang Telah Kugunakan Untuk Memasak Tanpa Sengaja Sebuah Api Meloncat Mengenai Kakiku Ternyata Kakiku Tidak Melepuh Bahkan Aku Tak Merasakan Sakit Sama Sekali Aku Pun Segera Menghampiri Wanita Itu Berbahagialah Engkau Karena Sesungguhnya Allah Telah Mengabulkan Doamu Begitu Mendengar Perkataanku Lalu Wanita Itu Buang Sesuap Makanan Yang Masih Ada Di Tangannya Wanita Itu Langsung Bersujud Syukur Seraya Berkata Ya Allah Sesungguhnya Engkau Telah Memperlihatkan Kepadaku Apa Yang Kukuhendaki Terhadap Lelaki Ini Maka Cabutlah Nyawaku Sekarang Juga Selesai Berkata Demikian Wanita Cantik Itu Mati Dalam Keadaan Masih Bersujud Dan Sejak Kebergian Wanita Itu Aku Tak Pernah Merasakan Panasnya Api Ketika Aku Memegangnya Setelah Mendengar Penuturan Kisah Tersebut Sang Ulama Pun Akhirnya Mengetahui Dibalik Keajaiban Yang Dimiliki Si Pandai Besi Kisah Ini Terdapat Dalam Kitab Ukudulijen Karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Seorang Waliullah Dari Indonesia Tepatnya Dari Daerah Banten Dimana Beliau Ini Menghabiskan Masa Hidupnya Menjadi Seorang Ulama Yang Besar Di Mekah Dan Menjadi Imam Solat Di Masjid Al-Haram Wallahu Alam Bis Soab Abu Nawas Dan Lukisan Sang Istri Tercinta Sepandai Pandainya Tupai Melompat Pada Akhirnya Akan Jatuh Juga Begitulah Kata Pepatah Begitu Pula Terjadi Pada Abu Nawas Secerdik Cerdik Nya Abu Nawas Pada Akhirnya Akan Terkena Sial Kisah Ini Bermula Saat Abu Nawas Diundang Ke Istana Oleh Baginda Raja Rupanya Baginda Raja Sudah Mempersiapkan Tantangan Yang Membuat Abu Nawas Kualahan Karena Abu Nawas Telah Gagal Menjalankan Tantangannya Akhirnya Abu Nawas Mendapatkan Hukuman Dan Hukumannya Adalah Berupa Penjara Satu Bulan Tapi Yang Membuat Baginda Raja Heran Abu Nawas Malah Terlihat Ceria Setelah Diselidiki Ternyata Abu Nawas Membuat Lukisan Wajah Istrinya Di Tembok Penjara Tempat Ia Dihukum Bukankah Istri Abu Nawas Galak Kenapa Lukisan Istrinya Justru Membuatnya Ceria Pikir Baginda Raja Karena Penasaran Baginda Raja Pun Akhirnya Mendatangi Abu Nawas Di Dalam Penjara Dan Baginda Raja Bertanya Kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Apa Yang Membuat Bahagia Dan Ceria Di Dalam Penjara Oh Itu Karena Ada Lukisan Istri Saya Paduka Jawab Abu Nawas Dasar Dasar Kamu Ini Aneh Abu Nawas Bukankah Kau Bilang Kau Sering Tidak Betah Di Rumah Hanya Gara Gara Istrimu Kau Bilang Istrimu Galak Dan Suka Ngomel Ngomel Kata Baginda Raja Ya Justru Itu Paduka Setiap Kali Saya Melihat Lukisan Istri Saya Semua Permasalahan Seberat Apapun Menjadi Tidak Ada Apa Apanya Bila Dibandingkan Permasalahan Dengan Istriku Oleh Sebab Itulah Saya Bahagia Dan Ceria Di Dalam Tembok Penjara Ini Cereduk Abu Nawas Sepuntan Baginda Raja Tertawa Terpingkal Pingkal Ia Pun Lalu Melepaskan Abu Nawas Karena Telah Membuatnya Tertawa Dan Terhibur Abu Nawas Mengerjai Pertapa Suci Diceritakan Ada Sebuah Pertapa Suci Yang Ingin Menyadarkan Abu Nawas Akan Tingkah Konyolnya Menurut Dia Apa Yang Dilakukan Abu Nawas Tidaklah Mencerminkan Manusia Yang Memiliki Etika Moral Kesopanan Dia Juga Ingin Menunjukkan Bahwa Keyakinan Yang Dianudnya Selalu Mengedepankan Etika Norma Kesopanan Tujuan Si Pertapa Suci Melakukan Hal Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Supaya Abu Nawas Bertarik Dan Mengikuti Keyakinannya Maka Berangkatlah Si Pertapa Suci Ke Rumah Abu Nawas Sesampainya Disana Ia langsung Mengetuk Pintu Rumahnya Setkala Abu Nawas Membukanya Ia terkejut Melihat Seorang Pertapa Suci Datang Berkunjung Lalu Abu Nawas Mempersilahkan Masuk Dan Menanyakan Maksud Tujuan Kedatangannya Si Pertapa Suci Secara Terang-terangan Mengatakan Bahwa Dirinya Ingin Mengajari Abu Nawas Tentang Etika Norma Kesopanan Dalam Bermasyarakat Wahai Abu Nawas Di Dalam Agama Saya Penuh Dengan Cinta Kasih Dan Memuliakan Orang Lain Adalah Suatu Keharusan Kata Si Pertapa Suci Begini Tuan Meskipun Saya Seorang Muslim Saya Tetap Akan Menghormati Keyakinan Anda Dan Saya Tetap Akan Memuliakan Anda Sebagai Tamu Saya Balas Abu Nawas Rupanya Di Sepanjang Obrolannya Si Pertapa Suci Tak Henti-hentinya Mendoktrin Abu Nawas Untuk Ikut Kedalam Keyakinannya Melihat Gelagat Seperti Itu Abu Nawas Malah Menggunakan Kesempatan Tersebut Untuk Mengerjai Si Pertapa Suci Tentunya Dengan Cara Yang Konyol Bagaimana Kalau Kita Makan Dulu Tawar Abu Nawas Oh Itu Ide Yang Bagus Saya Sudah Sudah Sangat Lapar Balas Pertapa Suci Abu Nawas Selalu Membawakan Dua Piring Kosong Dan Satu Nampan Yang Berisi Dua Daging Dimana Kedua Daging Tersebut Yang Satu Berukuran Kecil Dan Satunya Lagi Berukuran Besar Kemudian Abu Nawas Memberikan Piring Kosong Untuk Pertapa Suci Dan Untuk Dirinya Setelah Itu Abu Nawas Mengambilkan Daging Kecil Ditaruh Di Piring Si Pertapa Suci Sedangkan Untuk Dirinya Adalah Daging Yang Besar Bukan Begitu Cara Yang Benar Wahy Abu Nawas Itu Tidak Sopan Dan Tidak Beretika Tutur Si Pertapa Suci Berarti Caraku Ini Salah Tanya Abu Nawas Berpura-pura Iya Abu Nawas Itulah Tujuanku Kesini Untuk Mengajarimu Bagaimana Cara Yang Benar Menghormati Seorang Tamu Jawab Pertapa Suci Oh Begitu Ya Balas Abu Nawas Sambil Mengembalikan Kedua Dagingnya Kenampan Boleh Aku Bertanya Apa Yang Kau Lakukan Jika Kau Menjadi Aku Tanya Abu Nawas Begini Caranya Abu Nawas Aku Akan Mengambilkan Daging Yang Besar Untuk Mu Kata Si Pertapa Suci Abu Nawas Pun Mengambil Daging Besar Dan Ditaruh Di Piring nya Sendiri Lalu Aku Akan Mengambil Daging Yang Kecil Untuk Diriku Sendiri Kata Si Pertapa Suci Melanjutkan Abu Nawas Mengambil Daging Yang Kecil Dan Menaruh Di Piring Pertapa Suci Ini Silahkan Dimakan Ucap Abu Nawas Menyodorkan Sementara Abu Nawas Langsung Memakan Daging Besar Yang Berada Di Piring Si Pertapa Suci Terpaksa Hanya Mendapatkan Daging Kecil Bukankah Hasilnya Sama Saja Dengan Yang Aku Lakukan Di Awal Tadi Seleduk Abu Nawas Tak Lama Abu Nawas Berkata Apakah Kau Tahu Tata Cara Makan Tanya Abu Nawas Oh Itu Sangat Mudah Pertama Saya Memancatkan Syukur Atas Rezeki Yang Aku Dapatkan Setelah Itu Aku Memakannya Dengan Perlahan Serta Mengunyahnya Dengan Mulut Tertutup Jawab Pertapa Suci Yang Kamu Lakukan Itu Salah Balas Abu Nawas Kenapa Salah Itu Sudah Sesuai Etika Dan Norma Cara Menghormati Sebuah Makanan Ujar Pertapa Suci Tidak Terima Jelas Saja Itu Salah Harusnya Kamu Teliti Dulu Apakah Makanan Yang Kamu Dapatkan Dari Cara Yang Halal Atau Cara Yang Haram Bila Kamu Memakan Makan Yang Haram Dengan Seribu Adab Sekalipun Maka Itu Tidak Akan Memberi Manfaat Sama Sekali Makanan Haram Justru Akan Menyebabkan Hatimu Menjadi Buram Jelas Abu Nawas Merasa Dirinya Malah Dipermainkan Abu Nawas Si Pertapa Suci Akhirnya Pamit Pulang Dan Pergi Meninggalkan Abu Nawas Kantong Baju Yang Kelaparan Dikisahkan Tuan Hamid Sedang Mengadakan Sebuah Acara Pesta Atas Pernikahan Anak Satu-satunya Semua Kerabat Sanak Saudara Dan Juga Para Tetangga Beserta Sahabat Sahabatnya Semuanya Diundang Menghadiri Pesta Pernikahan Anaknya Begitu Pula Dengan Abu Nawas Abu Nawas Diundang Ke Acara Pesta Tersebut Abu Nawas Mengenakan Jubah Terbaiknya Abu Nawas Berangkat Menuju Rumah Tuan Hamid Kedatangan Abu Nawas Ini Mendapat Sambutan Yang Penuh Hangat Wahai Sahabatku Selamat Datang Di Rumahku Silahkan Masuk Sambut Tuan Hamid Terima Kasih Hamid Semoga Pernikahan Anakmu Diberkahi Dan Mendapatkan Ridha Dari Allah Dan Semoga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawadah Warahmah Dan Semoga Cepat Mendapatkan Ngomongan Yang Solih Dan Solihah Balas Abu Nawas Amin Terima Kasih Abu Nawas Telah Mendoakan Anakku Jawab Tuan Hamid Kemudian Tuan Hamid Mempersilahkan Abu Nawas Duduk Di Antara Meja Yang Penuh Dengan Hidangan Silahkan Dimakan Silahkan Abu Nawas Makanannya Dihabiskan Saja Jangan Sungkan Sungkan Anggap Saja Ini Seperti Rumah Sendiri Ucap Tuan Hamid Belum Sempat Mengambil Hidangan Tiba-tiba Datang Kawannya Yang Bernama Abu Jahil Abu Jahil Ini Terkenal Dengan Sifat Rakus Tanpa Menunggu Dipersilahkan Abu Jahil Langsung Mengambil Posisi Duduk Berdekatan Dengan Abu Nawas Ia Kemudian Segera Memakan Hidangan Yang Berada Di Depannya Ini Orang Tidak Penyiasupan Santun Gerutu Abu Nawas Abu Nawas Terus Memperhatikan Tingkah Lagu Abu Jahil Hampir Semua Hidangan Yang Dihidangkan Di Atas Meja Habis Dilahap Oleh Abu Jahil Abu Nawas Pun Bertambah Geram Dibuatnya Dasar Manusia Rakus Ucap Abu Nawas Dalam Hati Disamping Makannya Banyak Sekali Abu Jahil Ini Sibut Pula Mengisi Kantong Bajunya Dengan Makanan Yang Sudah Dihidangkan Dimasukkan Kedalam Kantong Baju Melihat Kerakusan Abu Jahil Tersebut Timbullah Sebuah Ide Pada Diri Abu Nawas Untuk Mengerjainya Abu Nawas Selalu Mengambil Sebuah Teko Yang Penuh Berisi Dengan Air Diam Diam Abu Nawas Menuangkan Air Teko Tersebut Ke Kantong Abu Jahil Yang Berisi Makanan Tentu Saja Hal Ini Membuat Abu Jahil Terkejut Ia Kemudian Berteriak Kepada Abu Nawas Hey Kamu Abu Nawas Gila Ya Kamu Masa Kau Tuangkan Air Kedalam Kantong Bajuku Sontak Saja Para Tamu Yang Hadir Semuanya Kaget Mendengar Teriakan Abu Jahil Tapi Dengan Entengnya Abu Nawas Ini Menjawab Maaf Abu Jahil Aku Tidak Bermaksud Jahat Padamu Abu Jahil Pun Bertambah Marah Jelas Jelas Kau Berbuat Jahat Padaku Kau Ingin Mempermalukan Aku Bentak Abu Jahil Sekali Lagi Aku Minta Maaf Abu Jahil Sama Sekali Aku Tidak Berniat Mempermalukan Kamu Balas Abu Nawas Lalu Apa Maksudmu Menuangkan Air Ke Kantong Bajuku Tanya Abu Jahil Dengan Sewat Begini Abu Jahil Tadi Aku Melihat Betapa Banyak Sekali Makanan Yang Ditelan Oleh Kantong Bajumu Saya Khawatir Dia Akan Kehausan Oleh Sebab Itulah Aku Beri Dia Minum Secukupnya Ujar Abu Nawas Sepuntan Para Tamu Yang Hadir Tertawa Terpingkal Pingkal Mendengarnya Apalagi Ketika Mereka Melihat Makanan Yang Di Kantong Abu Jahil Telah Basah Semua Oleh Air Abu Jahil Yang Tadinya Marah Mendadak Berubah Menjadi Salah Tingkah Karena Takut Menahan Rasa Malu Abu Jahil Akhirnya Langsung Pergi Meninggalkan Acara Pesta Pernikahan Tersebut Baginda Raja Hampir Diterkam Singa Gara Gara Abu Nawas Dikisahkan Baginda Raja Sedang Dirundung Kesedihan Itu Dikarenakan Kuda Kesayangannya Telah Mati Abu Nawas Yang Tak Ingin Melihat Rajanya Terus Menerus Dalam Kesedihan Segera Datang Untuk Menghiburnya Akhirnya Hanya Dalam Waktu Beberapa Hari Saja Baginda Raja Sudah Kembali Ceria Terima Kasih Abu Nawas Atas Hiburan Yang Kau Berikan Kau Telah Mengubatiku Dari Rasa Sedih Yang Mendalam Kali Ini Kau Bukan Hanya Saya Anggap Sebagai Rakyatku Tapi Kau Kuanggap Sebagai Sahabat Dekatku Ucap Baginda Raja Seketika Abu Nawas Tersipu Malu Mendengar Pujian Yang Ditujukan Padanya Dan Abu Nawas Pun Tak Mau Kalah Ia Pun Berkata Kepada Baginda Raja Itu Sudah Menjadi Kewajipan Saya Paduka Untuk Membuat Paduka Bahagia Karena Paduka Bagian Dari Hidup Saya Lebih Berharga Daripada Nyawa Saya Tutur Abu Nawas Baginda Raja Pun Tersenyum Mendengarnya Wahai Abu Nawas Bagaimana Kalau Hari Ini Kita Pergi Ke Hutan Wisata Di Sana Ada Sungai Yang Airnya Sangat Cernih Lalu Kita Mandi Di Sana Ajak Baginda Raja Siap Paduka Yang Mulia Kemanapun Paduka Pergi Saya Akan Setia Menemani Paduka Sahud Abu Nawas Maka Keduanya Pun Meninggalkan Istana Dan Berangkat Menuju Hutan Wisata Singkat Cerita Setelah Menempuh Perjalanan Yang Cukup Lama Sampailah Mereka Berdua Di Tempat Tujuan Mereka Berdua Kemudian Mandi Di Sungai Yang Airnya Sangat Jernih Dan Bersih Namun Saat Mereka Sedang Asik Berendam Di Sungai Tiba Tiba Muncul Seekor Harimau Menghampiri Bagaimana Ini Abu Nawas Apa Yang Harus Kita Lakukan Tanya Baginda Raja Panik Abu Nawas Yang Juga Ketakutan Setengah Mati Terlihat Kebingungan Dan Ikut Panik Tenang Paduka Paduka Punya Sebuah Ide Supaya Selamat Ucap Abu Nawas Apa Rencanamu Cepat Katakan Tanya Baginda Raja Semakin Ketakutan Begini Paduka Yang Mulia Buatlah Harimau Itu Agar Fokus Melihat Ke Arah Paduka Jawab Abu Nawas Baginda Raja Pun Menuruti Perkataan Abu Nawas Ia Membuat Gerakan Gerakan Kecil Untuk Memancing Perhatian Harimau Tersebut Di Saat Itulah Perlahan Lahan Abu Nawas Menjauh Dari Baginda Raja Dan Kemudian Lari Terbirit Abun Nawas Pun Akhirnya Bisa Selamat Karena Luput Dari Perhatian Sang Harimau Sementara Baginda Raja Begitu Sangat Ketakutan Karena Sang Harimau Terus Saja Mengawasi Dirinya Si Alana Abu Nawas Ternyata Aku Malah Dijadikan Umpan Geram Baginda Raja Karena Tak Ada Yang Bisa Dilakukan Kemudian Baginda Raja Berulang Kali Berteriak Minta Tolong 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 Untung Ada Sekelompok Orang Yang Berada Tak Jauh Dari Tempat Itu Mereka Pun Segera Berlari Mendekat Dan Berhasil Mengusir Harimau Tersebut Pada Keesokan Harinya Baginda Raja Perintahkan Beberapa Pengawal Untuk Menangkap Abu Nawas Setelah Abu Nawas Berada Di Hadapannya Dengan Penuh Emosi Baginda Raja Berkata Kurang Ajar Kau Abu Nawas Kemarin Kau Hampir Saja Membuat Kumati Kau Bilang Nyawaku Lebih Berharga Daripada Nyawamu Ternyata Kau Bohong Abu Nawas Terdik Baginda Raja Tapi Apa Yang Saya Katakan Itu Memang Benar Paduka Jawab Abu Nawas Benar Apanya Kau Malah Jadikan Aku Umpan Kepada Harimau Itu Supaya Kau Bisa Selamat Kau Harus Dihukum Mati Abu Nawas Karena Telah Berani Mempermainkan Rajamu Bentak Baginda Raja Bohong Bagaimana Paduka Yang Saya Katakan Nyawa Paduka Lebih Berharga Daripada Nyawa Saya Bukan Berarti Aku Rela Mati Demi Paduka Begini Saja Paduka Ketika Paduka Dalam Ancaman Kematian Apakah Paduka Akan Memberikan Yang Paling Berharga Agar Paduka Bisa Selamat Tanya Abu Nawas Tentu Saja Bahkan Seisi Kerajaan Rela Aku Berikan Supaya Aku Selamat Dari Kematian Jawab Baginda Raja Nah Saat Itu Saya Bisa Saja Mati Diterkam Harimau Paduka Dan Demi Supaya Saya Bisa Selamat Dari Kematian Saya Rela Mengorbankan Yang Paling Berharga Dalam Hidup Saya Sesuatu Yang Lebih Berharga Dari Nyawa Saya Yaitu Nyawa Paduka Yang Mulia Terang Abu Nawas Mendengar Hal Itu Baginda Raja Hanya Diam Ternyata Aku Telah Terkecoh Dengan Pujian Abu Nawas Awas Kau Abu Nawas Suatu Saat Aku Pasti Akan Membalasmu Batin Baginda Raja Berkat Kecerdikan Abu Nawas Ia Pun Akhirnya Dilepaskan Kembali Dan Tidak Jadi Dihukum Mati Abu Nawas Dan Jin Penghuni Sumur Angker Dikisahkan Di suatu Daerah Di Kota Bagdad Terdapat Sumur Angker Dihuni Oleh Jin Yang Sangat Jahat Setiap Malam Terdengar Suara Menakutkan Dan Suara Suara Aneh Yang Berasal Dari Sumur Tersebut Meskipun Demikian Kedalaman Sumur Tersebut Hanya Sekitar Satu Meter Dan Tidak Ada Airnya Sama Sekali Namun Karena Sangking Angkernya Sehingga Banyak Warga Sekitar Tak Berani Mendekatinya Suatu Hari Datang Seorang Tamu Ke Rumah Abu Nawas Dia Bernama Abu Jahil Kemudian Ia Mengadukan Masalahnya Tentang Sifat Sang Istri Yang Sangat Cerewet Gimana Caranya Abu Nawas Supaya Istri Saya Tidak Ngomel Ngomel Terus Tanya Abu Jahil Kepada Abu Nawas Oh Soal Itu Aku Juga Tidak Tahu Istriku Juga Sama Cerewetnya Jawab Abu Nawas Masa Kamu Tidak Tahu Kamu Kan Terkenal Cerdik Abu Nawas Hujar Abu Jahil Baiklah Kalau Kamu Mau Bawa Saja Istrimu Kesumur Tua Yang Angker Lalu Kamu Jatuhkan Dia Kedalamnya Saran Abu Nawas Maksudmu Sumber Tua Yang Dihuni Oleh Jin Jahat Itu Bisa Bisa Istriku Malah Mati Tenggelam Aku Tidak Mau Abu Nawas Tolak Abu Jahil Tenang Istrimu Tidak Tenggelam Itu Kan Sumber Kering Tidak Ada Airnya Dan Dalamnya Juga Cuma Satu Meter Jelas Abu Nawas Tapi Apa Mungkin Bisa Berhasil Tanya Abu Jahil Ragu Ragu Saya Sendiri Juga Belum Tahu Abu Jahil Tapi Setidaknya Istrimu Akan Bertemu Jin Dan Pasti Dia Akan Ketakutan Mungkin Saja Karena Rasa Takutnya Itu Sifat Cerewet Istrimu Akan Hilang Balas Abu Nawas Baiklah Kalau Begitu Besok Saya Akan Ajak Istriku Kesana Timpal Abu Jahil Singkat Cerita Pergilah Abu Jahil Dan Istrinya Menuju Sumur Angker Yang Dimaksud Sesampainya Disana Abu Jahil Segera Mendekati Bibir Sumur Wahai Istriku Lihatlah Di Dalam Sumur Ada Perhiasan Emas Teriak Abu Jahil Pura Pura Kaget Mendengar Hal Itu Sang Istri Tak Sabar Ingin Ikut Melihatnya Setelah Sang Istri Berdiri Tepat Di Depan Sumur Abu Jahil Langsung Mendorongnya Sang Istri Pun Terjatuh Kedalam Sumur Bukannya Berteriak Ketakutan Sang Istri Malah Ngomel Terus Terusan Tanpa Henti Mana Emas Saya Tidak Melihatnya Sama Sekali Ngomel Sang Istri Dan Ketika Jin Penghuni Sumur Mencoba Menakuti Istri Abu Jahil Ia Malah Kena Semprot Omelannya Kamu Pasti Yang Menyembunyikan Emasnya Cepat Berikan Padaku Ayo Cepat Berikan Omel Istri Abu Jahil Karena Tak Kunjung Mendapatkan Emas Sang Istri Terus Saja Mengomel Tidak Lama Kemudian Muncul Sosok Bayangan Hitam Keluar Dari Sumur Tersebut Rupanya Sosok Itu Adalah Jin Penghuni Sumur Tersebut Jin Itu Lalu Mendekati Abu Jahil Dan Berkata Cepat Angkat Istrimu Dari Tempatku Aku Tidak Tahan Mendengar Omelannya Ancam Jin Tersebut Dengan Penuh Ketakutan Abu Jahil Langsung Mengangkat Istrinya Dari Sumur Angker Itu Pada Esok Harinya Abu Jahil Kembali Menemui Abu Nawas Dan Menceritakan Peristiwa Yang Dialaminya Sepuntan Abu Nawas Tertawa Terbingkal Bingkal Ternyata Istrimu Lebih Cerewet Daripada Istriku Sampai Sampai Jin Saja Tidak Tahan Mendengar Omelannya Ledek Abu Nawas Sambil Terus Tertawa Cara Cerdas Abu Nawas Membebaskan Sepuluh Kawannya Suatu Ketika Kawan-kawan Abu Nawas Yang Sering Ngumpul Bareng Di Warung Tanpa Sebab Ditangkap Oleh Beberapa Pengawal Istana Lalu Kawan Abu Nawas Yang Berjumpah Sepuluh Orang Dibawa Ke Istana Untuk Di Adili Ketika Di Hadapan Baginda Raja Komandan Pengawal Istana Memberitahu Bahwa Anak Buahnya Mendapati Beberapa Botol Bekas Minuman Keras Di Tempat Yang Biasa Kawan-kawan Abu Nawas Bergumpul Dan Itu Dijadikan Sebagai Bukti Bahwa Mereka Telah Mabuk-mabukan Di Hari Sebelumnya Kawan-kawan Abu Nawas Pun Membantah Tuduhan Tersebut Tapi Karena Mereka Tak Bisa Membuktikan Bantahannya Maka Mereka Akhirnya Dimasukkan Kedalam Penjara Sementara Abu Nawas Yang Mendengar Hal Itu Langsung Menemui Baginda Raja Untuk Meminta Sepuluh Kawannya Dibebaskan Hukum Harus Ditegakkan Abu Nawas Para Pengawalku Menemukan Bukti Yang Kuat Apabila Kawan-kawanmu Bisa Membuktikan Tidak Bersalah Tentu Saja Aku Akan Membebaskannya Kata Baginda Raja Saat Itu Abu Nawas Tak Bisa Berbuat Banyak Namun Ia Yakin Kalau Sepuluh Kawannya Itu Tidak Bersalah Beberapa Hari Kemudian Baginda Raja Kedatangan Tamu Seorang Penguasa Dari Negeri Berdiskusi Serius Membahas Tentang Kerjasama Mereka Pun Ngobrol Ringan Dengan Diiringi Canda Tawa Di saat Itulah Sang Penguasa Negeri Seberang Menantang Baginda Raja Sebuah Permainan Rupanya Sang Penguasa Suka Suka Bermain Teba-tebaan Yang Membutuhkan Pemikiran Cerdas Tentu Saja Tantangan Ini Disambut Baik Oleh Baginda Raja Mengingat Baginda Raja Juga Suka Dengan Permainan Tersebut Tapi Paduka Yang Mulia Rasanya Permainan Ini Kurang Menarik Bila Tidak Ada Taruhannya Kata Si Penguasa Baiklah Saya Setuju Balas Baginda Raja Maka Dimulailah Permainan Tebak-tebakan Saat Baginda Raja Dipersilahkan Memberikan Pertanyaan Pertama Ia Mengatakan Kepada Penguasa Negeri Seberang Apabila Tak Bisa Menjawab Pertanyaannya Maka Si Penguasa Harus Memberikan Separuh Kerajaannya Ternyata Kertakan Baginda Raja Tak Membuat Si Penguasa Gentar Apalagi Sampai Nyalinya Menjadi Ciut Dan Benar Saja Pertanyaan Tebakan Yang Diajukan Baginda Dengan Mudahnya Dijawab Oleh Penguasa Negeri Seberang Hal Ini Dikarenakan Sang Penguasa Terkenal Cerdas Dan Berwawasan Luas Sekarang Tibalah Giliran Gantian Baginda Raja Yang Harus Kalau Paduka Tak Bisa Mendebak Pertanyaan Saya Kuda Kesayangan Paduka Akan Jadi Milik Saya Kata Si Penguasa Baginda Raja Pun Menyangkupinya Tapi Dengan Syarat Apabila Ia Tak Bisa Menjawab Ia Boleh Meminta Bantuan Kepada Para Menterinya Oh Silahkan Paduka Paduka Boleh Minta Bantuan Kepada Siapa Saja Dan Pertanyaannya Adalah Aku Mempunyai Seikor Kambing Seikat Rumput Aku Ingin Menyeberangkan Mereka Satu Persatu Dari Sebuah Tepi Sungai Ketepian Lainnya Maka Apa Yang Harus Aku Lakukan Supaya Kambing Tidak Dapat Memakan Rumput Atau Serigala Tidak Dapat Memakan Kambing Tidak Penguasa Negeri Seberang Baginda Raja Mulai Berpikir Pertama Aku Akan Membawa Kambing Ketepian Dan Biarkan Serigala Bersama Rumput Tentu Serigala Tidak Akan Makan Rumput Tapi Langkah Kedua Sangat Membingungkan Kalau Yang Aku Bawa Adalah Rumput Lalu Diletakkan Bersama Kambing Nanti Saat Aku Mengambil Serigala Pasti Kambing Akan Memakan Rumputnya Sedangkan Kalau Yang Aku Bawa Adalah Serigala Lalu Diletakkan Bersama Kambing Nanti Saat Aku Mengambil Rumput Pasti Serigala Akan Memakan Kambing Setelah Sekian Lama Berpikir Baginda Raja Tak kunjung Menemukan Jawaban Lantas Baginda Minta Bantuan Kepada Para Menterinya Akan Tetapi Tak ada Satupun Dari Mereka Yang Bisa Memecahkan Teka Teki Tersebut Akhirnya Baginda Raja Pasrah Ia Harus Relah Kehilangan Kuda Kesayangan Yang Sangat Dicintainya Antara Sedih Dan Kecewa Bercampur Menjadi Satu Bagaimana Paduka Raja Apakah Paduka Bisa Menjawabnya Tanya Penguasa Negeri Seberang Sejenak Baginda Raja Terdiam Sambil Menghilang Nafas Dan Tiba-tiba Terlintas Di penanya Sosok Abu Nawas Seolah Menemukan Secerca Harapan Baginda Raja Kemudian Berkata Tunggu Aku Belum Menyerah Saya Akan Meminta Bantuan Kepada Sana Satu Rakyatku Sang Penguasa Negeri Mempersilahkannya Maka Dengan Segera Baginda Raja Menyeruh Beberapa Pengawal Untuk Memanggil Abu Nawas Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Datang Ke istana Menghadap Baginda Raja Kehadiran Abu Nawas Langsung Disambut Senyum Kebahagiaan Baginda Raja Wahai Abu Nawas Aku Butuh Bantuanmu Untuk Menjawab Sebuah Tebakan Kalau Kau Bisa Aku Akan Memberimu Uang Seribu Dinar Abu Nawas Kaget Mendengarnya Karena Hadiah Uang Yang Ditawarkan Sangatlah Besar Tebakan Apa Yang Hendak Paduka Tanyakan Tanya Abu Nawas Tebakannya Bukan Dariku Abu Nawas Tapi Dari Tamukur Raja Penguasa Negeri Seberang Tutur Baginda Raja Oh Begitu Tapi Saya Tidak Menginginkan Hadiah Seribu Dinar Paduka Balas Abu Nawas Lalu Apa Yang Kau Inginkan Tanya Baginda Raja Heran Kalau Saya Bisa Menjawab Tebakan Dengan Tepat Saya Minta Sepuluh Kawan Saya Yang Tempo Hari Di Penjara Supaya Dibebaskan Binta Abu Nawas Oke Baiklah Abu Nawas Saya Akan Penuhi Permintaan Mu Kata Baginda Raja Kemudian Abu Nawas Meminta Kepada Penguasa Negeri Seberang Untuk Mengulang Kembali Pertanyaan Tebakannya Begini Abu Nawas Aku Mempunyai Seekor Kambing Seekor Serikalah Dan Seikat Rumput Aku Ingin Menyeberangkan Mereka Satu Persatu Dari Sebuah Tebi Sungai Ketepian Lainnya Maka Apa Yang Harus Aku Lakukan Supaya Kambing Tidak Dapat Memakan Rumput Atau Serikalah Tidak Dapat Memakan Kambing Dengan Penuh Percaya Diri Abu Nawas Pun Menjawab Pertama Bawalah Kambing Ketepian Dan Biarkan Serikalah Bersama Rumput Yang Kedua Bawalah Rumput Ketepian Dan Letakkan Bersama Kambing Tapi Saat Akan Mengambil Serikalah Bawa Serta Kambingnya Supaya Rumputnya Tidak Dimakan Setelah Sampai Di Tempatnya Serikalah Letakkan Kambingnya Disitu Dan Ambil Serikalah Lalu Bawa Ketepian Dan Letakkan Bersama Rumput Kemudian Baru Bawa Kambingnya Dan Letakkan Di Tepian Bersama Serikalah Dan Rumput Dengan Begitu Tuhan Telah Berhasil Menyeberangkan Mereka Tanpa Ada Yang Dimakan Penguasa Negeri Seberang Tercengang Mendengar Jawapan Ahri Abu Nawas Ia Sangat Memuji Akan Kecerdasannya Begitu Pula Dengan Baginda Raja Ia Sangat Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Karena Tak Jadi Kehilangan Kuda Kesayangannya Dan Untuk Menepati Janjinya Baginda Raja Membebaskan Sepuluh Kawan Abu Nawas Bahkan Baginda Raja Juga Memberikan Hadiah Sejumlah Uang Kepada Abu Nawas Abu Nawas Dan Kawan Yang Takut Setan Dikisahkan Ada Seorang Teman Akrab Abu Nawas Yang Suka Usil Mengerjai Dirinya Namanya Adalah Hasan Setiap Kali Abu Nawas Membalas Kejahilannya Hasan Malah Justru Tertawa Hal Inilah Yang Membuat Hubungan Keduanya Semakin Bertambah Akrab Meski Demikian Hasan Terkenal Sangat Penakut Apalagi Kalau Melewati Tempat Tempat Yang Angker Al Kisah Suatu Hari Abu Nawas Mengajak Hasan Pergi Ke Kampung Tetangga Dengan Tujuan Untuk Membeli Seekor Keledai Setibanya Di kampung Tersebut Hujan Turun Dengan Cukup Deras Mereka Pun Terpaksa Berteduh Di Sebuah Rumah Untungnya Tujuan Abu Nawas Membeli Keledai Sudah Didapatkan Sebelum Hujan Turun Ketika Waktu Menjelang Malam Hujan Pun Mulai Reda Dan Lambat Laun Hujan Pun Berhenti Kita Pulang Naik Keledai Ini Saja Aku Duduk Di Depan Kamu Duduk Di Belakang Kata Abu Nawas Disinilah Sifat Usil Hasan Mulai Kembali Ditunjukkan Saat Keduanya Sedang Duduk Di Atas Keledai Hasan Kentut Dengan Suara Yang Cukup Keras Sehingga Baunya Menyebar Sampai Kehiduk Abu Nawas Sialan Kentutmu Bau Sekali Hasan Gerutuk Abu Nawas Sambil Tertawa Hasan Menjawab Bukan Aku Yang Kentut Keduanya Pun Lalu Tertawa Bersama Tidak Berapa Lama Kemudian Sampailah Mereka Di Pintu Gerbang Kampung Halaman Dimana Di Samping Pintu Gerbang Tersebut Terdapat Kuburan Yang Cukup Angker Dan Itu Adalah Satu-satunya Akses Jalan Masuk Karena Jalannya Gelap Hasan Mulai Terlihat Ketakutan Tangannya Memegang Erat Bunda Abu Nawas Kesempatan Ini Langsung Dimanfaatkan Abu Nawas Untuk Membalas Keusilan Hasan Ketika Mereka Mulai Melewati Kuburan Abu Nawas Berkata Sepertinya Di Belakang Ada Orang Hasan Yang tengah Ketakutan Segera Menoleh Ke arah Belakang Tidak Ada Siapa Siapa Abu Nawas Jawab Hasan Kamu Yakin Tidak Ada Orang Di Belakangku Tanya Abu Nawas Tidak Tidak Jangan Menakut Nakuti Aku Abu Nawas Kata Hasan Kemetaran Aku Mendengar Suara Orang Kamu Yakin Tidak Ada Orang Di Belakangku Tanya Abu Nawas Tidak Ada Abu Nawas Kamu Jangan Menakut Nakuti Aku Kata Hasan Ketakutan Tiba Tiba Abu Nawas Mengangkat Pantatnya Tepat Di Depan Muka Hasan Ia pun Kentut Dengan Suara Yang Tak Kalah Keras Dengan Suara Kentut Hasan Kurang Ajar Kau Abu Nawas Kentut Di Muka Orang Sembarangan Kau Ini Kata Hasan Emosi Loh Tadi Katanya Tidak Ada Orang Aku Kan Sudah Tanya Apakah Di Belakangku Ada Orang Kau Bilang Tidak Ada Saya Tanya Sampai Dua Kali Tapi Kau Tetap Mengatakan Tidak Ada Malah Kau Menoleh Ke Arah Belakang Dan Kau Mengatakan Tidak Ada Orang Padahal Yang Aku Tanyakan Apakah Ada Orang Di Belakangku Kata Abu Nawas Sambil Menahan Tawa Hasan Menyadari Dirinya Dikerjain Oleh Abu Nawas Hasan Tak Kuasa Menahan Tawanya Lalu Mereka Tertawa Terbahak Awal Mula Abu Nawas Takut Pada Sang Istri Diselah Waktu Senggangnya Abu Nawas Duduk Santai Di Depan Rumah Sambil Menikmati Secangkir Kopi Pahit Tak Lama Kemudian Lewatlah Kawan Abu Nawas Yang Bernama Tuan Hamid Wahai Tuan Hamid Mampirlah Sebentar Sapa Abu Nawas Maaf Saya Lagi Buru Buru Balas Tuan Hamid Pada Keesokan Harinya Tuan Hamid Kembali Berjalan Melewati Rumah Abu Nawas Kali Ini Ia Menerima Ajakan Abu Nawas Untuk Duduk Bersamanya Mukamu Kenapa Kelihatan Kesal Begitu Tanya Abu Nawas Aku Tidak Habis Pikir Abu Nawas Dengan Perilaku Istriku Itu Dia Maunya Menang Sendiri Tutur Tuan Hamid Oh Jadi Kemarin Kamu Tidak Mau Mampir Karena Sedang Disuruh Istrimu Tanya Abu Nawas Iya Kalau Aku Telat Sebentar Saja Dia Langsung Ngomel Ngomel Itu Membuatku Tidak Tahan Abu Nawas Balas Tuan Hamid Ya Sudah Namanya Saja Wanita Maunya Pasti Menang Sendiri Jawab Abu Nawas Kamu Beruntung Abu Nawas Punya Istri Yang Sangat Penurut Kata Tuan Hamid Kata Siapa Istriku Bahkan Lebih Galak Dari Istrimu Jawab Abu Nawas Eh Masa Benarkah Itu Jadi Kamu Juga Takut Sama Istrimu Kenapa Bisa Begitu Kamu Kan Terkenal Orang Yang Cerdik Tanya Tuan Hamid Abu Nawas Pun Lalu Menceritakan Awal Mula Ia Takut Dengan Istrinya Begini Dulu Waktu kami Masih Pengantin Baru Kami Jalan-Jalan Ke Pasar Saat Di Tengah Perjalanan Istriku Melihat Kucing Yang Bulunya Sangat Indah Lalu Oleh Istriku Kucing Tersebut Dipegang Dan Dikendong nya Padahal Aku Sudah Memberitahu Kalau Kucing Itu Galak Suka Mencakar Tapi Istriku Tak Menghiraukannya Akibatnya Tangan Istriku Kena Cakaran Kucing Bukannya Teriak Kesakitan Istriku Malah Tersenyum Dan Berkata Satu Ia Lalu Memegang Kembali Kucingnya Dan Berusaha Menggendongnya Kucing Tersebut Seketika Langsung Mencakarnya Untuk Kedua Kalinya Tangan Istriku Kena Cakaran Kucing Namun Ia Tetap Tersenyum Dan Berkata Dua Untuk Ketiga Kalinya Istriku Mencoba Memegang Dan Menggendongnya Kembali Kucing Itu Pun Kembali Mencakarnya Dan Istriku Kembali Berkata Tiga Setelah Itu Ia Segera Mengambil Tali Dan Mengikat Leher Kucing Itu Sampai Kucing Tersebut Meninggal Melihat Hal Demikian Sepuntan Aku Membentaknya Hei Istriku Kau Gila Ya Sambil Tersenyum Dan Menatapku Istriku Berkata Satu Lalu Aku Berkata Wadanya Istriku Kucing Itu Kan Tidak Bersalah Kenapa Kau Membentaknya Untuk Kedua Kalinya Istriku Tersenyum Dan Melatapku Sambil Berkata Dua Lah Sejak Itulah Aku Tidak Berani Membentah Perkataannya Apalagi Membentaknya Takutnya Kejadian Yang Terjadi Pada Kucing Menimpa Kepadaku Tutur Abu Nawas Sepuntan Saja Tuan Hamid Tertawa Terpingkal Pingkal Mendengar Cerita Abu Nawas Abu Nawas Menggendong Pendeta Al-Qisah Pada Suatu Hari Abu Nawas Endak Melakukan Perjalanan Menunaikan Ibadah Haji Kota Mekah Ia pun Berpamitan Kepada Keluarga Serta Kerabatnya Dan Tak Lupa Ia juga Berpamitan Kepada Para Sahabat Sahabatnya Termasuk Kepada Seorang Pendeta Yang Merupakan Kawan Dekatnya Singkat Cerita Setelah Abu Nawas Selesai Menunaikan Ibadah Haji Ia Segera Pulang Kekampung Halamannya Kepulangan Abu Nawas Disambut Sukacita Oleh Sahabatnya Yang Merupakan Seorang Pendeta Wahai Abu Nawas Semoga Haji Menjadi Haji Yang Mabrur Kata Sang Pendeta Mendoakan Terima Kasih Kawan Balas Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Si Pendeta Mengajak Abu Nawas Jalan Jalan Saat Di Tengah Perjalanan Terbesit Di Benaknya Untuk Mengerjai Abu Nawas Aduh Abu Nawas Kakiku Tiba-tiba Keram Aku Tak Bisa Berjalan Ujar Si Pendeta Berpura-pura Karena Karena Kasian Abu Nawas Menggendong Dan Melanjutkan Perjalanan Hai Abu Nawas Kamu Tahu Tidak Baru Kali Ini Ada Pendeta Naik Haji Celetuk Si Pendeta Mendengar Hal Itu Abu Nawas Mulai Menyadari Bahwa Dirinya Sedang Dikerjain Tapi Namanya Juga Abu Nawas Ia Tak Kalah Cerdik Untuk Membalas nya Ketika Mereka Berjalan Di Tepian Sungai Abu Nawas Langsung Melemparkan Si Pendeta Hingga Jatuh Kesunggai Melihat Keadaan Si Pendeta Basah Kuyub Abu Nawas Berkata Kepadanya Hai Kawan Baru Kali Ini Ada Haji Membaptis Seorang Pendeta Sepuntan Keduanya Pun Tertawa Terbah Bahak Abu Nawas Menerangkan Tentang Sakit Dan Takdir Kematian Suatu Kali Ada Salah Satu Warga Yang Suaminya Menderita Penyakit Batuk Dalam Waktu Yang Cukup Lama Ia Sudah Mendatangi Semua Tabib Yang Ada Di Kota Bagdad Namun Penyakit Sang Suami Tak Kunjung Sembuh Kemudian Salah Satu Tetangganya Menyarankan Supaya Meminta Tolong Kepada Abu Nawas Dia Kan Bukan Tabib Mana Mungkin Bisa Mengobati Kata Si Wanita Menolak Iya Saya Tahu Tapi Dia Pernah Mengobati Putra Mahkota Dan Juga Pernah Mengobati Baginda Raja Lalu Keduanya Bisa Sembuh Oleh Abu Nawas Ujar Tetangganya Baiklah Apa Salahnya Kalau Dicoba Pikir Si Wanita Kemudian Pada Esok Harinya Si Wanita Mendatangi Rumah Abu Nawas Tuhan Abu Sudilah Kiranya Tuhan Abu Menyembuhkan Penyakit Suami Saya Kata Si Wanita Dengan Menangis Terseduh Memangnya Suami Anda Sakit Apa Sakit Batuk Sudah Banyak Tabib Yang Saya Datangi Tapi Penyakit Suami Saya Tak Kunjung Sembuh Jawab Si Wanita Loh Saya Ini Bukan Tabib Jadi Saya Tidak Tahu Cara Menyembuhkannya Balas Abu Nawas Tapi Kata Tetangga Saya Tuhan Abu Pernah Mengobati Sang Putra Mahkota Dan Mengobati Baginda Raja Dan Keduanya Bisa Sembuh Ujar Si Wanita Kalau Itu Masalahnya Beda Lagi Waktu Sang Pengeliran Jatuh Sakit Penyakitnya Karena Sedang Jatuh Cinta Sedangkan Penyakit Yang Diderita Baginda Raja Karena Baginda Kurang Olahraga Akan Tetapi Kalau Penyakit Yang Diderita Suami Anda Harus Mengkonsumsi Ramuan Obat Dan Itu Yang Tahu Adalah Tabib Kata Abu Nawas Menjelaskan Namun Si Wanita Bersikukuh Meminta Pertolongan Kepada Abunawas Sejenak Abunawas Berpikir Akhirnya Ia memberikan Segelas Air Putih Yang Telah Ia Bacakan Doa Minumkan Air Ini Kepada Suami Anda Tutur Abunawas Apakah Hanya Dengan Air Ini Batuk Suami Saya Akan Sembuh Tanya Si Wanita Agak Ragu Ragu Insya Allah Sembuh Jawab Abunawas Maka Wanita Pun Pamit Sambil Membungkuk Sebagai Tanda Berterima Wanita Itu Membawa Air Tersebut Pulang Ke Rumah Dan Meminumkannya Kepada Suaminya Beberapa Minggu Kemudian Wanita Itu Datang Lagi Kepada Abunawas Raya Marah Marah Setelah Minum Air Pemberian Tuan Suami Saya Bukannya Sehat Kembali Tapi Justru Meninggal Dunia Tuan Adalah Pembohong Lijik Ujar Wanita Itu Dengan Suara Lantang Seketika Abunawas Terkejut Mendengarnya Terlebih Saat Dirinya Dianggap Telah Membunuh Suaminya Padahal Air Putih Yang Ia Berikan Adalah Air Putih Biasa Yang Telah Ia Bacakan Doa Untuk Kesembuhan Suaminya Setelah Keadaan Si Wanita Mulai Tenang Abunawas Kemudian Berkata Maaf Bu Soal Mati Itu Bukan Mewenang Saya Sebab Ajal Berada Di Ibu Insya Allah Sembuh Si Wanita Membalas Tapi Kenyataannya Suami Saya Malah Meninggal Jawab Si Wanita Sabar Dulu Bu Setelah Suami Ibu Meninggal Apakah Ia Masih Batuk Tanya Abunawas Membela Diri Tentu Saja Tidak Mana Ada Orang Mati Masih Bisa Batuk Ujar Si Wanita Nah Itu Maksud Saya Batuk Sembuh Bukan Ada Akhirnya Suami Ibu Meninggal Dunia Begitulah Memang Akhir Hidup Setiap Insan Saya Dan Ibu Bakal Meninggal Bagaimana Pola Saya Dapat Mencegah Kematian Kalau Takdir Tuhan Telah Menentukan Ajalnya Kata Abunawas Beralasan Setelah Mendengar Penjelasan Abunawas Si Wanita Lalu Pamit Pulang Dengan Perasaan Tenang Abunawas Dan Pohon Uang Diceritakan Ada Seorang Pemuda Yang Taat Beribadah Setiap Malam Ia Tak Pernah Ketinggalan Sholat Tahajud Bahkan Dari Pagi Sampai Sore Hari Ia Habiskan Waktunya Hanya Untuk Beribadah Di Dalam Masjid Kabar Tentang Kealiman Si Pemuda Pun Tersebar Keseluruh Bagdad Abunawas Yang Mendengar Kabar Tersebut Penasaran Dengan Sosok Pemuda Alim Itu Hingga Akhirnya Diam Diam Abunawas Mendatangi Masjid Dimana Si Pemuda Biasa Melakukan Ibadahnya Namun Setelah Beberapa Hari Mengamati Pemuda Itu Abunawas Merasakan Ada Suatu Kejanggalan Pasalnya Si Pemuda Menghabiskan Waktunya Hanya Untuk Beribadah Dan Tidak Mau Bekerja Abunawas Pun Lalu Menghampirinya Hei Pemuda Engkau Habiskan Seluruh Waktumu Hanya Untuk Beribadah Lalu Dengan Apa Kamu Mencari Makan Tanya Abunawas Para Warga Sudah Menjamin Kebutuhanku Mereka Selalu Memberi Makanan Secara Bergantian Jawab Si Pemuda Bukankah Lebih Baik Kau Bekerja Supaya Kau Bisa Makan Tanpa Harus Membebani Warga Tutur Abunawas Untuk Apa Capek Bekerja Dengan Menghabiskan Waktu Untuk Beribadah Allah Sudah Menjamin Kebutuhanku Balas Si Pemuda Tapi Bukan Dengan Cara Seperti Ini Caramu Itu Salah Timpal Abunawas Kau Berani Menyalahkan Aku Beribadah Hebat Sekali Kamu Warga Disini Semua Memuliakanku Dan Mereka Dengan Ikhlas Memberiku Makanan Tegas Si Pemuda Baiklah Lalu Apa Yang Kau Harapkan Dari Ibadahmu Itu Tanya Abunawas Tentu Saja Aku Menginginkan Syurga Jawab Si Pemuda Iya Benar Itu Saat Di Akhirat Nanti Di Dunia Apa Yang Kau Harapkan Tanya Abunawas Kembali Dengan Ibadahku Ini Aku Yakin Dengan Keajaiban Allah Suatu Saat Aku Pasti Memperoleh Kekayaan Tanpa Harus Bekerja Sehingga Aku Bisa Lebih Giat Untuk Beribadah Jelas Si Pemuda Mendengar Mendengar Itu Abunawas Hanya Bisa Geleng Geleng Kepala Ia Pun Pergi Meninggalkan Si Pemuda Setibanya Di Rumah Abunawas Memikirkan Cara Untuk Menyadarkan Si Pemuda Tiba-tiba Terbesit Dibenaknya Sebuah Ide Yang Konyol Esok Paginya Ia Kembali Mendatangi Si Pemuda Hai Anak Muda Kemarin Yang Kau Katakan Ada Benarnya Juga Kalau Kita Rajin Beribadah Allah Akan Memberi Keajaiban Kepada Kita Karena Di Kebunku Tiba-tiba Tumbuh Pohon Uang Tutur Abunawas Si Pemuda Pun Tertegun Mendengarnya Bolehkah Aku Melihat Pohon Itu Tanya Si Pemuda Tentu Saja Boleh Bahkan Aku Berniat Memberikannya Kepadamu Ujar Abunawas Benarkah Tuan Ayo Kita Kesana Sekarang Juga Ajak Si Pemuda Tak Sabar Maka Mereka Berdua Segera Berangkat Menuju Kebun Abunawas Sesampainya Disana Si Pemuda Tak Mendapati Pohon Uang Yang Diceritakan Oleh Abunawas Mana Pohonnya Tanya Si Pemuda Itu Dia Jawab Abunawas Sambil Menunjuk Pohon Kurma Yang Masih Kecil Itu Kan Pohon Kurma Mana Mungkin Bisa Keluar Uang Ujar Si Pemuda Bentuknya Memang Seperti Pohon Kurma Tapi Nanti Kalau Sudah Besar Dan Berbuah Akan Menghasilkan Uang Jelas Abunawas Baiklah Lalu Apa Yang Harus Aku Lakukan Tanya Si Pemuda Kau Rawat Pohon Kecil Itu Supaya Menjadi Besar Caranya Kau Siram Air Setiap Pagi Dan Sore Jawab Abunawas Sejak Saat Itulah Si Pemuda Mulai Kiat Bekerja Disamping Ia Tekun Beribadah Ia Juga Rajin Merawat Pohon Kurma Setelah Enam Bulan Kemudian Pohon Kurma Itu Menjadi Besar Dan Berbuah Sangat Banyak Akan Tetapi Si Pemuda Merasa Kecewa Dan Berkata Kepada Abunawas Anda Pembohong Saya Sudah Capek-capek Merawat Pohon Itu Tapi Tak Ada Uang Yang Keluar Kata Si Pemuda Merasa Kesal Bukankah Buah Kurma Itu Uang Kau Petik Semuanya Dan Juallah Ke Pasar Saran Abunawas Karena Sudah Terlanjur Bersusah Payah Si Pemuda Pun Melakukan Apa Yang Disarankan Dan Benar Saja Setelah Semua Buah Kurmanya Laku Terjual Ia Mendapatkan Uang Yang Lumayan Banyak Seketika Rasa Kecewa Si Pemuda Terobati Wajahnya Menjadi Ceria Dan Bahagia Bagaimana Apakah Kau Masih Berminat Untuk Merawat Pohon Kurma Tanya Abu Nawas Iya Tuhan Abu Saya Masih Berminat Jawab Pemuda Itu Penuh Semangat Nah Begitu Doang Ibadah Tetap Harus Kita Jalankan Tapi Kita Juga Harus Bekerja Rasulullah Sendiri Selain Berdakwah Beliau Juga Bekerja Untuk Mencari Nafkah Padahal Kalau Rasulullah Mau Beliau Tinggal Berdoa Tanpa Bekerja Dan Apapun Keinginan Beliau Pasti Akan Dikalbulkan Tapi Beliau Ingin Memberikan Contoh Kepada Umatnya Bahwa Mencari Nafkah Itu Juga Hukumnya Wajib Apalagi Kalau Bekerja Diniatkan Dengan Beribadah Misalnya Untuk Menafkahi Keluarganya Selebihnya Untuk Bersedekah Maka Akan Mendapatkan Dua Keuntungan Yaitu Keuntungan Secara Materi Dan Juga Keuntungan Pahala Tutur Abu Nawas Setelah Mendengar Penuturan Abu Nawas Si Pemuda Pun Mulai Menyadari Atas Kekeliruannya Dan Ia Berjanji Mulai Saat Itu Ia Akan Rajin Beribadah Dan Juga Rajin Bekerja Baginda Raja Berburu Singa Yang Tak Nyata Suatu Hari Di Selah Selah Waktu Senggangnya Baginda Raja Mengajak Abu Nawas Untuk Menemaninya Berburu Di Hutan Tentu Saja Dengan Penuh Semangat Abu Nawas Langsung Mengiyakannya Bahkan Ia Menyarankan Agar Tak Lagi Berburu Di Hutan Yang Sama Memangnya Kenapa Abu Nawas Apa Kamu Punya Rencana Lain Tanya Baginda Raja Tepat Sekali Saya Akan Mengajak Paduka Ke Hutan Yang Banyak Binatang Rusa Jawab Abu Nawas Dimana Itu Apakah Kau Tahu Tempatnya Tanya Baginda Raja Kembali Tentu Saja Paduka Tapi Perjalanannya Lumayan Jauh Jawab Abu Nawas Tidak Masalah Aku Punya Dua Kuda Putih Nanti Aku Akan Memberimu Satu Balas Baginda Raja Sontak Saja Abu Nawas Kaget Mendengarnya Karena Kuda Putih Yang Baginda Raja Sebutkan Merupakan Kuda Kerajaan Yang Paling Gagah Dan Sangat Cepat Larinya Dan Hanya Orang-orang Tertentu Saja Yang Diperkenankan Menungganginya Apa Paduka Serius Tanya Abu Nawas Memastikan Iya Saya Serius Tapi Kalau Ternyata Hutan Yang Kamu Ceritakan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Kamu 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 Hukum Ancam Baginda Raja Tenang Saja Paduka Paduka Pasti Tak Akan Kecewa Kata Abu Nawas Meyakinkan Maka Pergilah Keduanya Menuju Hutan Yang Dimaksud Abu Nawas Karena Keduanya Mengendarai Kuda Yang Istimewa Sehingga Hanya Dalam Beberapa Waktu Jam Saja Mereka Sudah Sampai Ke Hutan Yang Dituju Dan Ternyata Apa Yang Diceritakan Oleh Abu Nawas Benar Adanya Pada Hari Itu Baginda Raja Sampai Lupa Waktu Karena Saking Asiknya Berburu Binatang Rusa Setelah Seharian Penuh Berburu Hewan Akhirnya Baginda Raja Pulang Dengan Perasaan Yang Sangat Puas Sesampainya Di Istana Baginda Raja Berkata Kepada Abu Nawas Abu Nawas Kuda Putih Itu Sekarang Jadi Milikmu Tapi Kau Harus Berjanji Siap Siap Menemaniku Berburu Kapanpun Aku Mau Mendengar Hal Itu Abu Nawas Sangat Bahagia Terima Kasih Paduka Yang Mulia Hamba Siap Menemani Paduka Kapanpun Paduka Pergi Berburu Ia Pun Langsung Pulang Ke Rumah Dengan Mengendarai Kuda Putih Istimewa Selepas Abu Nawas Pergi Baginda Raja Tak Henti Hentinya Menceritakan Keseruan Berburu Di Hutan Tersebut Kepada Para Menteri Istana Baginda Raja Juga Memuji Abu Nawas Karena Telah Menunjukkan Hutan Yang Membuat Pertualangan Berbulunya Menjadi Lebih Seru Para Menteri Istana Pun Ikut Senang Melihat Rajanya Bahagia Namun Ada Salah Satu Menteri Yang Merasa Iri Dengan Abu Nawas Ia pun Lalu Mendekati Baginda Raja Paduka Saya Juga Tahu Ada Hutan Yang Lebih Mengasihkan Daripada Hutan Yang Abu Nawas Tunjukkan Kata Sang Menteri Benarkah Ada Hewan Apa Saja Disana Tanya Baginda Raja Penasaran Di Hutan Itu Paduka Bisa Berburu Hewan Apa Saja Disana Banyak Sekali Hewan Hewan Singanya Juga Banyak Sekali Jawab Sang Menteri Bukankah Itu Berbahaya Bisa Bisa Malah Aku Yang Mati Diterkam Jawab Baginda Raja Paduka Paduka Jangan Khawatir Singa Singa Disana Tidak Ada Yang Makan Manusia Jadi Paduka Bisa Berburu Sesuka Hati Jawab Sang Menteri Wah Mantap Itu Baiklah Nanti Antar Aku Kesana Nanti Aku Akan Memberimu Kuda Putih Balas Baginda Raja Sang Menteri Tak Menduka Sama Sekali Dengan Reaksi Baginda Raja Ia Bingung Harus Berkata Apa Karena Hutan Yang Ia Ceritakan Sama Sekali Tidak Benar Akhir Akhirnya Ia Menemukan Jawaban Untuk Mengelak Dari Ajakan Baginda Raja Maaf Paduka Kalau Untuk Saat Ini Tidak Bisa Karena Singa Singa Tersebut Hanya Datang Dan Berkumpul Pada Setiap Akhir Tahun Saja Kata Sang Menteri Beralasan Beberapa Hari Kemudian Rupanya Cerita Tentang Hutan Dari Sang Menteri Membuat Baginda Raja Penasaran Ia Pun Lalu Memberitahukannya Kepada Abu Nawas Mendengar Cerita Tersebut Tentu Saja Tak Membuat Abu Nawas Percaya Begitu Saja Wahai Paduka Apakah Benar Cerita Sang Menteri Itu Tanya Abu Nawas Iya Benar Abu Nawas Memangnya Kenapa Kata Baginda Raja Balik Bertanya Inilah Yang Saya Khawatirkan Kalau Sampai Baginda Raja Percaya Ujar Abu Nawas Khawatir Khawatir Kenapa Abu Nawas Tanya Baginda Raja Karena Kuda Pemberian Paduka Ternyata Selama Ini Dia Menginginkan Jadi Seorang Raja Dia Selalu Berkata Kepada Saya Aku Lebih Cepat Dan Lebih Kuat Dari Baginda Raja Kenapa Bukan Aku Yang Menjadi Raja Tutur Abu Nawas Hah Yang Benar Saja Abu Nawas Apakah Kuda Itu Bisa Berbicara Tanya Baginda Raja Heran Dengan Tersenyum Abu Nawas Menjawab Tentu Saja Tidak Bisa Paduka Kuda Itu Tidak Bisa Berbicara Saya Saya Hanya Hanya Ingin Menunjukkan Kepada Paduka Bahwa Terkadang Kita Harus Waspada Terhadap Omongan Yang Tidak Masuk Akal Seketika Baginda Raja Baru Tersadar Bahwa Hutan Yang Diceritakan Sang Menteri Tidak Benar Adanya Ia Pun Lalu Memanggil Menteri Tersebut Untuk Bisa Menunjukkan Dimana Hutan Itu Berada Sang Menteri Lagi-lagi Mengelak Ajakan Baginda Raja Yang Membuat Baginda Raja Menjadi Emosi Kamu Jangan Alasan Kalau Kau Tidak Bisa Menunjukkannya Sekarang Kamu Akan Saya Hukum Lima Tahun Penjara Tapi Kalau Kamu Jujur Mengakui Kebohongan Maka Hukuman Akan Saya Potong Jadi Satu Bulan Bentak Baginda Raja Akhirnya Sang Menteri Mengakui Perbuatannya Dan Mendapatkan Hukuman Satu Bulan Penjara Abu Nawas Menjual Matahari Dikisahkan Kota Bagdad Sedang Mengalami Musim Kemarau Sehingga Membuat Sebagian Penduduk Terpaksa Menghentikan Pekerjaannya Sebagai Petani Namun Ada Salah Satu Saudagar Kaya Yang Mempunyai Sebuah Sumur Besar Yang Masih Mengeluarkan Air Karena Dresnya Air Yang Keluar Si Saudagar Terpaksa Mengalirkannya Ke Sungai Terdekat Akan Tetapi Warga Setempat Tidak Diperbolehkan Mengambil Air Yang Mengalir Tersebut Kecuali Dengan Membayarnya Dan Guna Mengantisipasi Airnya Diambil Secara Diam-diam Si Saudagar Kaya Ini Perintahkan Para Tukang Pukulnya Untuk Menjaga Di Sepanjang Aliran Sungai Warga Setempat Yang Memang Sedang Membutuhkan Air Akhirnya Terpaksa Membeli Air Kepada Saudagar Tersebut Si Saudagar Pun Kini Bertambah Semakin Kaya Abu Nawas Yang Geram Dengan Hal Ini Lalu Mengadukan Kepada Sang Gubernur Akan Tetapi Jawaban Dari Sang Gubernur Membuat Abu Nawas Kecewa Pasalnya Sang Gubernur Juga Tidak Bisa Berbuat Banyak Ia Beralasan Apa Yang Dilakukan Si Saudagar Tidak Menyalahi Aturan Air Itu Kan Memang Berasal Dari Sumurnya Jadi Wajar Kalau Dia Menjualnya Kata Sang Gubernur Tak Puas Dengan Jawaban Sang Gubernur Abu Nawas Lalu Pergi Ke Istana Mendatangi Baginda Raja Ia Lalu Menceritakan Tentang Perilaku Saudagar Kaya Tersebut Lalu Apa Yang Harus Aku Lakukan Kalau Menghukum Dia Itu Tidak Mungkin Karena Yang Dilakukannya Tidak Melanggar Hukum Tutur Baginda Raja Begini Saja Paduka Saya Punya Sebuah Rencana Tapi Pertama Angkatlah Saya Sebagai Gubernur Bagdad Ujar Abu Nawas Apa Kamu Yakin Biasanya Kamu Selalu Menolak Jadi Pejabat Kata Baginda Raja Ini Sifatnya Hanya Sementara Paduka Kalau Masalah Ini Sudah Selesai Saya Akan Melepaskan Jabatan Saya Balas Abu Nawas Baginda Raja Pun Menyetujui Permintaan Tersebut Beberapa Hari Kemudian Tersiar Kabar Bahwa Abu Nawas Ini Menjadi Gubernur Yang Baru Menggantikan Gubernur Yang Lama Disinilah Rencana Abu Nawas Mulai Dilancarkan Ia Membentangkan Sepanduk Yang Sangat Besar Di Tengah Alun Alun Kota Bagdad Sepanduk Tersebut Berisi Tulisan Sebagai Berikut Kota Ini Sekarang Milikku Begitu Juga Dengan Matahari Yang Bersinar Bagi Siapa Saja Yang Merasakan Sinar Matahari Harus Membayar Upeti Kepadaku Akhirnya Perbuatannya Mendapat Protes Dari Masyarakat Terutama Oleh Orang Orang Kaya Termasuk Oleh Saudagar Kaya Yang Selama Ini Menjual Air Sumurnya Aturan Macam Apa Ini Abu Nawas Setelah Berlaku Zalim Kita Harus Melaporkannya Kepada Raja Kata Saudagar Tersebut Ia Penalum Menghasut Warga Untuk Ikut Bersamanya Ke Istana Setelah Mereka Berada Di Istana Saudagar Itu Langsung Menghadap Baginda Raja Baginda Raja Baginda Telah Keliru Menjadikan Abu Nawas Sebagai Gubernur Kata Si Saudagar Memangnya Kenapa Tanya Baginda Raja Abu Nawas Telah Menyalah Gunakan Jabatannya Untuk Memeras Warga Masa Dia Menjual Matahari Dan Yang Rumahnya Terkenal Sinar Matahari Harus Membayar Upeti Kepadanya Ini Tidak Masuk Akal Paduka Jawab Saudagar Memberitahu Baiklah Masalah Ini Akan Saya Selesaikan Balas Baginda Raja Baginda Raja Kemudian Memerintahkan Beberapa Prajurit Untuk Memanggil Abu Nawas Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Ke Istana Ia Melihat Ratusan Orang Berkumpul Di Hadapan Baginda Raja Wahai Abu Nawas Apa Benar Kau Menjual Watahari Apa Maksud Tujuanmu Tanya Tanya Baginda Benar Baduka Saya Hanya Melakukan Seperti Yang Saudagar Ini Lakukan Dia Menjual Air Yang Telah Mengalir Ke Sungai Alasannya Karena Air Tersebut Berasal Dari Sumurnya Nah Begitu Juga Dengan Kota Bagdad Karena Aku Adalah Gubernur Penguasa Maka Segala Sesuatu Yang Ada Di Bagdad Di Bawah Kekuasaanku Dan Aku Berhak Menjual Matahari Yang Menyinari Kota Bagdad Terutama Kepada Saudagar Ini Aku Akan Menjualnya Sepuluh Kali Lipat Lebih Mahal Ujar Abu Nawas Bagaimana Wahid Saudagar Apa Pembilaanmu Tanya Baginda Raja Tapi Baginda Bukankah Matahari Milik Allah Kenapa Diklaim Menjadi Milik Abu Nawas Protes Si Saudagar Abu Nawas Yang Mendengar Pembilaan Si Saudagar Langsung Menyerangnya Dengan Kata-kata Begitu Pula Dengan Air Sumur Kenapa Kamu Mengklaim Menjadi Milikmu Padahal Airnya Telah Luber Sampai Kesunggai Kalau Kamu Masih Menjual Air Yang Sudah Mengalir Kesunggai Maka Aliran Menuju Sungai Akan Saya Bendung Biar Rumah Kamu Yang Megah Tenggelam Karena Sungai Di Bagdad Ada Di Bawah Kekuasaanku Ancam Abu Nawas Sepuntan Si Saudagar Terkejut Dan Ketakutan Ia pun Meminta Maaf Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatannya Ia juga Mempersilahkan Warga Mengambil Air Yang Sudah Mengalir Kesunggai Tapi Paduka Bagaimana Dengan Abu Nawas Yang Telah Menjual Matahari Tanya Si Saudagar Dengan Tersenyum Baginda Raja Memberitahu Bahwa Itu Hanya Cara Abu Nawas Untuk Menyadarkan Si Saudagar Akhirnya Nawas Menjual Matahari Berhasil Membuat Si Saudagar Kaya Menyesali Akan Perbuatannya Abu Nawas Ikut Lomba Mengaji Alkisah Pada Suatu Hari Baginda Raja Sedang Menyelenggarakan Pesta Besar-besaran Untuk Menyambut Hari Jadi Negeri Bagdad Pesta Tersebut Dipersembahkan Untuk Seluruh Rakyat Baik Yang Miskin Maupun Yang Kaya Para Pejabat Istana Dan Rakyat Jelata Membaur Jadi Satu Tanpa Memandang Status Sosial Mereka Duduk Bersama Di Tempat Yang Sama Dan Makan Di Meja Yang Sama Suasana Suasana Semarak Dan Gagap Gempita Tampak Dirasakan Oleh Seluruh Masyarakat Bagdad Baginda Raja Pun Ikut Larut Dalam Kebahagiaan Rakyatnya Di Tengah Tengah Ramainya Acara Berlangsung Baginda Raja Berkata Di Hadapan Orang Orang Wahai Seluruh Rakyatku Hari Ini Adalah Hari Bahagia Untuk Kita Semua Dan Untuk Menambah Semaranya Acara Saya Akan Membuat Sayembara Dengan Hadiah Uang Yang Banyak Sekali Salah Satu Orang Yang Hadir Bertanya Kepada Baginda Raja Sayembara Apa Wahai Paduka Yang Mulia Baginda Raja Menjawab Sayembaranya Adalah Mengaji Al-Quran Barang Siapa Yang Paling Cepat Menghatamkan Al-Quran Maka Dialah Pemenangnya Kemudian Salah Satu Warga Yang Lain Kembali Bertanya Ampun Paduka Yang Sayembara Tersebut Hanya Berlaku Untuk Pejabat Istana Atau Berlaku Untuk Siapa Saja Dan Salah Satu Rakyat Semua Orang Boleh Mengikutinya Tidak Ada Pengecualian Bagi Yang Mau Ikut Sayembara Nanti Sehabis Sholat Ishak Sayembara Akan Langsung Dilaksanakan Tutur Baginda Raja Mendengar Hal Itu Semua Rakyat Antusias Untuk Mengikuti Sayembara Singkat Cerita Setelah Mereka Melaksanakan Solat Ishak Berjamaah Seluruh Rakyat Berkumpul Di Halaman Luas Di Depan Istana Mereka Pun Mulai Membaca Al-Quran Dari Juz Pertama Yaitu Surah Al-Baqarah Tidak Tidak Berapa Lama Datanglah Abu Nawas Ia Heran Kenapa Banyak Orang Sibuk Membaca Al-Quran Abu Nawas Pun Lalu Menghadap Baginda Raja Ada Apa Ini Paduka Yang Mulia Tanya Abu Nawas Loh Kamu Tidak Tahu Saya Sedang Mengadakan Sayembara Barang Siapa Yang Paling Pertama Khotam Al-Quran Akan Saya Beri Hadiah Uang Yang Banyak Jawab Baginda Raja Oh Pantesan Bolehkah Saya Ikut Paduka Tanya Abu Nawas Kembali Tentu Saja Boleh Tapi Apa Kamu Yakin Kamu Bisa Menang Sementara Mereka Yang Sedang Mengaji Sudah Sampai Cus Lima Kata Baginda Raja Balik Pertanya Insya Allah Paduka Yang Mulia Jawab Abu Nawas Maka Abu Nawas Dipersilahkan Mengikuti Sayembara Tapi Bukannya Mengambil Kitab Al-Quran Abu Nawas Malah Mengambil Makanan Yang Sudah Tersedia Di Dalam Ruang Istana Setelah Selesai Makan Dan Minum Abu Nawas Duduk Istirahat Sambil Mengamati Orang Orang Yang Sedang Berlomba Menghutam Al-Quran Melihat Hal Itu Baginda Raja Menegurnya Hai Abu Nawas Malam Sudah Semakin Larut Kenapa Kau Tak Bergegas Membaca Al-Quran Kamu Jadi Ikut Saimbara Atau Tidak Tanya Baginda Raja Tentu Saja Saya Ikut Paduka Yang Mulia Jawab Abu Nawas Ketika Dirasa Istirahat Sudah Cukup Abu Nawas Mengambil Wudhu Dan Mengambil Kitab Al-Quran Yang Sudah Disediakan Baru Beberapa Menit Membaca Al-Quran Tiba-tiba Abu Nawas Berteriak Lantang Wahai Paduka Yang Mulia Alhamdulillah Saya Sudah Khotam Jadi Sayalah Pemenangnya Mendengar Hal Itu Para Peserta Lain Terkejut Dan Tak Percaya Mereka Pun Mengajukan Protes Kepada Baginda Raja Itu Tidak Mungkin Paduka Yang Mulia Abu Nawas Pasti Berbohong Kami Yang Membacanya Sehabis Sholat Ishak Saja Baru Sampai Juj Sepuluh Bagaimana Mungkin Abu Nawas Yang Baru Saja Datang Dan Baru Saja Mulai Membaca Al-Quran Tiba Tiba Sudah Khotam Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Protes Salah Satu Peserta Yang Diiyakan Oleh Seluruh Peserta Lainnya Bagaimana Abu Nawas Mereka Semua Tidak Percaya Sama Kamu Termasuk Saya Sendiri Juga Tidak Percaya Apa Buktinya Kalau Kamu Sudah Menghotam Al-Quran Dalam Waktu Yang Singkat Tanya Saya Cukup Membaca Surat Al-Ikhlas Tiga Kali Dan Itu Sebagai Bukti Kalau Saya Sudah Menghotam Al-Quran Jawab Abu Nawas Kenapa Bisa Begitu Abu Nawas Tanya Mbak Indah Raja Kembali Bukankah Paduka Sudah Tahu Di Dalam Salah Satu Hadis Rasulullah Pernah Bersabda Membaca Satu Kali Surat Al-Ikhlas Sama Seperti Membaca Sepertiga Dari Kitab Al-Quran Kalau Dibaca Sampai Tiga Kali Berarti Sama Seperti Membaca Seluruh Al-Quran Tutur Abu Nawas Menjelaskan Mendengar Penjelasan Abu Nawas Semua Peserta Yang Ikut Saimbarah Hanya Bengong Dan Tak Bisa Membantah Sementara Baginda Raja Kagum Dengan Kecerdasan Dan Kecerdikan Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Dinobatkan Sebagai Pemenang Untuk Membawa Hadiah Uang Dari Baginda Raja Abu Nawas Bisa Menahan Matahari Terbit Maraknya Kasus Pencurian Belakangan Ini Membuat Masyarakat Bagdad Mulai Waspada Di Antaranya Mengadakan Ronda Malam Hingga Pada Suatu Malam Giliran Abu Nawas Yang Mendapat Tugas Ronda Sialnya Orang-orang Yang Dijadwalkan Piket Bersamanya Tak Ada Satupun Yang Berangkat Ada Yang Alasan Karena Sakit Ada Pula Yang Alasan Karena Sedang Keluar Kota Terpaksa Abu Nawas Hanya Seorang Diri Menjalankan Tugas Rondanya Ia Pun Duduk Sendirian Di Pos Jaga Sambil Mengamati Keadaan Di Sekeliling Kala Itu Angin Malam Terasa Dingin Sampai Menusuk Tulang Untungnya Abu Nawas Membawa Bekal Selimut Untuk Menghangatkan Badannya Setelah Waktu Menunjukkan Tengah Malam Abu Nawas Tak Kuasa Menahan Rasa Gantuknya Dengan Posisi Terlentang Dan Tangan Kanan Menutup Mata Ia pun Akhirnya Ketiduran Sampai Menjenang Pagi Dan Saat Ia Terbangun Ternyata Para Warga Sudah Berkumpul Di Hadapannya Ini Semua Salah Abu Nawas Dia Harus Bertanggung Jawab Teriak Salah Satu Dari Mereka Abu Nawas Yang Tak Tahu Menahu Dengan Yang Telah Terjadi Menjadi Bingung Dan Penasaran Ada Apa Ini Kenapa Saya Disalahkan Tanya Abu Nawas Kemudian Mereka Menceritakan Bahwa Tadi Malam Telah Terjadi Aksi Pencurian Kamu Dapat Piket Ronda Tapi Malah Enak Enak Tidur Mana Tanggung Jawab Dan Mereka Penuh Kecewa Karena Terus Menerus Disalahkan Abu Nawas Akhirnya Buka Suara Siapa Bilang Aku Ketiduran Justru Aku Sudah Mengejar Pencurinya Protes Abu Nawas Mengejar Pencuri Dengan Posisi Terlentang Dan Menutup Mata Dengan Tangan Kau Bilang Mengejar Pencuri Mengejar Bagaimana Dan Mereka Kesal Kalian Jangan Salah Paham Posisi Tanganku Menutup Mata Saya Justru Sedang Menjaga Matahari Agar Tidak Terbit Terlalu Cepat Supaya Aku Berhasil Menangkap Pencurinya Tapi Kalian Malah Membangunkanku Karena Matahari Sudah Terbit Akhirnya Si Pencuri Sudah Kabur Dan Aku Tidak Berhasil Mengejarnya Kata Abu Nawas Beralasan Dan Akhirnya Para Warga Pun Malah Justru Tertawa Terbahak Bahak Mendengar Ucapan Abu Nawas Memas Memasukkan Unta Ke Dalam Jarum Suatu Hari Baginda Raja Terlihat Terpenung Sendiri Di Taman Kerajaan Dikabarkan Ia Sedang Dilanda Masalah Yang Membuatnya Tidak Bisa Tidur Namun Masalah Yang Dihadapinya Hanya Baginda Raja Sendiri Yang Mengetahui Ia Sengaja Merahasiakannya Dari Orang Orang Sekitar Baik Kepada Penasehat Istana Maupun Abu Nawas Selaku Sahabatnya Tempat Berkeluh Kesah Ingin Rasanya Baginda Raja Melupakan Masalah Yang Menimpanya Kalaupun Bisa Lari Menghindar Tentulah Ia Akan Melakukannya Tetapi Kenyataannya Permasalahan Yang Dihadapinya Terasa Seperti Mengikutinya Kemanapun Baginda Raja Pergi Sejak Saat Itu Baginda Raja Sering Terlihat Melamun Seorang Diri Kemudian Penasehat Istana Mendekati Baginda Raja Maaf Paduka Yang Mulia Hamba Perhatikan Belakangan Ini Paduka Terlihat Murung Hamba Khawatir Paduka Nanti Akan Jatuh Sakit Apakah Ada Sesuatu Yang Paduka Pikirkan Tanya Penasehat Istana Tidak Apa Apa Saya Tidak Ada Apa Apa Saya Baik Baik Saja Kamu Urusi Saja Pekerjaan Mu Jawab Baginda Raja Dengan Memalingkan Wajahnya Penasehat Istana Penasehat Terdiam Ia Merasakan Gelagat Bahwa Baginda Raja Sedang Dilanda Masalah Yang Besar Dikarenakan Baginda Raja Tidak Terus Terang Kepada Penasehat Istana Maka Penasehat Mengumpulkan Para Menteri Istana Dan Berkata Apakah Kalian Melihat Ada Yang Berbeda Dengan Paduka Raja Iya Makin Hari Baginda Raja Terlihat Mengkhawatirkan Ini Sangat Buruk Untuk Kondisinya Jangan Sampai Baginda Raja Nanti Jatuh Sakit Kata Salah Seorang Menteri Iya Betul Aku Juga Cemas Melihat Sikap Baginda Raja Belakangan Ini Aku Sudah Mencoba Membujuk Supaya Mau Menceritakan Masalah Yang Dialam Tapi Beliau Malah Memalingkan Wajah Baginda Raja Memilih Menutup Diri Beber Penasehat Istana Saya Ada Saran Bagaimana Kalau Masalah Ini Kita Sampaikan Kepada Abu Nawas Usul Salah Satu Menteri Saya Setuju Dengan Saranmu Mari Kita Segera Ke Rumah Abu Nawas Ajak Menteri Yang Lain Kemudian Mereka Pun Pergi Ke Rumah Abu Nawas Kenapa Kalian Kenapa Kalian Datang Kesini Tanya Abu Nawas Kami Kesini Bukan Diotus Baginda Raja Wahai Abu Nawas Kami Ingin Menyampaikan Kalau Saat Ini Baginda Raja Terlihat Ada Sebuah Masalah Dan Memilih Untuk Berdiam Diri Lapor Salah Satu Menteri Baiklah Mari Kita Kesana Sekarang Ajak Abu Nawas Singkat Cerita Abu Nawas Menghadap Baginda Raja Ia Lalu Bercerita Kisah Kisah Jenaka Di Hadapan Baginda Raja Berharap Baginda Raja Bisa Terhibur Dan Tertawa Akan Tetapi Ternyata Tidak Ada Reaksi Baginda Raja Hanya Termenung Dan Meninggalkan Abu Nawas Sang Penasihat Segera Menghampiri Abu Nawas Bagaimana Ini Abu Nawas Kamu Lihat Sendirikan Ucapnya Sepertinya Baginda Raja Sedang Mengalami Suatu Masalah Yang Sangat Berat Biarkan Aku Pulang Dulu Aku Akan Memikirkan Cara Untuk Mengatasi Masalah Ini Ucap Abu Nawas Setibanya Di rumah Abu Nawas Terus Memikirkan Cara Terbaik Untuk Memecahkan Masalah Tersebut Setelah Berpikir Cukup Lama Akhirnya Abu Nawas Menemukan Sebuah Ide Yang Cemberlang Besok Seharinya Abu Nawas Pergi Ke Pasar Di Hadapan Orang Orang Abu Nawas Berteriak Wahai Kalian Apakah Di Antara Kalian Ada Yang Bisa Memasukkan Unta Kelubang Jarum Mendengar Pertanyaan Abu Nawas Semua Orang Yang Ada Di Sana Terheran Heran Salah Satu Dari Mereka Lalu Menjawab Mana Mungkin Bisa Itu Perkara Yang Mustahil Dengan Lantang Abu Nawas Juga Membalas Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Jangankan Aku Anak Kecil Saja Bisa Memasukkannya Jawab Abu Nawas Kalau Kamu Memang Bisa Tunjukkan Kepada Kami Pintah Mereka Maaf Kawan Kawan Sayangnya Aku Hanya Bisa Membuktikannya Bila Dihadapan Baginda Raja Jawab Abu Nawas Begitulah Seterusnya Setiap Ada Keramaian Orang Ataupun Perkumpulan Abu Nawas Selalu Mengatakan Hal Yang Sama Akhirnya Kabar Tentang Abu Nawas Bisa Memasukkan Unta Kelubang Jarum Sampai Juga Hingga Ketelinga Baginda Raja Awalnya Baginda Raja Tidak Terlalu Memperdudikannya Tapi Lama Kelamaan Timbul Juga Rasa Penasaran Pada Dirinya Maka Diperintahkan Beberapa Pengawal Istana Untuk Memanggil Abu Nawas Maaf Tuhan Abu Anda Diperintah Paduka Istana Ucap Seorang Prajurit Benarkah Tanya Abu Nawas Memastikan Benar Tuhan Abu Jawab Sang Prajurit Rencanaku Akhirnya Berhasil Pikir Abu Nawas Oh Baginda Kondisinya Bagaimana Sekarang Tanya Abu Nawas Baginda Raja Sering Mengurung Diri Dan Tampak Termenung Jawab Sana Satu Prajurit Baiklah Aku Akan Kesana Sekarang Balas Abu Nawas Tidak Lama Kemudian Abu Nawas Sampai Di Istana Menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Aku Dengar Kamu Bisa Memasukkan Seekor Unta Kelubang Jarum Apakah Kamu Bersedia Membuktikannya Kata Orang Orang Kamu Bisa Melakukannya Apabila Di Hadapanku Benarkah Itu Tanya Baginda Raja Itu Benar Paduka Yang Melia Jawab Abu Nawas Bagaimana Mungkin Aku Rasai Itu Perkara Yang Bestahil Balas Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Mustahil Ujar Abu Nawas Baiklah Sekarang Coba Kau Buktikan Perintah Baginda Raja Caranya Mudah Saja Wahai Paduka Kita Tinggal Membuat Jarum Yang Lubangnya Lebih Besar Daripada Seekor Unta Dengan Begitu Kita Bisa Memasukkannya Dengan Sangat Mudah Bahkan Anak Kecil Pun Bisa Melakukannya Jawab Abu Nawas Kalau Caranya Seperti itu Semua Orang Pun Bisa Melakukannya Berarti Kau Telah Menipu Semua Orang Termasuk Aku Ucap Baginda Raja Amba 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 Tidak Pernah Menipu Siapapun Dan Amba Juga Tidak Pernah Menipu Paduka Amba Tidak Pernah Mengatakan Kalau Jarum Yang Amba Masjid Adalah Jarum Yang Sangat Kecil Jawab Abu Nawas Ya Itu Benar Tapi Apa Maksud Dari Semua Ini Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mudah Amba Hanya Ingin Menyampaikan Hikmah Dari Hal Ini Jawab Abu Nawas Memangnya Apa Hikmahnya Tanya Baginda Raja Tadi Sebelum Saya Menjelaskan Baginda Tidak Percaya Kalau Hamba Bisa Memasukkan Unta Kelubang Jarum Akan Tetapi Setelah Hamba Menjelaskan Kepada Baginda Raja Baginda Baru Mempercayainya Begitu Juga Dengan Permasalahan Yang Sedang Kita Hadapi Paduka Sebesar Apapun Masalah Sebesar Apapun Bebannya Tapi Kalau Hati Kita Lebih Besar Hati Kita Lebih Luas Saat Menghadapinya Maka Semua Masalah Akan Terasa Lebih Ringan Itulah Gambaran Seikor Unta Bila Dimasukkan Kelubang Jarum Sepintas Saat Kita Akan Melakukannya Pasti Itu Mustahil Dilakukan Akan Tetapi Bila Hati Kita Luas Hati Kita Besar Maka Pikiran Kita Juga Akan Mengikuti Dan Pada Akhirnya Masalah Yang Kita Anggap Mustahil Diatasi Menjadi Mudah Dan Ringan Untuk Dijalani Bagaimana Kita Akan Bisa Menang Apabila Kita Menghadapi Masalah Dengan Hati Yang Sempit Jelas Abun Abun Awas Seketika Baginda Raja Terdiam Ia Terus Merenungi Ucapan Abun Awas Suasana Pun Mendadak Menjadi Hening Tidak Berapa Lama Baginda Raja Pun Berkata Terima Kasih Abun Awas Kau Telah Menyadarkanku Selama Ini Aku Memang Sedang Dilanda Sebuah Masalah Dan Hatiku Sempit Untuk Menghadapinya Sehingga Pikiranku Juga Ikut Menjadi Buntu Ucar Baginda Raja Sejak Kejadian Itu Kini Baginda Raja Mulai Terlihat Sangat Ceria Ia Tak Lagi Terlihat Murung Seperti Hari Hari Sebelumnya Permasalahan Bukanlah Hal Untuk Dilamunkan Melainkan Dihadapi Dengan Hati Yang Besar Maka Akan Tercipta Solusi Dari Sebuah Pemikiran Yang Jernih Semoga Kita Selalu Diberikan Kekuatan Untuk Menghadapi Semua Masalah Masalah Yang Ada Pada Diri Kita Dan Akhirnya Kita Akan Mendapatkan Jalan Keluar Yang Terbaik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Abu Nawas Abu Nawas Lima Hakim Istana Adu Kecerdasan Karena Seringnya Diminta Memecahkan Kasus Yang Sangat Rumit Abu Nawas Kerap Kali Mendapat Hadiah Berupa Bundi-bundi Uang Yang Sangat Banyak Rupanya Hal Ini Mengundang Rasa Iri Oleh Sebagian Hakim Istana Yang Berjumlah Lima Orang Mereka Beralasan Bahwa Menangani Kasus Sudah Jadi Pekerjaan Para Hakim Bukan Tugasnya Abu Nawas Kelima Hakim Tersebut Lalu Berkumpul Untuk Membahas Masalah Ini Enak Saja Abu Nawas Dia Mendapat Hadiah Yang Seharusnya Jadi Milik Kita Kata Salah Satu Dari Mereka Benar Ini Tak Boleh Dibiarkan Ayo Kita Ajukan Protes Kepada Baginda Raja Sahud Lainnya Maka Kelima Hakim Ini Menghadap Baginda Raja Dan Menyatakan Keberatannya Mendengar Keluhan Mereka Baginda Raja Menanggapinya Dengan Bijak Kalian Kan Sudah Mendapat Gaji Setiap Bulannya Sedangkan Abu Nawas Tidak Mendapatkan Jadi Wajar Kalau Aku Memberinya Hadiah Itu Sebagai Rasa Terima Kasih Karena Telah Membantu Menyelesaikan Masalah Tutur Baginda Raja Tapi Itu Kan Seharusnya Sudah Menjadi Tugas Kami Kenapa Paduka Berikan Kepada Abu Nawas Protes Salah Satu Hakim Saya Tahu Kalian Adalah Orang Yang Pintar Dan Berpendidikan Tapi Kasus Kasus Aku Percayakan Kepada Abu Nawas Bukan Hanya Kecerdasan Tapi Juga Kebijaksanaan Terang Baginda Raja Soal Kebijaksanaan Kami Juga Bisa Paduka Yang Mulia Jawab Salah Satu Hakim Maka Karena Mereka Bersikukuh Dengan Pendiriannya Akhirnya Baginda Raja Membuat Sebuah Tantangan Baiklah Kalian Aku Kasih Kasus Sederhana Kalau Kalian Bisa Memecahkannya Maka Saya Tak Akan Lagi Meminta Bantuan Abu Nawas Kata Baginda Raja Kemudian Baginda Raja Memperintahkan Pelayan Untuk Membawakan Papan Tulis Lalu Di Papan Tulis Tersebut Baginda Raja Menggambar Sebuah Garis Dengan Panjang 100 cm Sekarang Masing-masing Dari Kalian Maju Dan Perpendeklah Garis Ini Perintah Baginda Raja Hakim Pertama Maju Kedepan Ia Menghabus 20 cm Dari Garis Itu Dan Kini Menjadi 80 cm Selanjutnya Baginda Raja Mempersilahkan Hakim Kedua Untuk Melakukan Hal Yang Sama Ia Pun Menghabus Garis Sepanjang 20 cm Dan Garis Tersebut Kini Tinggal Menjadi 60 cm Hakim Ketiga Dan Hakim Keempat Maju Kedepan Mereka Berdua Melakukan Hal Yang Sama Hingga Garis Itu Tinggal 20 cm Ini Tibalah Giliran Hakim Kelima Ia Terlihat Kebingungan Tak Tahu Harus Bagaimana Kemudian Baginda Baginda Rajat Bertanya Apakah Kau Akan Melakukan Hal Yang Sama Seperti Kawanmu Kalau Demikian Garisnya Akan Hilang Padahal Yang Aku Minta Untuk Memperpendek Garisnya Bukan Menghilangkan Garisnya Tapi Kalau Kau Hanya Menghapus 10 cm Berarti Kau Telah Berbuat Tidak Adil Karena Keempat Kawanmu Menghapus 20 cm Lalu Bagaimana Caramu Untuk Memecahkan Masalah Ini Kalau Kau Kebingungan Silahkan Kamu Tanya Pada Keempat Kawanmu Ujar Baginda Rajat Kelima Hakim Tersebut Mulai Berpikir Keras Untuk Mencari Solusinya Namun Setelah Sekian Lama Berpikir Mereka Tak Kunjung Mendapatkan Jawaban Ampun Paduka Yang Mulia Kami Tidak Tahu Cara Memecahkan Masalah Ini Kata Mereka Baiklah Kalau Kalian Sudah Menyerah Maka Aku Akan Panggil Abunawas Kemari Singkat Cerita Datanglah Abunawas Ia Lalu Diperintah Baginda Raja Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Akan Diberikan Kepada Lima Hakim Tersebut Tanpa Pikir Panjang Abunawas Langsung Melaksanakan Perintah Baginda Raja Ia Tidak Menghapus Garis Yang Tersisa 20 cm Akan Tetapi Ia Menggambar Garis Baru Yang Panjangnya 120 cm Garis Tersebut Lebih Panjang Daripada Garis Pertama Yang Baginda Raja Buat Setelah Abunawas Selesai Dengan Tugasnya Baginda Raja Lalu Berkata Kepada 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 Mereka Kalian Lihat Sendiri Bagaimana Cara Abunawas Menyelesaikan Masalah Untuk Membuat Garis Menjadi Pendek Kalian Tak Perlu Menghabusnya Cukup Membuat Garis Baru Yang Lebih Panjang Maka Garis Pertama Akan Menjadi Lebih Pendek Dengan Sendirinya Mendengar Hal Itu Kelima Hakim Tersebut Menyadari Akan Kekeliruannya Dan Mengakui Kecerdasan Abunawas Akan Sifat Bijaknya Dalam Menyelesaikan Masalah Pada Suatu hari Baginda Raja Pergi Berburu Ke Hutan Dia Sengaja Tidak Mengajak Abunawas Turut Serta Karena Baginda Raja Beranggapan Abunawas Hanya Sebagai Pembawa Sial Namun Perburuannya Kali ini Tidak Membuahkan Hasil Sama Sekali Pasalnya Hewan-hewan Rusa Yang Biasanya Berseliwuran Tak Ada Satupun Yang Nampak Kemudian Pada Keesokan Harinya Abunawas Menemui Baginda Raja Paduka Yang Mulia Kemarin Katanya Paduka Habis Pergi Berburu Kenapa Paduka Tak Mengajak Saya Tanya Abunawas Karena Kamu Pembawa Sial Abunawas Setiap Kali Aku Membidik Hewan Buruan Ia Selalu Saja Bisa Lolos Itu Disebabkan Karena Kehadiranmu Ujar Baginda Raja Oh Ya Lalu Bagaimana Hasil Perburuan Kemarin Tanya Abunawas Kembali Sayang Abunawas Kemarin Tidak Ada Hewan Rusa Yang Nampak Kalau Ada Pasti Aku Lumpuhkan Dengan Anak Panahku Ini Jawab Baginda Raja Kalau Begitu Berarti Paduka Telah Keliru Menilai Saya Saya Bukanlah Pembawa Sial Kehadiran Saya Justru Membawa Keberuntungan Balas Abunawas Kenapa Bisa Begitu Tanya Baginda Raja Heran Terbukti Ketika Saya Tidak Diajak Hewan Rusa Tak Mau Menunjukkan Dirinya Sedangkan Ketika Saya Diajak Hewan Buruan Terlihat Berseliwuran Terang Abunawas Tapi Kan Gara Gara Kehadiranmu Anak Panahku Selalu Meleset Protes Baginda Raja Itu Juga Merupakan Suatu Keberuntungan Paduka Timpal Abunawas Keberuntungan Keberuntungan Apanya Tanya Baginda Raja Dengan Sewat Keberuntungan Bagi Binatang Rusa Baginda Berkat Kehadiran Saya Mereka Bisa Selamat Itulah Sebabnya Mereka Mau Menampakkan Dirinya Ketika Saya Ikut Berburu Dengan Paduka Karena Mereka Tahu Dengan Kehadiran Saya Mereka Pasti Bisa Selamat Tutur Abunawas Sepuntan Baginda Raja Tertawa Terpingkal Bingkal Begini Jadinya Kalau Abunawas Ikut Perang Suatu Ketika Saat Abunawas Tengah Nongkrong Di Warung Kopi Datanglah Beberapa Prajurit Istana Mereka Lalu Duduk Di Kursi Yang Bersebelahan Dengan Abunawas Tak Tak Berserang Lama Terdengar Percakapan Mereka Yang Saling Menyombongkan Dirinya Salah Satu Prajurit Berkata Ketika Saya Ikut Perang Di Tengah Pertempuran Saya Terluka Parah Beberapa Pisau Masih Tertancap Dengan Saya Tetapi Saya Terus Berjuang Dan Bahkan Dalam Kondisi Seperti Itu Saya Sanggup Membunuh Lima Orang Prajurit Yang Lain Tak Mau Kalah Ia Juga Menyombongkan Dirinya Itu Si Belum Seberapa Waktu Saya Ikut Perang Saya Dikeroyok Oleh Sepuluh Pasukan Saya Mendapati Kapak Yang Tertancap Di Kaki Saya Dan Tangan Saya Terluka Parah Oleh Beberapa Pisau Yang Menancap Namun Saya Terus Berjuang Dan Melawan Mereka Pada Akhirnya Saya Berhasil Membunuh Mereka Semua Mendengar Cerita Bualan Tersebut Abu Nawas Tak Kuat Menahan Emosinya Ia Pun Berdiri Sambil Berkata Hei Kalian Semua Tidak Ada Apapanya Kalau Dibanding Dengan Pengalamanku Mereka Yang Sedang Serius Bercerita Sontak Pandangannya Langsung Tertuju Kepada Abu Nawas Apakah Anda Juga Pernah Ikut Perang Tuhan Abu Dan Mereka Oh Tentu Saja Sewaktu Saya Ada Prajurit Musuh Yang Tingginya Tiga Meter Dia Memotong Kepala Saya Sampai Jatuh Ketanah Lalu Saya Ambil Kembali Kepala Saya Dan Saya Taruh Di Bunda Seolah Tidak Terjadi Apa-apa Kemudian Saya Kembali Bertempur Dan Berhasil Membunuh Prajurit Tersebut Seketika Para Prajurit Ini Dibuat Terhiran-hiran Dengan Bualan Abu Nawas Dan Akhirnya Mereka Malah Justru Tertawa Terbahak-bahak Alikisah Suatu Hari Abu Jahil Akan Mengadakan Pesta Di Rumahnya Semua Sahabat Dan Para Tetangganya Diundang Ke Pestanya Termasuk Abu Nawas Sebenarnya Abu Jahil Enggan Mengundang Abu Nawas Sebab Dia Seringkali Berseteru Dengannya Walaupun Permasalahan Yang Sering Terjadi Adalah Ulah Daripada Abu Jahil Sendiri Namun Alasan Abu Jahil Mengundang Abu Nawas Bukanlah Dari Ketulusan Hatinya Abu Jahil Sengaja Mengundang Abu Nawas Dengan Tujuan Ingin Mempermalukannya Di Hadapan Para Tetangga Dan Sahabatnya Abu Nawas Yang Tidak Menaruh Rasa Curiga Tetap Saja Berangkat Memenuhi Undangan Abu Jahil Sesampainya Di rumah Abu Jahil Tampaklah Orang-orang Sudah Berkumpul Di rumahnya Mereka Duduk Di depan Meja Makan Yang Penuh Dengan Hidangan Ikan Bakar Begitu Mengetahui Kedatangan Abu Nawas Abu Jahil Segera Menyingkirkan Nampan Yang Berisi Ikan Ikan Besar Ia Menggantinya Dengan Nampan Yang Berisi Hidangan Ikan Ikan Kecil Selamat Datang Abu Nawas Silahkan Masuk Sambut Abu Jahil Abu Jahil Lalu Mempersilahkan Abu Nawas Duduk Tepat Di depan Meja Yang Terdapat Hidangan Ikan Kecil Sementara Abu Jahil Dan Kawan-kawannya Duduk Di depan Meja Yang Terdapat Hidangan Ikan Yang Besar Dasar Abu Jahil Sifatnya Tidak Pernah Berubah Gerutu Abu Nawas Mari Semuanya Silahkan Nikmati Hidangan Ikan Bakar Ucap Abu Jahil Mempersilahkan Orang-orang Pun Mulai Menyantap Ikan Bakar Dengan Lahap Sedangkan Abu Nawas Hanya Menatap Hidangan Ikan Ikan Kecil Di Hadap Kenapa Diam Saja Abu Nawas Silahkan Dimakan Hidangannya Kata Abu Jahil Meledek Terima Kasih Abu Jahil Balas Abu Nawas Bila Aku Berterus Terang Meminta Ikan Yang Besar Pasti Abu Jahil Akan Mempermainkanku Sebab Itu Yang Abu Jahil Tunggu Tunggu Pikir Abu Nawas Lalu Dengan Hati-hati Abu Nawas Mengambil Satu Ikan Kecil Di Hadap Nya Dan Menempel Kannya Di Telinga Melihat Tingkah Abu Nawas Ini Membuat Abu Jahil Meledek Kembali Kamu Akan Memakan Ikannya Lewat Telinga Abu Nawas Ledek Abu Jahil Dengan Ekspresi Muka Serius Abu Nawas Berkata Tidak Abu Jahil Ikan Ini Sedang Berbicara Padaku Apakah Kalian Dengar Apa Yang Diucapkan Ikan Kecil Ini Tanya Abu Nawas Seketika Orang-orang Disana Terkejut Mendengar Penuturan Abu Nawas Termasuk Abu Jahil Sendiri Tidak Tahu Abu Nawas Memangnya Apa Yang Dikatakan Ikan Itu Tanya Mereka Penasaran Sesungguhnya Ikan Kecil Ini Berkata Padaku Ia Memberitahuku Kalau Ikan Ikan Besar Yang Ada Di Sebelah Sana Yang Telah Memakan Ayahku Waktu Tenggelam Di Laut Ikan Kecil Ini Menyuruhku Untuk Balas Dendam Dengan Cara Memakannya Kembali Ucap Abu Nawas Menjenaskan Seluruh Yang Hadir Pun Tertawa Dengan Ucapan Abu Nawas Ini Hai Abu Jahil Kalau Kamu Tidak Memberikan Ikan Besar Itu Padaku Maka Terpaksa Aku Akan Merebutnya Sudah Bertahun Tahun Aku Ingin Membalaskan Dendam Kematian Ayahku Dan Ternyata Disinilah Aku Menemukan Pembunuh Ayahku Ujar Abu Nawas Orang Orang Pun Kembali Tertawa Mendengarnya Kurang Ajar Abu Nawas Ada Saja Cara Dia Meminta Ikan Yang Besar Pikir Abu Jahil Terpaksa Abu Jahil Pun Menaruh Hidangan Ikan Besar Di Hadapan Abu Nawas Rencananya Untuk Mempermalukan Abu Nawas Mengalami Kegagalan Untuk Kesekian Kalinya Abu Nawas Diperintah Raja Untuk Mengajari Ikan Terbang Seperti Biasa Di Selah-selah Waktu Luangnya Baginda Raja Selalu Mengundang Abu Nawas Untuk Menghibur Dirinya Dan Permintaan Baginda Raja Terkadang Tidak Masuk Akal Yang Membuat Abu Nawas Kebingungan Memang Apabila Bisa Mewujudkan Permintaan Tersebut Abu Nawas Memperoleh Hadiah Pundi Pundi Uang Tapi Bila Dia Tidak Berhasil Ataupun Menolak Permintaannya Abu Nawas Akan Mendapatkan Hukuman Seperti Yang Terjadi Pada Kisah Berikut Ini Diceritakan Baginda Raja Mendapat Hadiah Seekor Ikan Yang Indah Dari Sahabat Yang Berada Di Negeri Seberang Dengan Senang Hati Baginda Raja Menerimanya Dan Menaruh Di Sebuah Kolam Taman Istana Dengan Keberadaan Ikan Tersebut Membuat Baginda Raja Merasa Terhibur Karena Setiap Kali Ia Merasakan Jenuh Ia duduk Di Dekat Kolam Taman Istana Sambil Memandangi Ikan Barunya Namun Namun Lama Lama Kelamaan Akhirnya Timbul Rasa Busan Entah Kenapa Tiba-tiba Terlintas Di Benaknya Sebuah Hayalan Yang Tak Masuk Akal Andai Ikan Ini Bisa Terbang Pasti Aku Akan Lebih Asyik Untuk Melihatnya Pikir Baginda Raja Kemudian Ia Berkata Kepada Menteri Yang Setia Mendampinginya Apakah Mungkin Seekor Ikan Bisa Terbang Tanya Baginda Raja Saya Kira Itu Sesuatu Yang Mustahil Paduka Karena Ikan Tidak Punya Sayap Seperti Burung Jawab Menterinya Bagaimana Dengan Orang Orang Sakti Adakah Di Antara Mereka Yang Bisa Membuat Ikan Ini Supaya Terbang Tanya Baginda Raja Kembali Itu Juga Tidak Mungkin Paduka Karena Habitat Ikan Adalah Hidup Di Air Jawab Menterinya Mendengar Jawaban Tersebut Baginda Raja Pun Hanya Terdiam Sambil Sesekali Menghilang Napas Sang Menteri Yang Tak Ingin Melihat Rajanya Kecewa Segera Berkata Kepadanya Paduka Yang Mulia Kita Panggil Saja Abu Nawas Bukankah Dia Terkenal Cerdik Kita Suruh Saja Dia Untuk Membuat Ikan Paduka Bisa Terbang Usul Sang Menteri Rupanya Usulan Sang Menteri Disambut Baik Oleh Baginda Raja Benar Juga Katamu Cepat Panggil Abu Nawas Kemari Titah Baginda Raja Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Ke Istana Dan Menghadap Baginda Raja Ampun Beribu Ampun Yang Mudia Ada Gerangan Apa Paduka Memanggil Hamba Tanya Abu Nawas Aku Ada Sebuah Tugas Untuk Mu Jika Kamu Berhasil Melakukannya Aku Akan Memberimu Seribu Dinar Kata Baginda Raja Suntak Abu Nawas Terkejut Karena Uang Yang Ditawarkan Jumlahnya Sangat Banyak Karena Tergiur Oleh Hadiah Yang Akan Didapatkan Abu Nawas Langsung Menyangkupinya Siap Paduka Yang Mudia Hamba Akan Melaksanakan Tugas Paduka Tapi Kalau Boleh Tahu Tugas Apakah Itu Tanya Abu Nawas Mari Ikut Dengan Abu Nawas Ajak Baginda Raja Kemudian Abu Nawas Diantar Kesebuah Kolam Taman Istana Kau Lihat Ikan Di Dalam Kolam Itu Aku Ingin Supaya Ikan Tersebut Bisa Terbang Kata Baginda Raja Maksud Paduka Saya Disuruh Membuat Ikan Bisa Terbang Tanya Abu Nawas Kehiranan Benar Abunawas Itulah Tugas Yang Harus Kamu Lakukan Timpal Baginda Raja Seketika Wajah Abunawas Langsung Pucat Pasih Keringat Dingin Keluar Dari Tubuhnya Kenapa Kau Diam Saja Abunawas Ayo Lakukan Tugasmu Kamu Sudah Menyatakan Kesangkupan Apabila Kamu Menolak Atau Tidak Berhasil Menjalankan Tugasmu Maka Kau Akan Dihukum Tegas Baginda Raja Waktu Seminggu Pintah Abunawas Baginda Raja Menyetujuinya Dan Mempersilahkan Abunawas Untuk Pulang Sesampainya Di rumah Abunawas Menghabiskan Waktunya Hanya Dengan Melambun Meratapi Nasib Ia Terus Memikirkan Bagaimana Caranya Supaya Bisa Lolos Dari Hukuman Karena Tak Kunjung Mendapatkan Solusi Hampir Saja Abunawas Putus Asa Dan Pasrah Dengan Hukuman Yang Akan Diterimanya Di saat Itulah Muncul Sebuah Ide Cemerlang Yang Membuatnya Tersenyum Bahagia Dengan Membawa Kertas Ukuran Kecil Berbentuk Sayap Ia Pun Segera Ke Istana Menghadap Baginda Raja Bagaimana Abunawas Apakah Kau Sudah Siap Tanya Baginda Raja Sudah Baduka Yang Mulia Jawab Abunawas Maka Mereka Berdua Pun Menuju Kolam Dimana Ikan Itu Berada Sementara Para Menteri Istana Menjadi Heboh Mereka Penasaran Dengan Apa Yang Akan Dilakukan Abunawas Abunawas Pasti Mempunyai Ilmu Sihir Celeduk Salah Satu Menteri Setelah Sampai Di Kolam Istana Abunawas Mengambil Ikan Tersebut Dan Menempelnya Dengan Kertas Berbentuk Sayap Untuk Apa Itu Abunawas Tanya Baginda Raja Heran Ini Sayap Ajaib Wahai Baduka Hewan Apapun Ini Pasti Akan Bisa Terbang Ujar Abunawas Para Menteri Istana Yang Ikut Hadir Bertambah Takjub Mendengarnya Ketika Semua Mata Tertuju Kedepannya Abunawas Segera Melemparkan Ikannya Ke udara Sesaat Ikan Itu Terlihat Seperti Terbang Namun Ia Langsung Kembali Turun Ke bawah Dan Jatuh Tepat Mengenai Batu Di Tanah Ikan Tersebut Akhirnya Mati Melihat Hal Itu Baginda Raja Menjadi Murka Hei Abunawas Kau Bukan Hanya Gagal Membuat Ikan Terbang Tapi Kau Telah Menewaskan Ikan Saya Herdik Baginda Raja Karena Sudah Menyiapkan Jawaban Abunawas Terlihat Tenang Bukankah Paduka Tadi Lihat Sendiri Ikan Itu Sudah Sempat Terbang Ke Atas Jawab Abunawas Tapi Ikan Saya Jatuh Dan Mati Protes Baginda Raja Itu Wahai Paduka Paduka Hanya Menyuruh Saya Untuk Membuat Ikan Itu Terbang Tapi Paduka Lupa Tidak Menyuruh Saya Untuk Mengajari Ikan Itu Supaya Bisa Mendarat Dengan Selamat Ujar Abunawas Baginda Raja Pun Geleng-geleng Kepala Mendengar Jawaban Cerdik Dari Abunawas Kali Ini Baginda Raja Mengalami Dua Kerugian Dia Kehilangan Ikan Kesayangannya Dan Dia Juga Harus Kepada Abunawas Abunawas Debat Dengan Tukang Cukur Dikisahkan Ada Seorang Tukang Cukur Rambut Yang Terkenal Dengan Keahliannya Yang Sangat Luar Biasa Konon Katanya Apabila Cukur Rambut Di Tempat Itu Yang Tadinya Berwajah Jelek Seketika Akan Menjadi Tampan Kabar Ini Pun Membuat Masyarakat Bagdad Menjadi Gempar Ada Yang Percaya Ada Pula Yang Tidak Percaya Sementara Abunawas Yang Awalnya Tidak Memperdulikan Kabar Tersebut Akhirnya Dibuat Penasaran Dan Untuk Membuktikan Kebenarannya Abunawas Lalu Mendatangi Si Tukang Cukur Setibanya Disana Abunawas Langsung Disambutnya Silahkan Masuk Tuan 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 Pasti Ingin Memotong Rambut Kata Si Tukang Cukur Menyambutnya Iya Saya Dengar Kau Adalah Tukang Cukur Yang Luar Biasa Saya Ingin Potong Rambut Supaya Kelihatan Kelihatan Lebih Mudah Ujar Abunawas Baik Tuan Anda Telah Datang Di Tempat Yang Tepat Timpal Si Tukang Cukur Setelah Si Tukang Cukur Selesai Melakukan Tugasnya Lalu Ia Mempersilahkan Abunawas Untuk Berkaca Di Cermin Yang Sudah Disediakan Namun Abunawas Tak Melihat Perubahan Pada Dirinya Penampilanku Masih Terlihat Sama Katanya Kalau Cukur Di Sini Bisa Kembali Muda Kok Hanya Rambutku Yang Kini Jadi Pendek Tapi Muka Saya Masih Terlihat Tua Protes Abunawas Maaf Tuan Saya Hanya Bisa Memotong Rambut Bukan Memotong Usia Tuan Jawab Si Tukang Cukur Iya Tapi Kan Setidaknya Biar Kelihatan Tampan Balas Abunawas Coba Cobalah Tuan Bayangkan Saat Usia Tuan Masih Muda Dengan Rambut Yang Seperti Ini Dengan Gaya Style Yang Lebih Muda Bukankah Tuan Akan Kelihatan Tampan Ujar Si Tukang Cukur Mendengar Alasan Tersebut Abunawas Pun Hanya Tersenyum Benar Juga Apa Yang Dikatakan Ucap Abunawas Dan Pergi Meninggalkan Tukang Cukur Ketika Abunawas Dikira Setan Oleh Muridnya Dikisahkan Abunawas Sedang Memberikan Suatu Nasihat Kepada Murid-muridnya Tentang Bahayanya Perempuan Dan Laki-laki Berduaan Di Tempat Yang Sunyi Karena Itu Bisa Menimbulkan Perbuatan Maksiat Sebab Manakala Perempuan Dan Laki-laki Berduaan Di Tempat Yang Sepi Maka Yang Ketiganya Adalah Setan Kalian Tahu Siapa Itu Setan Tanya Abunawas Tahu Tuan Guru Setan Itu Adalah Musuh Manusia Jawab Murid-muridnya Bagus Ternyata Kalian Sangat Pandai Puji Abunawas Wahai Guru Apakah Kita Boleh Memukul Setan Tanya Murid Abunawas Boleh Kalau Perlu Pukullah Pakai Tongkat Kayu Jawab Abunawas Sambil Tersenyum Tidak Berapa Lama Kemudian Abunawas Kedatangan Tamu Seorang Wanita Dan Laki Laki Abunawas Pun Mengajaknya Masuk Kedalam Rumah Sepasang Kekasih Itu Akan Melangsungkan Pernikahan Dan Tujuan Mereka Datang Untuk Meminta Abunawas Supaya Hadir Di Acara Pernikahannya Mereka Juga Meminta Agar Abunawas Yang Memimpin Doa Di Pernikahannya Oh Begitu Baiklah Kapan Rencana Pernikahannya Tanya Abunawas Besok Lusa Tuan Abu Jawab Mereka Ketika Mereka Sedang Serius Membicarakan Rencananya Tiba-tiba Beberapa Anak Murid Abunawas Datang Dan Menyerangnya Mereka Memukulnya Berkali-kali Dengan Menggunakan Tongkat Kayu Hei Kalian Apa-apaan Tanya Abunawas Sembari Menahan Rasa Sakit Kami Sedang Memukul Setan Tuan Guru Jawab Muridnya Serempak Memukul Setan Apa Maksud Kalian Tanya Abunawas Kehiranan Bukankah Tadi Tuan Guru Bilang Bila Ada Seorang Wanita Dan Laki-laki Berduaan Maka Pihak Ketiga Adalah Setan Tuan Guru Juga Bilang Katanya Kami Boleh Memukul Setan Kalau Perlu Pakai Tongkat Kayu Ujar Salah Satu Muridnya Seketika Abunawas Menepuk Jidat Dan Berkata Aduh Kalian Pikir Aku Ini Setan Bukan Begitu Maksud Saya Tutur Abunawas Yang Tengah Menahan Rasa Sakitnya Abunawas Diajak Abu Jahil Untuk Pergi Mengembara Dikisahkan Abu Jahil Dan Kedua Temannya Akan Melakukan Sebuah Pengembaraan Dan Mereka Pun Mengajak Abu Nawas Untuk Ikut Serta Bersamanya Tapi Karena Abunawas Sedang Mendapatkan Sebuah Tugas Dari Baginda Raja Ia pun Terpaksa Tidak Jadi Ikut Singkat Cerita Berangkatlah Abu Jahil Dan Kedua Temannya Melakukan Sebuah Pengembaraan Setelah Menempuh Perjalanan Yang Lumayan Jauh Kini Sampailah Mereka Di Sebuah Negeri Dimana Negeri Tersebut Ternyata Dipimpin Oleh Seorang Raja Yang Sangat Bengis Saat Mereka Baru Memasuki Gerbang Kota Tiba-tiba Beberapa Prajurit Menangkapnya Siapa Kalian Dari Mana Kalian Tanya Sang Prajurit Kami Dari Negeri Bagdad Jawab Abu Jahil Dan Kedua Temannya Begitu Mengetahui Bukan Penduduk Asli Mereka Langsung Diseret Ke Istana Untuk Dihadapkan Kepada Baginda Raja Wahai Paduka Ini Ada Sekawanan Orang Tak Dikenal Dari Negeri Seberang Lapor Prajurit Kerajaan Apa Jangan Jangan Kalian Adalah Mata Mata Bentak Sang Raja Kami Bukan Mata Mata Tuhan Raja Kami Hanya Rakyat Biasa Jawab Abu Jahil Ternyata Sang Raja Tak Percaya Begitu Saja Tapi Setelah Meneguisasinya Dalam Waktu Yang Cukup Lama Akhirnya Sang Raja Mempercayainya Baiklah Aku Akan Melayani Kalian Kalian Dipersilahkan Menginap Selama Tiga Hari Tapi Sebelumnya Kalian Harus Menjalani Aturan Yang Akan Aku Berikan Kata Sang Raja Aturan Aturan Apa Tuhan Raja Tanya Mereka Kalian Akan Memasuki Gudang Melalui Pintu Depan Dan Keluar Melalui Pintu Belakang Di Dalam Gudang Terdapat Banyak Sekali Tikus Apabila Ada Yang Sampai Menginjak Maka Selama Menginap Dia Akan Ditempatkan Di Kamar Yang Kotor Dan Akan Dilayani Oleh Wanita Wanita Yang Jelek Dan Jorok Namun Apabila Berhasil Tidak Menginjak Tikus Akan Ditempatkan Di Kamar Yang Megah Dan Wangi Dan Akan Dilayani Oleh Wanita Yang Cantik Jelita Jelas Sang Raja Abu Jahil Dan Kedua Kawannya Pun Setuju Kemudian Kawan Abu Jahil Yang Pertama Mulai Melakukan Tugasnya Saat Ia Memasuki Gudang Nasib Sial Dialaminya Ia Menginjak Tikus Sampai Mati Walhasil Kawan Abu Jahil Yang Pertama Ini Ditempatkan Di Kamar Yang Kotor Dan Ditemani Oleh Wanita Yang Jelek Dan Jorok Begitu Pula Dengan Kawan Abu Jahil Yang Kedua Ia Melakukan Sebuah Kesalahan Karena Ia Menginjak Salah Satu Tikus Yang Ada Di Dalam Gudang Akibatnya Ia Pun Ditempatkan Di Kamar Yang Kotor Dan Ditemani Oleh Wanita Yang Jelek Dan Jorok Kini Giliran Abu Jahil Untuk Memasuki Gudang Tersebut Dengan Penuh Sangat Hati-hati Abu Jahil Memperhatikan Setiap Langkahnya Dan Ketika Sampai Keluar Melalui Pintu Belakang Tak 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 Satupun Tikus Yang Diinjak Nya Abu Jahil Pun Merasa Sangat Bahagia Kemudian Ia Diantar Menuju Kamar Yang Megah Dan Wangi Di Situ Ia Juga Melihat Seorang Wanita Yang Cantik Yang Siap Menemani Abu Jahil Lalu Menghampirinya Apa Yang Telah Aku Lakukan Sehingga Aku Pantas Berdampingan Dengan Wanita Secantik Kamu Kata Abu Jahil Aku tidak tahu tentangmu Tapi aku mengalami nasib yang sial Abu Jahil pun terkejut dan bertanya Apa yang membuatmu sial? Wanita cantik itu kembali membalas Karena aku telah menginjak seekor tikus Seponton Abu Jahil terdiam memegang kepalanya Seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar Abu Nawas mengerjai penjual sapi yang buta Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja tak berkutik Manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya Seperti pada kisah berikut ini Diceritakan Suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas Untuk memberikannya seekor sapi yang gemuk Sekarang pergilah ke pasar Dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk Titah Baginda Raja Tugasnya memang sederhana Tapi yang membuat Abu Nawas bingung Baginda Raja sama sekali tak memberinya uang Padahal untuk membeli sapi yang diinginkan Tentulah sangat mahal harganya Yaitu sekitar 100 dinar Sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu Dalam hati ia pun berkata Paduka Raja pasti sengaja ingin mengerjaiku Pikir Abu Nawas Tapi namanya saja Abu Nawas Ia tak pernah kehilangan agal cerdinya Setelah lama berpikir Abu Nawas akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang Ia pun segera berangkat pergi ke pasar Sesampainya disana ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas Di samping sapi miliknya Abu Nawas kemudian membangunkannya dengan tangan meraba-raba Si penjual sapi bangun dari tidurnya Ternyata ia adalah seorang yang buta Melihat hal itu Abu Nawas langsung memanfaatkannya Hai kawan apakah kau tahu Bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib Sapi ini bisa berbicara Tapi hanya kepada orang-orang yang jujur Mendengar perkataan Abu Nawas Si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja Tetapi Abu Nawas meyakinkannya Bahwa yang dikatakannya adalah benar Karena penasaran penjual sapi tersebut Bertanya kepada sapi miliknya Apakah benar kamu bisa berbicara Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab Iya saya bisa berbicara Tapi hanya kepada orang-orang yang jujur Mendengar suara sapi Penjual itu terkejut dan bertanya Apakah ini benar suara sapi Atau suaramu Abu Nawas Abu Nawas menjawab Saya tidak bisa berbohong Itu adalah suara sapimu Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur Mendapat sanjungan dari Abu Nawas Ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya Jika kamu benar-benar bisa berbicara Beritahu saya Berapakah harga yang pantas untukmu Pennya si penjual kepada sapi Dengan bersuara layaknya suara sapi Abu Nawas menjawab Harga yang pantas untuk saya adalah 5 dinar Mendengar hal itu Penjual tersebut langsung menawarkan sapinya Dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati menerimanya Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga yang murah Abu Nawas membawa sapinya ke istana Dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja Ayo Abu Nawas Bagaimana kau bisa membeli sapi itu Ini kan harganya mahal Jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawanmu Tanya Baginda Raja Tidak Paduka Saya membelinya pakai uang saya sendiri Jawab Abu Nawas Lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu Tanya Baginda Raja penasaran Saya membelinya dengan harga 5 dinar Paduka Jawab Abu Nawas Sepuntan Baginda Raja terkejut Bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang begitu besar Hanya dengan harga 5 dinar Tanya Baginda Raja Kemudian Abu Nawas menceritakan Bagaimana caranya dia bisa membeli sapi Dengan harga yang sangat murah Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Mendengar cerita Abu Nawas tersebut Baiklah Abu Nawas Ini uang 200 dinar untukmu Sebagai hadiah Karena berhasil mendapatkan sapi yang besar dan gemuk Kata Baginda Raja Setelah Abu Nawas menerima uangnya Ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu Hei kawan ini 100 dinar untuk bayar sapimu Kata Abu Nawas Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya? Jawab si penjual sapi Sudah terima saja dan jangan banyak bicara Ujar Abu Nawas Si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 100 dinar Abu Nawas dan Naga Raksasa Pada suatu malam Baginda Raja bermimpi ada seikor ular naga raksasa menyerang kerajaannya Ular naga tersebut lalu mengejar Baginda Raja dan hendak pemangsanya Seketika Baginda Raja terbangun dengan kondisi sangat ketakutan Akibat mimpinya itu Semalaman Baginda Raja tak bisa tidur Kemudian pada keesokan harinya Baginda Raja mengerahkan semua prajurit Untuk berjaga-jaga di depan gerbang istana Tak berselang lama datanglah Abu Nawas Ia heran kenapa banyak prajurit berjaga di depan gerbang dengan bersenjatakan lengkap Lalu Abu Nawas menanyakan hal itu kepada Baginda Raja Memangnya ada apa Paduka? Tidak seperti biasanya gerbang istana banyak prajurit berjaga Baginda Raja menjawab Ini untuk mengantisipasi adanya serangan-serangan dari musuh Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Siapa yang akan menyerang istana? Tanya Abu Nawas penasaran Baginda Raja pun lalu menceritakan tentang mimpinya semalam Yaitu seekor ular naga raksasa menyerang istana dan hendak memangsa dirinya Mendengar hal itu Abu Nawas sempat menahan tawa yang membuat Baginda Raja tersinggung Apanya yang lucu Abu Nawas? Bentak Baginda Raja Tidak Paduka balas Abu Nawas Abu Nawas pun lalu mencoba menenangkan Baginda Raja Ia mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak masuk akal Tentu Baginda Raja akan bertambah emosi Akhirnya terbesitlah sebuah ide konyol untuk menyadarkan Baginda Raja Paduka saya punya cara yang paling tepat supaya ular naga raksasa tidak berani datang kesini Tutur Abu Nawas Benarkah? Coba beritahu aku Binta Baginda Raja Kemudian Abu Nawas meminta supaya dibawakan roti yang berukuran sangat besar Roti tersebut lalu dipotong kecil-kecil dan disebarkan di depan halaman istana Melihat perilaku aneh Abu Nawas ini Membuat Baginda Raja heran Hei Abu Nawas, kenapa kau membuang-buang roti itu? Tanya Baginda Raja Ini adalah sebuah cara supaya ular naga raksasa tidak berani datang kesini Baginda Jawab Abu Nawas Sontak saja Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Di sini mana ada ular naga raksasa? Kau jangan menghayal Abu Nawas Ledek Baginda Raja Tuh kan usaha saya berhasil sesuai perkataanku Di sini tidak ada ular naga raksasa Celeduk Abu Nawas Ia tentu saja tidak ada ular naga raksasa kan hanya dongeng Abu Nawas Sahut Baginda Raja Sudah tahu cuma dongeng tapi kenapa paduka cemas sampai-sampai mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga gerbang istana Kata Abu Nawas Baginda sadar kalau ia terbawa oleh mimpi yang tak masuk akal Ia pun akhirnya merasa tenang dan tidak lagi diriputi oleh rasa takut Abu Nawas mengerjai pencuri bertangan buntung Dikisahkan ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini Pasalnya barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri Bahkan ia tak hanya mencuri barang milik pedagang Terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid Dia adalah seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar Meskipun berolangkali tertangkap basah Namun si pencuri tak pernah jerah Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya Akan tetapi melihat kondisi tangan kanannya yang buntung Mereka pun merasa iba dan hanya memberinya sebuah tegeran Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri Untuk selalu mengulangi perbuatannya Lama-kelamaan orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya Tapi mereka bingung bagaimana caranya Supaya membuat si pencuri jerah Akhirnya pada suatu hari si pencuri kembali tertangkap basah Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini? Dan ya mereka Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan? Biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya Ujar Abu Nawas Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut Karena bagaimanapun juga Mereka tidak tega bila si pencuri harus mendegam di penjara Alasan mereka kasian karena si pencuri buntung tangannya Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jerah atas perbuatannya Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian Berapakah kerugian yang engkau alami wahai Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas Kerugian saya sih tidak seberapa Tuan Tapi dia mencurinya hampir setiap hari Jawab Tuan Hamid Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri Hei pencuri, sudah berapa kali kau tertangkap basah? Dengan santainya si pencuri menjawab Sudah sering Tuan Abu? Oh begitu Karena kau telah melakukan banyak kesalahan Maka aku akan memberimu hukuman Kata Abu Nawas Hukuman? Hukuman apa Tuan? Dan ya si pencuri terkejut Hukumannya adalah seratus kali campukan Jawab Abu Nawas Sontak saja si pencuri langsung ketakutan Apa Tuan Abu tega? Saya ini orang cacat Tuan Abu Lihatlah tangan kanan saya buntung Balas si pencuri Jangan khawatir Saya akan berbuat seadil-adilnya Hukumannya nanti dibagi dua dengan Tuan Hamid Timpal Abu Nawas Maksudnya bagaimana Tuan Abu? Tanya si pencuri tak mengerti Seratus campukan yang akan kau terima Akan dibagi dua dengan Tuan Hamid Jadi masing-masing mendapat lima puluh campukan Jelas Abu Nawas Mendengar penjelasan tersebut Dalam hati si pencuri berkata Asyik Dengan adanya hukuman ini Tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku Karena sama-sama akan mendapatkan hukuman Pikir si pencuri Oh begitu Baiklah saya setuju Sahut si pencuri Tuan Hamid yang mendengar hal itu Tentu saja menolaknya Andil apanya Masa aku yang jadi korban Harus menerima sebagian hukumannya Protes Tuan Hamid Sudahlah Anda turuti saja perintahku Balas Abu Nawas Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan Tetapi Ia menangkap sesuatu yang lain Atas rencana Abu Nawas Kemudian Abu Nawas memberikan cemedi Dan meminta Tuan Hamid Untuk mencambuk si pencuri Sampai lima puluh kali Si pencuri pun berteriak kesakitan Setelah selesai menjalani hukuman Kini giliran si pencuri Yang akan mencambuk Tuan Hamid Kurang ajar Sakit sekali tubuhku Akanku balas dengan lebih keras lagi Pikir si pencuri Sambil menahan rasa sakit Ia pun segera mengambil Cambuk dan hendak membalas Perlakuan Tuan Hamid Namun ketika ia akan melakukan Aksinya Abu Nawas buru-buru mencegahnya Tunggu dulu Bukankah dari awal Aku sudah bilang Aku akan berbuat adil Terhadap kalian Tapi kenapa kau melanggarnya Tegas Abu Nawas Melanggar bagaimana Sekarang kan giliranku Untuk mencambuknya Balas si pencuri Ia benar Tapi sewaktu Tuan Hamid Mencambukmu Dia memakai tangan kanan Kenapa kau menggunakan Tangan kiri Itu sama sekali tidak adil Protes Abu Nawas Terus bagaimana ini Tangan kanan saya kan Buntung Tuan Abu Tanya si pencuri Aku tidak mau tahu Dan aku tidak akan membiarkan Kau mencambuk Menggunakan tangan kiri Ujar Abu Nawas Akhirnya si pencuri pun Tak bisa berbuat apa-apa Ia hanya bisa pasrah Menerima hukuman yang Barusan ia jadani Hai pencuri Kalau sampai kamu Ketahuan mencuri lagi Maka kau akan mendapat Hukuman seperti ini Tegas Abu Nawas Sejak itulah Si pencuri yang bertangan Buntung Menjadi jerah Dan tidak lagi berani Melakukan aksinya Mencuri barang-barang Di pasar Abu Nawas Merebut kembali Uang yang dicuri Dikisahkan Abu Nawas Tinggal di rumah Terpencil Yang berdekatan Dengan rumah Abu Jahil Setiap kali Abu Nawas Mendapatkan uang Dari menjual kayu Ia mengumpulkannya Lalu disembunyikan Di dalam tanah Tepat di samping rumahnya Kapan saja Ia butuh uang Abu Nawas menggali tanah tersebut Dan mengambil seperlunya Kemudian menguburkan lagi Suatu malam Saat Abu Nawas Akan menyembunyikan Uang di dalam tanah Diam-diam Abu Jahil Mengintip Dari balik jendela Ia penasaran Dengan apa Yang dilakukan Abu Nawas Ketika Abu Nawas Sudah masuk Kedalam rumah Abu Nawas Mendatangi Tanah Tempat Abu Nawas Menyimpan uangnya Setelah digali Abu Jahil terkejut Melihat banyak sekali Uang di dalamnya Tanpa pikir panjang Ia langsung mengambil Semua uang tersebut Esok paginya Saat Abu Nawas Akan belanja ke pasar Ia menggali tanah Untuk mengambil Beberapa keping uang Namun Ternyata Seluruh uangnya Telah hilang Aku harus menemukan Siapa pelakunya Pikir Abu Nawas Kemudian pada sore Harinya Abu Nawas Kembali menyimpan Uang lima dirham Di dalam tanah Setelah Malam menjelang Abu Nawas Mengintip Dari balik jendela Tidak lama Berselang Abu Jahil Mendatangi Tempat dimana Abu Nawas Menyimpan uang Ia menggali tanah Tersebut Dan mengambil Uang lima dirham Itu Dari sinilah Abu Nawas Baru mengetahuinya Ternyata Abu Jahil Pelakunya Tapi Karena tak ingin Membuat keributan Dan tak ingin Mempermalukan Abu Jahil Abu Nawas Pun punya Sebuah rencana Agar Uang yang dicurinya Bisa kembali Esok harinya Abu Nawas Mendatangi Abu Jahil Dan mengajaknya Mengobrol Abu Nawas Bersikap Seolah-olah Sedang Tidak kehilangan Uang Sehingga Membuat Abu Jahil Percaya diri Dan tidak Merasa khawatir Di tengah-tengah Obrolannya Abu Nawas Berkata Wahai Abu Jahil Maukah Kau menolongku Pinta Abu Nawas Katakan saja Apa Yang bisa Aku lakukan Tanya Abu Jahil Tolong Bantu Alku Menghitung Uang simpananku Kata Abu Nawas Baiklah Dengan senang hati Sebutkan Jumlah Uang simpananmu Balas Abu Jahil Abu Nawas Selalu memberitahu Jumlah Uang yang Ia simpan Di dalam Peti Ada 700 Dinar Dan yang Ia simpan Di lemari Ada 300 Dinar Tak lupa Abu Nawas Juga menyebutkan Uang Yang ia Pendang Di dalam Tanah Di samping Rumahnya Sejumlah 1000 Dinar Setelah itu Abu Jahil Mulai menghitungnya Dan jumlah Total Uang simpanan Abu Nawas Adalah 2000 Dinar Sekarang Aku minta Saranmu Wahai Abu Jahil Ucap Abu Nawas Baik Katakanlah Balas Abu Jahil Nanti Malam Aku ingin Menyimpan Semua Uangku Di dalam Tanah Di samping Rumah Bagaimana Menurutmu Tanya Abu Nawas Itu ide Yang bagus Ambillah Semua Uangmu Yang ada Di peti Dan Di lemari Lalu Sembunyikan Di dalam Tanah Tersebut Tutur Abu Jahil Apa Kau Yakin Itu Aman Tanya Abu Nawas Tentu Saja Aman Abu Nawas Kenapa Kau Khawatir Ujar Abu Jahil Soalnya Aku Juga Belum Sempat Memeriksa Uang Yang Aku Pendam Di Dalam Tanah Apakah Jumlahnya Berkurang Atau Masih Utuh Tutur Abu Nawas Sejenak Abu Jahil Terdiam Dalam Hati Ia Berkata Aku Harus Segera Mengembalikan Uang Yang Telah Aku Curi Supaya Abu Nawas Mau Menaruh Semua Uangnya Disitu Lalu Besok Malamnya Aku Akan Mencurinya Kembali Dan Aku Akan Mendapatkan Lebih Banyak Kemudian Abu Jahil Berkata Kepada Abu Nawas Uang Yang Kau Pendam Di Dalam Tanah Pasti Masih Utuh Siapa Juga Yang Akan Mencurinya Mendengar Itu Abu Nawas Manggut Manggut Berpura-pura Percaya Sepenuhnya Kepada Abu Jahil Baiklah Nanti Malam Aku Akan Periksa Uang Yang Aku Pendam Kalau Jumlahnya Masih Utuh Baru Aku Akan Simpan Semua Uangku Disitu Balas Abu Nawas Makasih Abu Jahil Atas Saranmu Aku Pamit Dulu Ya Aku Mau Pergi Ke Pasar Kata Abu Nawas Melanjutkan Selepas Abu Nawas Pergi Ke Pasar Abu Jahil Langsung Menaruh Kembali Uang Curianya Di Dalam Tanah Tempat Abu Nawas Menyimpan Ketika Malam Tiba Abu Nawas Menggali Tanah Dan Mendapati Uang Yang Dicuri Telah Kembali Ia Pun Mengambil Semua Uang Tersebut Abu Jahil Yang Sedari Tadi Abunawas Sedang Menaruh Semua Uang Di Situ Besok Malam Abu Jahil Langsung Menggali Tanah Tempat Penyimpanan Uang Abu Nawas Namun Ternyata Ia Tak Mendapati Uang Sepeser Pun Akhirnya Abu Jahil Menyadari Bahwa Abu Nawas Telah Memperdayai Dirinya Dan Telah Mendapatkan Uang Kembali Abu Nawas Dan Pemuda Yang Berkaki Bincang Pada Suatu Hari Abu Nawas Kedatangan Seorang Tamu Putri Saudagar Yang Sangat Kaya Raya Ia Mengeluhkan Tentang Pernikahannya Dengan Pemuda Yang Berkaki Bincang Sang Putri Menganggap Abu Nawas Adalah Orang Yang Sakti Yang Bisa Menyembuhkan Kaki Bincang Suaminya Tolonglah Tuan Abu Aku Malu Dengan Kondisi Suamiku Kata Sang Putri Selain Kondisi Bincang Apalagi Yang Membuatmu Tidak Suka Pada Suamimu Apakah Dia Suka Marah Marah Tanya Abu Nawas Tidak Tuan Abu Tutur Katanya Selalu Santun Dan Ramah Dan Bahkan Mesra Sekali Kata Sang Putri Lalu Apakah Dia Orang Yang Suka Bermaksiat Tanya Abu Nawas Kembali Itu Juga Tidak Tuan Abu Dia Justru Orang Yang Alim Setiap Malam Tidak Pernah Ketinggalan Solat Tahajudnya Jawab Sang Istri Sejenak Abu Nawas Terdiam Dalam Benak Ia Berkata Sebenarnya Ia Adalah Pemuda Yang Soleh Tapi Hanya Karena Kakinya Bincang Sang Putri Menjadi Malu Padahal Bincangnya Tersebut Juga Bukan Bawaan Dari Lahir Melainkan Karena Terkena Sebuah Musibah Jadi Tidak Akan Mempengaruhi Untuk Anak Keturunannya Setelah Terdiam Cukup Lama Akhirnya Abu Nawas Menemukan Solusi Supaya Sang Putri Menerima Keadaan Suaminya Wahai Sang Putri Perkawinan Itu Sudah Ditentukan Oleh Allah Ketika Bayi Manusia Akan Dilahirkan Para Malaikat Di Surga Memanggil Mereka Satu Persatu Mereka Sudah Ditentukan Untuk Mempunyai Pasangan Itu Sudah Suatu Keputusan Ilahi Dan Tidak Seorang Pun Bisa Mengubahnya Dan Ketika Kamu Akan Lahir Para Malaikat Memberitahu Aku Bahwa Kamu Akan Mempunyai Kaki Yang Pincang Tapi Tiba-tiba Ada Seorang Bayi Yang Berteriak Wahai Malaikat Jangan 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 Jadikan Seorang Putri Dengan Kaki Yang Pincang Nanti Dia Akan Menjadi Sedih Dan Malu Dalam Hidupnya Biarlah Aku Saja Yang Pincang Malaikat Pun Mengabulkan Permintaannya Taukah Kamu Siapa Bayi Yang Berteriak Itu Ya Dia Adalah Suamimu Tutur Abu Nawas Karena Sang Putri Menganggap Abu Nawas Adalah Orang Yang Sakti Ia Pun Langsung Percaya Dengan Cerita Tersebut Sejak Saat Itu Sang Putri Menerima Keadaan Suaminya Tanpa Ada Perasaan Malu Sedikit Pun Bahkan Rasa Cinta Dan Kasih Sayangnya Semakin Bertambah Abu Nawas Dan Tiga Bocah Pencuri Yang Lucu Diceritakan Di depan Rumah Abu Nawas Terdapat Sebuah Pohon Mangga Yang Sangat Besar Seiring Berjalannya Waktu Pohon Mangga Tersebut Mulai Berbuah Lama Kelamaan Buahnya Semakin Banyak Dan Semakin Besar Abu Nawas Yang Terkenal Dirmawan Membagikan Buah Mangganya Kepada Para Tetangga Pada Suatu Malam Hari Ada Tiga Bocah Pencuri Mendatangi Rumah Abu Nawas Mereka Berencana Mencuri Mangga Yang Ada Di depan Rumah Namun Saat Mereka Sedang Melakukan Aksinya Abu Nawas Memergoki Ketiga Bocah Tersebut Hai Ngapain Kalian Ayo Cepat Turun Teriak Abu Nawas Dengan Wajah Penuh Ketakutan Mereka Pun Turun Dan Menghadap Abu Nawas Siapa Kalian Dan Kenapa Kalian Mencuri Mangga Tanya Abu Nawas Maafkan Kami Tuan Abu Kami Mengaku Bersalah Jawab Mereka Ketakutan Ingin Mangga Kenapa Harus Mencuri Mintalah Secara Baik Baik Nanti Pasti Aku Kasih Tutur Abu Nawas Sekali Lagi Kami Mohon Maaf Tuan Abu Kata Mereka Baiklah Kalian Telah Melakukan Kesalahan Maka Kalian Harus Dihukum Ujar Abu Nawas Lalu Ketiga Bocah Tersebut Satu Persatu Ditanya Siapa Namanya Nama Kamu Siapa Tanya Abu Nawas Kepada Bocah Pertama Nama Saya Anas Tuan Jawab Bocah Pertama Oh Anas Sebagai Hukumannya Baca Surat Al-Quran Yang Sesuai Dengan Nama Kamu Perintah Abu Nawas Bocah Pertama Ini Lalu Membaca Surat Anas Sampai Selesai Nama Kamu Siapa Tanya Abu Nawas Kepada Bocah Kedua Nama Saya Torik Tuan Jawab Bocah Kedua Ya Sudah Baca Surat Torik Sampai Selesai Perintah Abu Nawas Bocah Kedua Pun Membaca Surat Torik Sampai Selesai Kini Tibalah Kiriran Bocah Ketiga Dia Terlihat Kemetaran Dan Wajah Mulai Panik Nama Kamu Siapa Tanya Abu Nawas Nama Saya Ali Imran Tuan Tapi Kalau Di rumah Biasa Dipanggil Kuluhu Jawab Bocah Sepuntan Abu Nawas Langsung Tertawa Terpingkal Pingkal Ya Sudah Cepat Baca Surat Kuluhu Kata Abu Nawas Sambil Terus Tertawa Setelah Ketiga Bocah Tersebut Dihukum Dengan Membaca Surat Surat Al-Quran Lalu Abu Nawas Menasihatinya Kalian Harus Berjanji Jangan Sampai Mengulangi Perbuatan Kalian Lagi Setuju Dan Ya Abu Nawas Setuju Tuan Abu Jawab Mereka Serentak Kemudian Abu Nawas Memberi Mereka Sekandong Buah Mangga Sekarang Pulanglah Ucap Abu Nawas Ketika Bocah Tersebut Lalu Pamit Pulang Dan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Abu Nawas Membeli Bau Makanan Cuaca Sore Hari Yang Teduh Membuat Abu Nawas Memilih Untuk Bersantai Menikmati Suasana Abu Nawas Duduk Di depan Rumahnya Ditemani Secangkir Kopi Pahit Sambil Menghirup Kopinya Abu Nawas Berkata Nikmat Mana Lagi Yang Engkau Destakan Namun Sayangnya Suasana Tersebut Dibuyarkan Oleh Kedatangan Tetangganya Yang Sangat Miskin Dengan Menahan Tangisnya Orang Itu Berkata Tuan Abu Tolonglah Saya Tuan Tunggu Dulu Ada Apa Ini Kok Tiba Tiba Kamu Datang Sambil Menangis Tanya Abu Nawas Orang Itu Menjawab Saya Dirunduh Masalah Tuan Saya Dituduh Telah Mencuri Padahal Saya Tidak Melakukannya Dan Besok Pagi Saya Akan Disidang Di Pengadilan Siapa Yang Menuduh Dan Apa Yang Engkau Curi Tanya Abu Nawas Kemudian Ia Menceritakan Kejadiannya Begini Tuan Tadi Siang Saya Pergi Ke Pasar Dan Tanpa Sengaja Saya Mencium Bau Masakan Yang Sangat Enak Setelah Saya Telusuri Ternyata Bau Itu Berasal Dari Warung Makan Saya Pun Duduk Di Depan Warung Makan Tersebut Sambil Menikmati Bau Masakannya Awalnya Saya Ingin Membeli Masakan Itu Tapi Uang Saya Tidak Cukup Jadi Saya Hanya Bisa Membayangkan Masakan Itu Sambil Menikmati Baunya Namun Tiba-tiba Pemilik Warung Makan Keluar Dan Memarahiku Dia Menuduh Aku Telah Mencuri Bau Masakannya Kalau Aku Tidak Mau Bayar Maka Aku Akan Diadukan Kepengadilan Sejenak Abu Nawas Terdiam Dan Berkata Dalam Hati Ada-ada Saja Kelakuan Orang Zaman Sekarang Lalu Berapa Duit Kau Harus Bayarnya Tanya Abu Nawas Orang Itu Menjawab 100 dirham Tuan Apa 100 dirham Hanya Mencium Bau Masakan Kau Disuruh Membayar 100 dirham Ucap Abu Nawas Kaget Iya Tuan Sedangkan Tuan Tau Sendiri Saya Ini Orang Miskin Dari Mana Saya Punya Uang Sebanyak Itu Unjar Orang Tersebut Pemilik Warung Itu Harus Diberi Pelajaran Batin Abu Nawas Kemudian Ia Memutar Otak Mencari Sebuah Solusi Yang Tepat Untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini Tak Berserang Lama Abu Nawas Pun Tersenyum Sendiri Ia Telah Menemukan Sebuah Ide Yang Cemerlang Abu Nawas Selalu Berkata Kepada Tetangganya Baiklah Besok Pagi Kamu Turuti Saja Datang Ke Kantor Pengadilan Nanti Aku Akan Menemanimu Disana Sekarang Pulanglah Kerumah Dan Ini Ada Roti Untukmu Dan Keluargamu Abu Mengambilkan Beberapa Kaleng Roti Bolu Lalu Diberikan Kepada Tetangganya Yang Miskin Itu Singkat Cerita Keesokan Harinya Abu Nawas Bersama Tetangganya Berangkat Menuju Ke Kantor Pengadilan Sesampainya Disana Ternyata Si Pemilik Warung Dan Tuan Hakim Sudah Menunggu Kedatangannya Karena Semua Sudah Berkumpul Mari Kita Mulai Sidangnya Ucap Tuan Hakim Pemilik Warung Lalu Mengadu Kepada Tuan Hakim Bahwa Tetangganya Abu Nawas Telah Mencuri Bau Masakannya Dan Ia Menuntut Ganti Rugi Sebesar Seratus Dirham Kalau Tidak Mau Bayar Maka Ia Menuntut Supaya Dipenjara Baiklah Saya Terima Pengaduanmu Kata Tuan Hakim Lalu Apa Pembelaanmu Tanya Tuan Hakim Kepada Tetangga Abu Nawas Maaf Tuan Hakim Saya Yang Akan Mewakili Tetangga Saya Ini Tegas Abu Nawas Oh Silahkan Tuan Abu Nawas Apa Pembelaanmu Tanya Tuan Hakim Begini Tuan Hakim Saya Bersedia Membayar Tuntutannya Sebesar Seratus Dirham Jawab Abu Nawas Sambil Menunjukkan Kantong Yang Berisi Beberapa Uang Melihat Hal Itu Pemilik Warung Merasa Girang Sebentar Lagi Ia Akan Mempunyai Uang Yang Sangat Banyak Abu Nawas Kembali Berkata Tapi Mohon Maaf Tuan Hakim Sebelumnya Saya Ingin Memperlihatkan Uang Ini Kepada Tuan Hakim Supaya Tuan Hakim Benar Benar Yakin Kalau Uang Di Dalam Kandong Ini Benar Benar Berjumlah Seratus Dirham Setelah Tuan Hakim Iapun Mengembalikannya Kepada Abu Nawas Ya Benar Uang Ini Berjumlah Seratus Dirham Kata Tuan Hakim Kemudian Abu Nawas Menggoyang Goyangkan Kantong Uangnya Sehingga Terdengar Suara Gemerincing Kepingan Uang Tersebut Sini Abu Nawas Berikan Uangnya Padaku Kata Pemilik Warung Kan Tadi Sudah Saya Bayar Kenapa Kamu Meminta Uang Ini Ujar Abu Nawas Apa Maksudmu Sepeserpun Aku Belum Menerimanya Kata Pemilik Warung Kemudian Tuan Hakim Pun Menengai Maksudnya Bagaimana Abu Nawas Saya 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 Belum Mengerti Apa Dari Maksudmu Ini Ucap Tuan Hakim Abu Nawas Selalu Menjelaskan Begini Tetanggaku Ini Kan Telah Mencuri Baunya Saja Bukan Masakannya Oleh Karena Itu Saya Juga Membayarnya Dengan Suara Kemerincing Saja Bukan Dengan Uangnya Mendengar Itu Tuan Hakim Pun Manggut Membenarkan Abu Nawas Baiklah Dengan Ini Maka Kasus Telah Selesai Dan Dinyatakan Ditutup Kata Tuan Hakim Pemilik Warung Merasa Kecewa Karena Tidak Jadi Mendapatkan Uangnya Sementara Tetangga Abu Nawas Yang Miskin Itu Lolos Dari Hukuman Berkat Bantuan Abu Nawas Alungkisah Di Yang Suka Iseng Dan Berbuat Usil Hampir Semua Orang Pernah Merasakan Apes Dikerjai Oleh Si Pemuda Tersebut Dan Yang Membuat Sangat Kesal Si Pemuda Sama Sekali Tak Punya Sopan Santun Jangankan Kepada Yang Lebih Muda Kepada Yang Lebih Tua Pun Ia Berani Berbuat Usil Si Pemuda Tidak Peduli Baginya Yang Penting Membuatnya Puas Dan Tertawa Satu kali Si Pemuda Merasa Suntuk Ia pun Memutuskan Jalan-Jalan Keliling Kampung Untuk Menghilangkan Rasa Suntuknya Saat Ia Sedang Asik Menikmati Suasana Perkampungan Dari Kejauhan Ia Melihat Sosok Orang Tua Sedang Berjalan Dengan Menggunakan Tongkat Di Tangannya Orang Tersebut Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Abu Nawas Maka Terbesit Telah Dibenak Pemuda Untuk Mengerjai Abu Nawas Ia pun Mengikuti Kemanapun Abu Nawas Pergi Dan Ternyata Abu Nawas Berhenti Di Sebuah Warung Kopi Tempat Biasa Ia Nongkrong Abu Nawas Selalu Duduk Membaur Dengan Kawan-kawannya Si Pemuda Segera Menghampiri Abu Nawas Dan Berkata Saya Perhatikan Kakek Ini Jalannya Kok Lambat Sekali Ya Padahal Kan Sudah Memakai Tongkat Tanya Si Pemuda Melihat Kedatangan Pemuda Yang Tiba-tiba Dan Bertanya Tanpa Permisi Membuat Abu Nawas Sempat Terkejut Saya Ini Kan Sudah Tua Jadi Wajarlah Kalau Lambat Beda Dengan Kamu Yang Masih Muda Jawab Abu Nawas Iya Benar Kek Kakek Ini Sudah Terlihat Sangat Tua Kira-kira Kapan Ya Kakek Ini Akan Mati Tanya Pemuda Abu Nawas Tersentak Dengan Pertanyaan Tersebut Begitu Juga Dengan Orang-orang Di Sampingnya Maaf Nih Anak Muda Bisakah Kamu Jelaskan Apa Maksud Dari Pertanyaan Mu Tadi Pinta Abu Nawas Dengan Nada Yang Serius Begini Kek Jika Kakek Nanti Mati Saya Itu Mau Menitipkan Surat Untuk Ayah Saya Kek Ayah Saya Itu Sudah Mati Sekitar Sepuluh Tahun Yang Lalu Ucar Si Pemuda Dengan Nada Yang Tertawa Begini Kek Jika Kakek Mati Nanti Saya Akan Menitipkan Surat Untuk Ayah Saya Ayah Saya Itu Sudah Mati Sekitar Sepuluh Tahun Yang Lalu Ucar Si Pemuda Dengan Tertawa Abu Nawas Tentu Saja Menjadi Kesal Dengan Ucapan Si Pemuda Itu Tapi Abu Nawas Tahu Kalau Sampai Ia Menunjukkan Kekesalannya Justru Akan Membuat Si Pemuda Tertawa Puas Karena Telah Berhasil Mengerjai Abu Nawas Dan Abu Nawas Tetap Akan Menjawab Pertanyaan Tersebut Namun Dengan Kalimat Yang Penuh Dengan Makna Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Nak Atas Kepercayaan Mu Tapi Saya Mohon Maaf Banget Dengan Sangat Memenuhi Permintaanmu Kata Abu Nawas Loh Kenapa Kek Apa Kakek Keberatan Nanti Suratnya Aku Selipkan Di Kain Kavan Kakek Ucap Si Pemuda Mencoba Meledeknya Kembali Sebenarnya Bukan Masalah Itu Jadi Begini Kalau Nanti Saya Mati Saya Tidak Tahu Jalan Menuju Neraka Jahanam Tapi Jangan Khawatir Nak Saya Ada Solusi Untukmu Lebih Baik Kamu Pergi Aja Ke Negara Mesir Nah Nanti Disana Surat Kamu Titipkan Lewat Raja Fir'aun Nah Pasti Tuh Fir'aun Tahu Alamatnya Ucap Abu Nawas Sepuntan Ucapan Abu Nawas Ini Mengundang Gelak Tawa Orang Orang Yang Ada Disana Mereka Tak Henti Hentinya Tertawa Terpingkal Sementara Si Pemuda Mukanya Mendadak Berubah Pucat Karena Menahan Rasa Malu Dan Ia pun Langsung Lawyer Meninggalkan Abu Nawas Dan Teman Temannya Abu Nawas Dan Hakim Yang Bertubuh Pendek Dikisahkan Baginda Raja Sedang Mengalami Kebingungan Pasalnya Ia Belum Juga Menemukan Sosok Orang Yang Tepat Untuk Menjadi Hakim Istana Meskipun Sudah Diadakan Sayembarah Tapi Tak Ada Satupun Peserta Yang Memenuhi Persyaratan Maaf Paduka Yang Mulia Kenapa Tidak Abu Nawas Saja Seran Penasihat Istana Dia Tidak Akan Mau Kalaupun Diancam Akan Dihukum Pasti Dia Memilih Untuk Dihukum Daripada Menjadi Hakim Jawab Baginda Raja Kita Kan Butuh Bantuan Abu Nawas Untuk Mencari Calon Hakim Istana Bukan Menjadikan Hakim Istana Ujar Sang Penasihat Benar Juga Katamu Baiklah Cepat Panggil Abu Nawas Kemari Perintah Baginda Raja Maka Berangkatlah Beberapa Utusan Istana Menemui Abu Nawas Di rumahnya Tuan Abu Anda Diperintah Baduka Untuk Menghadapnya Sekarang Kata Utusan Baginda Raja Memang Ada Masalah Apa Bilang Saja Sama Baginda Raja Aku Tidak Mau Datang Jelas Abu Nawas Tenang Dulu Tuan Abu Tujuan Baginda Menyuruh Tuan Abu Menghadap Hanya Untuk Meminta Saran Jawab Mereka Merayu Abu Nawas Saran Saran Apa Tanya Abu Nawas Begini Mengenai Sosok Yang Pantas Untuk Menjadi Hakim Dan Tuan Abu Diminta Untuk Memberikan Sebuah Saran Jawab Utusan Baginda Raja Ya Sudah Kalian Pulang Saja Dulu Nanti Aku Akan Menyusul Sekalian Membawakan Orangnya Balas Abu Nawas Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Ke Istana Bersama Orang Yang Akan Dijadikan Hakim Namun Saat Mereka Berdua Menghadap Baginda Raja Baginda Raja Justru Tertawa Terpingkal Pingkal Ternyata Yang Membuatnya Tertawa Adalah Orang Yang Dibawa Abu Nawas Tubuhnya Kecil Dan Kerdil Kamu Ini Lucu Abu Nawas Masa Orang Kerdil Seperti Dia Malah Dicalonkan Menjadi Hakim Kata Baginda Raja Terus Tertawa Dia Mungkin Terlihat Kecil Tetapi Ingatlah Yang Terbaik Seringkali Hadir Dalam Kemasan Kecil Timpal Abu Nawas Tawa Baginda Raja Kembali Pecah Dan Lebih Kencang Dari Sebelumnya Baiklah Abu Nawas Saya Akan Bertanya Kepada Kawanmu Itu Apakah Kamu Kurang Dihormati Karena Postur Tubuhmu Sehingga Kau Ingin Menjadi Hakim Supaya Orang Orang Mau Menghormatimu Dan Baginda Raja Sebenarnya Tidak Paduka Saya Pikir Itu Justru Sangat Menguntungkan Karena Saya Bisa Lebih Dekat Dengan Rakyat Tanpa Harus Menundukkan Kepala Jawab Kawan Abu Nawas Untuk Ketiga Kalinya Baginda Raja Dibuat Tertawa Baiklah Karena Kau Ingin Menjadi Hakim Maka Saya Akan Mengujimu Dengan Dua Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertama Mana Yang Lebih Kau Pilih Berbuat Adil Atau Diberi Uang Tanya Baginda Raja Saya Saya Lebih Memilih Diberi Uang Paduka Jawab Kawan Abu Nawas Sontak Saja Baginda Raja Kaget Mendengarnya Kamu Ini Aneh Dari Sekian Banyak Peserta Yang Ikut Sayembara Rata-rata Mereka Menjawab Memilih Berbuat Adil Kenapa Kau Malah Memilih Sebaliknya Berarti Kau Relah Berbuat Tidak Adil Asalkan Bisa Mendapatkan Uang Tanya Baginda Raja Maksudnya Bukan Begitu Paduka Sifat Jujur Dan Adil Sudah Melekat Pada Diri Saya Kenapa Saya Harus Memilih Adil Sedangkan Saya Adalah Orang Yang Miskin Tentu Saja Saya Memilih Uang Bukankah Seseorang Memilih Sesuatu Yang Mereka Tidak Punya Jelas Kawan Abu Nawas Mendengar Penjelasan Tersebut Baginda Raja Manggut Manggut Sebagai Tanda Setuju Oh Begitu Baik Sekarang Pertanyaan Yang Kedua Bila Kamu Menghadapi Suatu Kasus Dimana Ada Seorang Maling Tapi Menuduh Korban Sebagai Malingnya Sedangkan Kamu Tidak Tahu Mana Malingnya Dan Mana Korbannya Bagaimana Caramu Untuk Mengungkap Kebenaran Dalam Kasus Yang Rumit Ini Tanya Baginda Raja Itu Mudah Saja Baduka Suruh Mereka Berdua Memasuki Sebuah Rumah Yang Kosong Setelah Mereka Berdua Masuk Kedalamnya Kita Teriakin Pencuri Pencuri Nah Salah Salah Satu Dari Mereka Pasti Akan Berlari Keluar Dan Sudah Dipastikan Dialah Pencurinya Yang Asli Karena Seorang Pencuri Pasti Punya Insting Untuk Segera Berlari Keluar Manakala Mendengar Teriakan Tersebut Terang Kawan Abu Nawas Baginda Raja Pun Tersenyum Puas Dengan Jawaban Kawan Abu Nawas Itu Dan Kemudian Baginda Raja Mengangkatnya Sebagai Hakim Istana Yang Baru Ternyata Pilihan Tidak Salah Abu Nawas Puji Baginda Raja Kepada Abu Nawas Baginda Raja Yang Awalnya Meremehkan Postur Badannya Yang Kerdil Akhirnya Menyadari Bahwa Kebijaksanaan Tidak Terbatas Pada Ukuran Tubuh Abu Nawas Berdebat Dengan Ulama Fikeh Pada Suatu Hari Baginda Raja Mengundang Ulama Yang Bernama Syekh Hamid Dengan Tujuan Untuk Diajaknya Berdiskusi Mengenai Pengetahuan Agama Ketika Sang Ulama Fikeh Menunjukkan Kepintarannya Baginda Raja Sangat Terkesima Dan Tiba-tiba Terlintas Dibenaknya Akan Sebuah Ide Yang Konyol Engkau Sungguh Pintar Wahai Syekh Tapi Apakah Kau Berani Berdebat Dengan Abu Nawas Tanya Baginda Raja Kalau Debatnya Tentang Hukum Agama Saya Siap Paduka Jawab Syekh Hamid Maka Dipanggillah Abu Nawas Dan Singkat Cerita Sampailah Abu Nawas Di Istana Wahai Abu Nawas Aku Ingin Kau Berdebat Dengan Syekh Hamid Tentang Pengetahuan Agama Apakah Kau Siap Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mudia Tapi Ilmu Agama Bukanlah Untuk Perdebatan Melainkan Sebagai Petunjuk Manusia Agar Berjalan Di Atas Kebenaran Jawab Abu Nawas Iya Saya Tahu Tapi Tujuanku Agar Pengetahuan Agama Saya Lebih Bertambah Balas Baginda Raja Sebenarnya Abu Nawas Enggan Memenuhi Permintaan Sang Raja Apalagi Kalau Harus Berdebat Dengan Syekh Hamid Seorang Ulama Fikih Yang Sangat Ia Hormati Tetapi Karena Baginda Raja Terus Terusan Mendesaknya Abu Nawas Pun Tak Kuasa Untuk Menolak Kemudian Baginda Raja Membuat Peraturan Bahwa Acara Debat Kali Ini Soal Yang Akan Diajukan Adalah Dari Baginda Raja Dan Masing-masing Harus Menjawabnya Dengan Jawaban Yang Berbeda Baiklah Kita Mulai Dengan Pertanyaan Pertama Wahai Syekh Apa Yang Akan Anda Lakukan Manakala Melihat Saya Solat Akan Tetapi Lupa Jumlah Rokaat Tanya Baginda Raja Apakah Paduka Yakin Ingin Mengetahui Jawaban Dari Saya Dan Apakah Paduka Tidak Akan Marah Kata Abunawas Balik Bertanya Tentu Saja Saya Yakin Abunawas Dan Kenapa Pula Saya Harus Marah Timpal Baginda Raja Baik Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Saya Membutuhkan Sebuah Tongkat Kayu Balas Abunawas Untuk Apa Tanya Baginda Raja Heran Untuk Mempraktekkan Jawaban Saya Paduka Yang Mudia Jawab Abunawas Kemudian Baginda Raja Memperintahkan Pelayan Istana Membawakan Tongkat Kayu Sesuai Dengan Permintaan Abunawas Awalnya Baginda Raja Mengira Bahwa Jawaban Yang Abunawas Tunjukkan Adalah Sebuah Jawaban Yang Unik Dan Menarik Tapi Tiba-tiba Kepala Baginda Raja Dipukul Pakai Tongkat Oleh Abunawas Sontak Saja Baginda Raja Teriak Kesakitan Kurang Anjar Abunawas Apa Maksud Perbuatan Raja Apakah Paduka Pernah Lupa Dimana Letak Ruang Tamu Istana Tanya Abunawas Itu Juga Tidak Pernah Jawab Baginda Raja Menghadap Sesama Manusia Saja Paduka Tidak Pernah Lupa Apa Dan Bagaimana Yang Akan Paduka Lakukan Tapi Kepada Tuhan Yang Menciptakan Paduka Kenapa Paduka Sampai Lupa Jumlah Rokaat nya Bukan Bukankah Itu Sangat Keterlaluan Sedangkan Paduka Masih Gagah Dan Perkasa Dan Usia Paduka Juga Belum Tua Dan Pikun Dan Jawaban Yang Pantas Adalah Memukulnya Pake Tongkat Jelas Abunawas Mendengar Penjelasan Tersebut Baginda Raja Pun Hanya Terdiam Tapi Kan Tidak Harus Dipukul Abunawas Bisa Dengan Cara Yang Santun Bajar Baginda Raja Wah Paduka Seumpama Saya Lupa Dengan Jawaban Atau Pertanyaan Paduka Apa Yang Akan Paduka Lakukan Tanya Abunawas Tentu Saja Aku Akan Menghukumu Karena Kau Tidak Bisa Menjawab Jawab Paduka Raja Nah Itulah Perumpamaan Jawaban Saya Paduka Tak Tak Perlu Menegurnya Dengan Santun Langsung Saja Pukul Pakai Tongkat Timpal Abunawas Tak Mau Kalah Karena Dirasa Percuma Mendebat Abunawas Baginda Raja Lalu Meneruskan Dengan Pertanyaan Kedua Wahai Sheikh Apa Hukumnya Meninggalkan Sonat Fardu Tanya Baginda Raja Kepada Sheikh Hamid Tentu Saja Itu Berdosa Paduka Dan Akan Masuk Neraka Jawab Sheikh Baginda Raja Membuat Pertanyaan Jebakan Supaya Bisa Membalas Perlakuan Abunawas Wahai Abunawas Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Orang Yang Meninggalkan Sonat Akan Berdosa Dan Masuk Neraka Pertanyaannya Berapa Kedalaman Neraka Tanya Baginda Raja Seketika Abunawas Terkejut Karena Pertanyaan Yang Diberikan Tidak Sama Dengan Pertanyaan Kepada Sehamid Tapi Namanya Saja Abunawas Ia Punya Cara Untuk Menjawab Lalu Dengan Santainya Abunawas Berkata Sambil Mengelus Elus Tongkatnya Paduka Yakin Ingin Mendengar Jawaban Saya Tanya Abunawas Mendapat Kertakan Tersebut Baginda Raja Menjadi Was-was Jangan 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 Kejadian Ini Nanti Terjadi Lagi Terulang Lagi Abunawas Baginda Jawab Abunawas Lalu Kenapa Kau Mengelus Tongkatmu Tanya Baginda Raja Saya Bersiap Siap Memukul Kepala Saya Sendiri Paduka Karena 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 Tidak Tau Kedalaman Neraka Jawab Abunawas Sialan Kau Abunawas Ternyata Aku Takut Kertakanmu Ujar Baginda Raja Kecewa Dengan Tertawa Terkekeh Terpingkal Pingkal Abunawas Pun Pergi Meninggalkan Istana Misteri Hutan Angker Dikisahkan Baginda Raja Baru Saja Melantik Hakim Istana Yang Baru Hakim Tersebut Terkenal Jujur Dan Juga Baik Hati Yang Paling Disukai Oleh Baginda Raja Dari Hakim Baru Ini Adalah Hakim Ini Gemar Berburu Di Hutan Seperti Dirinya Suatu Hari Di Selah-selah Waktu Santai Baginda Raja Ia Memanggil Hakim Baru Tersebut Untuk Menghadap nya Bagaimana Pekerjaanmu Apakah Ada Kasus Yang Sulit Diselesaikan Tanya Baginda Raja Alhamdulillah Paduka Semua Pekerjaan Masih Bisa Saya Atasi Jawab Hakim Istana Bagus Awas Jangan Main-main Dengan Jabatanmu Kalau Kau Sampai Ketahuan Menerima Sogoan Saya Bukan Hanya Akan Memecatmu Tapi Juga Akan Memenjarakan Ancam Baginda Raja Jangan Khawatir Paduka Saya Ini Bukan Tipe Orang Yang Suka Disogok Malah Saya Justru Membenci Perbuatan Itu Saya Ini Sudah Kaya Paduka Buat Apa Menerima Sogoan Bukankah Paduka Tau Sendiri Gajian Saya Sebagai Hakim Sepenuhnya Saya Sumbangkan Untuk Fakir Miskin Ujar Hakim Istana Baiklah Saya Percaya Denganmu Oh Iya Saya Dengar Katanya Kamu Kemar Berburu Di Hutan Bagaimana Kalau Besok Kita Berburu Bersama Sama Ajak Baginda Raja Oh Dengan Senang Hati Wahai Paduka Yang Mulia Saya Terima Ajakan Paduka Balas Hakim Istana Baiklah Besok Kita Berangkat Saya Juga Akan Mengajak Abu Nawas Timbal Baginda Raja Abu Nawas Yang Saat Itu Sedang Cek Cok Dengan Istrinya Langsung Mengiakan Ajakan Baginda Raja Dengan Begitu Ia Bisa Menghindari Omelan Sang Istri Singkat Cerita Abu Nawas Tuan Hakim Istana Dan Baginda Raja Pergi Meninggalkan Istana Ketikanya Memulai Perjalanan Menuju Sebuah Hutan Abu Nawas Apakah Engkau Punya Saran Hutan Mana Yang Akan Kita Tuju Tanya Baginda Raja Ada Paduka Hutan Di Seberang Lautan Disana Banyak Sekali Hewan Rusa Hutan Tersebut Terkenal Sangat Angker Jawab Abu Nawas Sama Setan Saja Masa Takut Ayo Kita Kesana Balas Baginda Raja Ketiganya Lalu Menuju Hutan Yang Terkenal Angker Itu Saat Akan Memasuki Hutan Tersebut Abu Nawas Mulai Merasakan Aura Aura Mistis Paduka Apapak Apapak Paduka Yakin Akan Masuk Kedalam Tanya Abu Nawas Tenang Saja Abu Nawas Saya Dan Tuan Hakim Istana Sudah Pengalaman Keluar Masuk Kedalam Hutan Jawab Baginda Raja Tidak Berapa Lama Tampak Seiker Rusa Muncul Di Hadapan Mereka Baginda Raja Dan Hakim Istana Langsung Mencabut Anak Panah Dan Membidik Nya Tapi Sayang Bidikan Mereka Meleset Sehingga Membuat Rusa Tersebut Berlari Ketengah Hutan Ayo Kita Kejar Teriak Baginda Raja Mereka Pun Mengikuti Arah Larinya Rusa Tersebut Sedang Asik Asiknya Mengejar Hewan Buruan Tiba-tiba Muncul Seikor Harimau Melihat Ada Mangsa Di Depannya Harimau Itu Langsung Mengejarnya Baginda Raja Dan Abu Nawas Serta Tuan Hakim Istana Sepuntan Kabur Menghindari Kejaran Harimau Setelah Beberapa Lama Kemudian Akhirnya Mereka Bertiga Pun Selamat Namun Yang Menyedihkan Mereka Tidak Tahu Arah Mereka Bertiga Tersesat Di Tengah Hutan Yang Angker Baik Baginda Raja Hakim Istana Dan Abu Nawas Mereka Tidak Tahu Harus Minta Tolong Kepada Siapa Apalagi Langit Sudah Mulai Terlihat Gelap Di Tengah Situasi Yang Genting Tiba Tiba Entah Datangnya Dari Mana Muncul Kakek Tua Misterius Yang Berpakaian Serba Putih Kenapa Kalian Sampai Bisa Ketempat Ini Taukah Kalian Kalau Tempat Ini Sangat Berbahaya Tanya Kakek Tua Tersebut Kami Tersesat Apakah Kakek Bisa Membantu Kami Kata Baginda Raja Aku Bisa Membantu Kalian Tapi Masing Masing Dari Kalian Hanya Dibatasi Satu Permintaan Balas Kakek Tua Kemudian Baginda Raja Mengungkapkan Keinginannya Begini Saya ingin Pulang Ke Istana Saya Ini Adalah Seorang Raja Saya Tidak Ingin Kehilangan Istana Saya Pinta Baginda Raja Baiklah Keinginanmu Saya Kabulkan Jawab Kakek Tua Seketika Baginda Raja Langsung Menghilang Ia Kini Sudah Berada Di Istananya Duduk Di Singgasana Bersama Sang Permaisuri Syukurlah Akhirnya Aku Bisa Kembali Berada Di Sini Ucap Baginda Raja Sekarang Giliranmu Apa Permintaanmu Tanya Tanya Kakek Kakek Kepada Hakim Istana Saya Adalah Hakim Istana Yang Kaya Raja Saya Ingin Pulang Ke Rumah Saya Yang Megah Saya Tak Mau Kehilangan Harta Kekayaanku Saya Ingin Secepatnya Berkumpul Dengan Istri Dan Anak Anak Ku Pintah Hakim Istana Baiklah Aku Kabulkan Permintaanmu Seketika Sang Hakim Langsung Menghilang Ia Kini Berada Di Rumah Megahnya Berkumpul Dengan Istri Dan Anak Anak Kini Tinggallah Abu Nawas Seorang Diri Di Dalam Hutan Sekarang Giliranmu Apa Permintaanmu Tanya Kakek Tua Kepada Abu Nawas Saya Ini Orang Miskin Kek Rumah Saya Kecil Dan Tidak Ada Harta Yang Berharga Di Rumah Saya Juga Sedang Cek Cok Sama Istri Saya Tidak Tahan Dengan Omelannya Hal Inilah Yang Membuat Saya Tidak Betah Di Rumah Jadi Saya Meminta Supaya Baginda Raja Dan Hakim Istana Dikembalikan Kesini Untuk Menemaniku Pintah Abu Nawas Seketika Permintaan Abu Nawas Terkabul Baginda Raja Dan Hakim Istana Tiba-tiba Kembali Berada Di Sampingnya Hakim Istana Dan Baginda Raja Terkejut Dengan Kejadian Ini Kenapa Kami Kembali Berada Di Sini Begini Baginda Raja Itu Atas Permintaan Kawanmu Katanya Dia Sedang Tidak Betah Di Rumah Dia Ingin Kalian Berdua Menemaninya Di Sini Jawab Kakek Tua Abu Nawas Kamu Kurang Ajar Abu Nawas Teriak Hakim Istana Dan Baginda Raja Sementara Si Kakek Tua Misterius Itu Langsung Menghilang Dari Hadapan Mereka Lebih Berat Dari Gunung Tapi Bisa Mengapung Di Atas Air Suatu Kali Ada Orang Asing Duduk Di Warung Tempat Kawan-kawan Abu Nawas Berkumpul Dari Penampilannya Orang Asing Tersebut Merupakan Saudagar Kaya Yang Kebetulan Singgah Di Kota Bagdad Di Sudut Ruangan Tanpa Kawan-kawan Abu Nawas Sedang Berbincang Sambil Menikmati Secangkir Kopi Saudagar Itu Lalu Menghampiri Dan Ikut Nimbrung Bersama Mereka Di Tengah Perbincangan Ia Menawarkan Hadiah Bagi Siapa Saja Yang Bisa Menjawab Teka Tekinya Hadiah Apa Yang Akan Tuhan Berikan Tanya Kawan-kawan Abu Nawas Aku Akan Memberikan Seribu Dinar Bila Bisa Menjawab Tebakanku Balas Saudagar Kaya Mendengar Iming-iming Hadiah Yang Begitu Banyak Mereka Langsung Tergiur Dan Antusias Untuk Menjawab Beritahu Kami Apa Teka Tekinya Sahut Kawan-kawan Abu Nawas Apa Yang Lebih Berat Dari Gunung Tapi Bisa Mengapung Kata Saudagar Kaya Memberikan Teka Tekinya Itu 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 Pasti Jawabannya Adalah Awan Jawab Salah Satu Kawan Abu Nawas Salah Bukan Itu Jawabannya Balas Saudagar Kaya Setelah Sekian Lama Berpikir Mereka Tak Kunjung Menemukan Jawaban Bagaimana Apakah Kalian Menyerah Tanya Saudagar Kaya Tunggu Dulu Ada Kawan Kami Yang Bisa Menjawab Teka Tekimu Biasanya Sebentar Lagi Dia Kemari Namanya Abu Nawas Ujar Mereka Baiklah Aku Akan Menunggunya Timpal Saudagar Kaya Tidak Berapa Lama Kemudian Akhirnya Abu Nawas Datang Menghampiri Mereka Tunggu Kalian Terlihat Serius Ada Apa Ini Tanya Abu Nawas Kami Ditantang Menjawab Teka Teki Saudagar Ini Kalau Bisa Menjawab Dengan Benar Akan Diberi Hadiah Seribu Dinar Tapi Kami Semua Tidak Ada Yang Tahu Karena Teka Tekinya Sangat Sulit Ditebak Tutur Mereka Mendengar Hal Itu Kemudian Abu Nawas Menghampiri Saudagar Kaya Dan Berkata Kepadanya Apakah Aku Boleh Ikut Menebak Tanya Abu Nawas Silahkan Siapa Saja Boleh Ikut Balas Saudagar Kaya Beritahu Saya Apa Teka Tekinya Pintah Abu Nawas Apa Yang Lebih Akan Tetapi Bisa Mengapung Tanya Saudagar Kaya Jawabannya Adalah Masa Lalu Balas Abu Nawas Ya Kamu Benar Sekali Timpal Saudagar Kaya Dan Memberinya Hadiah Seribu Dinar Lalu Ia Pun Meninggalkan Abu Nawas Dan Kawan Kawannya Sementara Mereka Bingung Dengan Jawaban Abu Nawas Yang Dianggap Sebagai Jawaban Yang Tepat Hei Abu Nawas Kenapa Jawabannya Masa Lalu Kemudian Abu Nawas Menjelaskan Sebab Masa Lalu Begitu Berat Karena Membawa Semua Kenangan Dan Pengalaman Hidup Tetapi Ia Senantiasa Mengapung Di Pikiran Kita Kata Abu Nawas Memberitahu Setelah Mengetahui Maksudnya Mereka Pun Memuji Akan Kecerdasan Abu Nawas Abu Nawas Dan Kuli Panggul Pasar Dikisahkan Pada Suatu Pagi Yang Sangat Cerah Abu Nawas Pergi Ke Pasar Untuk Belanja Kebutuhannya Sehari-hari Sebab Semalam Abu Nawas Mendapati Persediaan Barang-barang Di rumahnya Sudah Habis Terlihat Abu Nawas Sangat Sibuk Memilih Barang-barang Kebutuhannya Di Pasar Barang-barang Belanjaannya Yang Sudah Dibayar Satu Persatu Ia Masukkan Kedalam Keranjang Saking Asiknya Berbelanja Tak Terasa Keranjang Miliknya Sudah Penuh Karena Terlalu Banyak Abu Nawas Tidak Kuat Mengangkat Keranjang Miliknya Yang Sudah Dipenuhi Barang Barang Belanjaan Lalu Abu Nawas Pun Berinisiatif Meminta Bantuan Seorang Kuli Panggul Untuk Membawakan Barang Belanjaannya Abu Nawas Menoleh Ke Kanan Dan Kekiri Mencari Seorang Kuli Panggul Hingga Pada Akhirnya Pandangannya Tertuju Kepada Seorang Lelaki Yang Berbadan Kekar Dan Tegap Abu Nawas Berpikir Orang Tersebut Pastilah Kuat Untuk Membawakan Belanjaannya Yang Berat Hingga Sampai Di Depan Rumah Baik Kamu Kemarilah Tolong Bawakan Belanjaan Saya Nanti Kamu Saya Beri Upah Ucap Abu Nawas Baiklah Tuhan Balas Orang Tersebut Abu Nawas Pun Lalu Pulang Bersama Kuli Panggul Yang Membawakan Barang Belanjaannya Abu Nawas Berjalan Di Depan Mendahului Si Kuli Panggul Sekalian Menunjukkan Arah Menuju Tempat Tinggalnya Abu Nawas Terlalu Asyik Berjalan Dengan Santai Sampai Ia Tidak Menyadari Kalau Si Kuli Panggul Sudah Tidak Berjalan Di Belakangnya Kuli Panggul Tersebut Kabur Membawa Keranjang Penuh Belanjaan Milik Abu Nawas Seminggu Pun Berlalu Abu Nawas Mencoba Mengikhlaskan Dan Melupakan Kejadian Itu Hari Ini Abu Nawas Kembali Ke Pasar Untuk Saat Ia Sedang Asyik Memilih Ada Satu Kawannya Menghampiri Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku Tadi Melihat Orang Yang Mencuri Belanjaan Munggu Lalu Kata Kawannya Kepada Abu Nawas Mana Orangnya Tanya Abu Nawas Itu Dia Ayo Kita Tangkap Dan Suruh Dia Ganti Ruki Ajak Kawannya Namun Yang Dilakukan Abu Nawas Membuat Kawannya Terheran Heran Ia Justru Berlari Dan Bersembunyi Di Sebuah Warung Untuk Menghindari Kulipanggul Yang Membawa Lari Belanjaannya Abu Nawas Bersembunyi Disana Sampai Si Kulipanggul Pergi Meninggalkan Pasar Barulah Setelah Itu Abu Nawas Keluar Dari Persembunyiannya Dengan Membuang Nafas Yang Lega Sebenarnya Apa Sih Yang Kamu Lakukan Kenapa Kamu Malah Bersembunyi Tanya Kawannya Heran Begini Kulipanggul Itu Sudah Membawakan Keranjang Belanjaanku Selama Seminggu Sedangkan Aku Belum Sempat Memberikan Dia Sebuah Upah Aku Takut Dia Akan Menagih Upahnya Pasti Tujuan Dia Ke Pasar Untuk Mencariku Makanya Aku Bersembunyi Jawab Abu Nawas Mendengar Penjelasan Abu Nawas Kawannya Itu Berlalu Meninggalkannya Dan Berkata Dasar Kamu Memang Aneh Abu Nawas Abu Nawas Dan Rumput Bulat Istana Ada-ada Saja Ulah Baginda Raja Hanya Demi Untuk Mengerjai Abu Nawas Ia Selalu Memberinya Sebuah Tantangan Yang Terbilang Sangat Tidak Masuk Akal Bagaimana Tidak Kali Ini Abu Nawas Diperintah Membawakan Rumput Yang Bulat Wahai Abu Nawas Aku Punya Tantangan Untukmu Apakah Kau Berani Menjarankannya Tanya Baginda Raja Abu Nawas Tak Ingin Harga Dirinya Jatuh Maka Ia Langsung Menerima Tantangan Tersebut Saya Siap Paduka Tapi Apa Imbalannya Kalau Saya Berhasil Tanya Abu Nawas Kau Akanku Beri Hadiah Seratus Dinar Tapi Bila Kau Gagal Kau Akan Mendapat Hukuman Yaitu Seratus Kali Cambukan Jawab Baginda Raja Baik Saya Terima Sekarang Beritahu Saya Apa Tantangannya Tanya Abu Nawas Kau Harus Bisa Membawakan Rumput Bulat Kehadapanku Titah Baginda Raja Sejenak Abu Nawas Terdiam Mana Ada Rumput Yang Bulat Kemana Aku Harus Mencarinya Pikir Abu Nawas Tapi Namanya Saja Abu Nawas Tak Butuh Waktu Lama Ia Pun Langsung Menemukan Solusi Itu Sih Gampang Paduka Baiklah Saya Akan Membawakannya Sekarang Juga Kata Abu Nawas Penuh Percaya Diri Setelah Abu Nawas Dipersilahkan Pergi Ia Pun Segera Menuju Ke Pasar Hewan Sesampainya Di Sana Kemudian Ia Menghampiri Seorang Penjual Kambing Hai Kawan Berapa Harga Kambingmu Tanya Abu Nawas Lima Dinar Tuan Abu Jawab Si Penjual Bagaimana Kalau Aku Beli Dengan Harga Sepuluh Dinar Tapi Bayarnya Besok Ujar Abu Nawas Apakah Serius Tuan Abu Awas Kalau Berbohong Kata Si Penjual Agak Ragu Percayalah Kawan Apa Pernah Aku Membohongimu Jawab Abu Nawas Si Penjual Pun Sepakat Meski Di Hatinya Ada Sedikit Keraguan Kemudian Pada Saat Itu Juga Abu Nawas Langsung Membawa Kambing Tersebut Menuju Istana Menghadap Baginda Raja Melihat Kedatangan Abu Nawas Dengan Seekor Kambing Maka Raja Berkata Abu Nawas Apa Maksudmu Membawa Kambing Yang Aku Minta Adalah Rumput Bulat Ampun Baginda Raja Ini Rumput Bulat Yang Paduka Minta Jawab Abu Nawas Baginda Raja Bingung Mendengar Jawaban Abu Nawas Itu Kambing Mana Rumput Tanya Baginda Raja Dengan Endeng nya Abu Nawas Menjawab Begini Paduka Kambing Ini Makan Rumput Hampir Setiap Hari Jika Kita Menunggu Beberapa Saat Lagi Paduka Akan Mendapatkan Rumput Bulat Keluar Dari Lubang Pantat Dan Benar Saja Baru Saja Abu Nawas Menjelaskan Si Kambing Langsung Mengeluarkan Kotoran Berbentuk Bulat Bulat Sepuntan Baginda Raja Tertawa Terpingkal Pingkal Dan Memuji Kecerdikan Abu Nawas Dan Sesuai Dengan Perjanjian Baginda Raja Memberinya Hadiah Seratus Dinar Kemudian Pada Keesokan Harinya Abu Nawas Mendatangi Si Penjual Kambing Untuk Membayar Sepuluh Dinar Yang Ia Janjikan Abu Nawas Dan Keledai Seperti Raja Karena Seringnya Dikerjai Kali Ini Abu Nawas Punya Rencana Ingin Mengerjai Balik Baginda Raja Abu Nawas Pasti Akan Dihukum Dengan Ulah Konyol Ini Mari Kita Simak Ceritanya Pada Suatu Hari Abu Nawas Mendapat Ide Untuk Membuat Sepuah Lelucon Yang Ditunjukkan Kepada Baginda Raja Ia Membawa Seikor Keledai Ke Istana Dan Menghiasinya Dengan Mahkota Palsu Serta Kain Yang Mewah Selama Dalam Perjalanan Menuju Ke Istana Abu Nawas Selalu Berteriak Hidup Baginda Raja Hidup Baginda Raja Sontak Perbuatan Abu Nawas Ini Menjadi Pusat Perhatian Orang Orang Dasar Gila Abu Nawas Dia Menyamakan Baginda Raja Dengan Keledai Kata Salah Satu Warga Kita Laporkan Saja Kepada Baginda Raja Biar Abu Nawas Dihukum Mati Sambung Warga Lainnya Akan Tetapi Abu Nawas Tidak Menghiraukannya Ia Masih Saja Berteriak Di Sepanjang Jalan Setelah Sampai Di Depan Gerbang Istana Teriakan Abu Nawas Semakin Keras Melihat Hal Itu Salah Satu Prajurit Penjaga Gerbang Langsung Melaporkannya Kepada Baginda Raja Paduka Yang Mulia Abu Nawas Berteriak Teriak Di Depan Gerbang Istana Ia Mengatakan Hidup Baginda Raja Hidup Baginda Raja Kata Sang Prajurit Memangnya Kenapa Itu Kan Wajar Saja Bukankah Dia Itu Rakyat Kut Juga Ujar Baginda Raja Tapi Paduka Yang Mulia Dia Berteriak Sambil Membawa Kledenya Yang Berhiaskan Mahkota Dan Kain Yang Indah Seolah Klede Itu Adalah Rajanya Jelas Sang Prajurit Tidak Yang Mengadukan Hal Serupa Mereka Tidak Terima Bila Rajanya Disamakan Dengan Klede Mendengar Laporan Tersebut Sepontan Baginda Raja Menjadi Murka Kurang Ajar Tangkap Abunawas Sekarang Juga Dan Bawa Dia Kehadapanku Perintah Baginda Raja Tak Butuh Waktu Lama Beberapa Prajurit Berhasil Meringkus Abu Nawas Dan Membawanya Ke Hadapan Baginda Raja Abu Nawas Apa Maksudmu Berani Sekali Kau Menganggap Aku Seperti Klede Bentak Baginda Raja Tapi Dengan Tenang Abu Nawas Menjawab Begini Paduka Yang Melia Saya Hanya Ingin Menunjukkan Betapa Banyak Rakyat Paduka Yang Mencintai Paduka Tapi Sayang Mereka Terlalu Bodoh Menilai Perbuatan Saya Lihatlah Penampilan Pakaian Saya Paduka Saya Mengenakan Jubah Yang Indah Begitu Juga Dengan Mahkota Dan Kain Yang Indah Itu Semata Mata Karena Saya Akan Meneriakan Sebuah Nama Dari Seorang Raja Yang Mulia Dan Itu Sebagai Bentuk Penghormatan Saya Saat Menyebut Nama Paduka Setelah Mendengar Penjelasan Abu Nawas Baginda Raja Tidak Dapat Menahan Tawannya Ia Akhirnya Memaafkan Abu Nawas Dan Memuji Akan Kecerdikannya Duel Maut Abu Nawas Melawan Jin Ibrid Pada Suatu Hari Saat Baginda Raja Sedang Duduk Santai Di Singkasananya Datanglah Seorang Kepala Desa Menghadap Baginda Raja Ia Mengadukan Permasalahan Yang Sedang Melanda Di Kampungnya Ampun Paduka Yang Mulia Amba Mohon Pertolongan Paduka Binta Kepala Desa Tersebut Memangnya Apa Yang Terjadi Di Kampung Mu Tanya Baginda Raja Begini Paduka Yang Mulia Akhir Akhir Ini Di Kampung Kami Sering Diganggu Oleh Jin Yang Jahat Jin Itu Meminta Meminta Tubal Gadis Setiap Panen Tiba Jika Permintaan Itu Tidak Kami Penuhi Ia Mengancam Akan Menghancurkan Desa Kami Kata Kepala Desa Menjelaskan Oh Jadi Itu Alasannya Baiklah Sekarang Kamu Pulang Saja Nanti Aku Akan Mengutus Seseorang Untuk Mengatasi Masalah Di Kampungmu Balas Baginda Raja Selepas Kepala Desa Itu Pamit Pulang Baginda Raja Memanggil Semua Penasehat Istana Untuk Mencari Solusi Atas Permasalahan Yang Menimpa Kampung Tersebut Salah Satu Penasehat Istana Berkata Paduka Yang Mulia Yang Kita Hadapi Ini Adalah Makhluk Halus Kita Tidak Mungkin Melawannya Dengan Pasukan Kerajaan Yang Ada Nanti Para Pracurit Malah Kerasukan Jin Tersebut Sejenak Baginda Raja Berpikir Dan Terlintas Di Bekena Baginda Raja Yaitu Sosok Abu Nawas Maka Saat Itu Juga Baginda Raja Langsung Memerintahkan Beberapa Prajurit Istana Untuk Menjemput Abu Nawas Di Rumahnya Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Ke Istana Dan Menghadap Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Ada Gerangan Apa Paduka Memanggil Hamba Tanya Abu Nawas Saya Saya Akan Memberimu Tugas Penting Abu Nawas Tugas Ini Harus Kamu Laksanakan Kamu Tidak Boleh Menolaknya Balas Baginda Raja Tentu Saja Saya Siap Paduka Yang Melia Tapi Kalau Boleh Tau Tugas Apakah Itu Tanya Abu Nawas Kembali Jadi Begini Abu Nawas Suasana Di Kampung Sebelah Sedang Tidak Aman Katanya Ada Jin Yang Suka Mengganggu Warga Kampung Tersebut Dan Saya Perintahkan Kamu Agar Kamu Menyelesaikan Masalah Ini Tidak Baginda Raja Sepuntan Abu Nawas Kaget Mendengarnya Maksud Paduka Tambah Disuruh Menaklukkan Jin Yang Jahat Itu Tanya Abu Nawas Memastikan Benar Sekali Abu Nawas Aku Tahu Kamu Pasti Bisa Mengalahkannya Ujar Baginda Raja Waduh Ini Tugas Yang Sangat Berbahaya Taruhannya Adalah Nyawa Pikir Abu Nawas Raut Muka Ketakutan Dan Kemetaran Mulai Terlihat Pada Diri Abu Nawas Ampun Paduka Yang Mulia Apakah Paduka Tidak Salah Orang Saya Kira Paduka Keliru Kalau Sampai Menunjuk Saya Sebab Saya Ini Bukan Orang Yang Sakti Jawab Abu Nawas Mencoba Berkilah Wahai Abu Nawas Aku Tahu Kamu Memang Bukan Orang Hebat Bukan Pula Orang Yang Sakti Tapi Dengan Akal Cerdikmu Aku Yakin Kamu Bisa Mengalahkan Jin Jahat Itu Ucap Baginda Raja Dengan Berat 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 Terpaksa Abu Nawas Menerima Tugas Tersebut Karena Apabila Ia Menolaknya Ia Bisa Dihukum Berat Oleh Baginda Raja Pada Keesokan Harinya Berangkatlah Abu Nawas Menuju Kampung Yang Dimaksud Setibanya Di Sana Ia Langsung Menemui Kepala Desa Apakah Anda Utusan Baginda Raja Tanya Kepala Desa Ya Benar Saya Diutus Baginda Raja Untuk Kesini Jawab Abu Nawas Kepala Desa Itu Lalu Menceritakan Semuanya Tentang Sosok Jin Yang Sering Mengganggu Kampungnya Termasuk Meminta Tumbal Seorang Gadis Saat Musim Panen Tiba Setelah Mendengar Secara Seksama Abu Nawas Selalu Bertanya Apakah Di Antara Warga Anda Yang Pernah Melihat Wujud Jin Tersebut Sang Kepala Desa Pun Menjawab Saya Kira Hampir Semua Dari Warga Kami Pernah Melihatnya Saya Sendiri Juga Pernah Melihatnya Abu Nawas Kemudian Kembali Bertanya Lalu Bagaimana Wujudnya Kepala 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 Desa Tersebut Menjawab Tubuhnya Tinggi Dan Rambutnya Dikuncit Di Antara Kepalanya Yang Putak Seketika Abu Nawas Langsung Mengetahui Gambaran Jin Yang Dimaksud Setelah Berpikir Agak Lama Muncullah Sebuah Ide Cemerlang Di Otak Abu Nawas Bagaimana Tuan Apakah Tuan Sanggup Menghadapinya Tanya Kepala Desa Kepada Abu Nawas Tenang Saja Jin Ifrit Itu Pasti Akan Berteguk Lutut Di Hadapanku Pada Dasarnya Dia Hanya Menggertak Saja Pasti Ada Wanita Yang Sedang Dia Sukai Begini Saja Saya Akan Menulis Surat Tantangan Untuknya Dan Saya Minta Tolong Supaya Suratku Ini Diberikan Kepada Jin Ifrit Itu Perintah Abu Nawas Kepada Kepala Desa Abu Nawas Kemudian Membuat Sebuah Surat Tantangan Dan Memberikannya Kepada Kepala Desa Untuk Disampaikan Kepada Jin Ifrit Setelah Surat Tantangan Dari Abu Nawas Diberikan Kepada Jin Ifrit Maka Jin Ifrit Pun Menjadi Marah Dia Berjanji Akan Membunuh Siapa Saja Yang Berani Menantangnya Untuk Persiapan Pertandingan Abu Nawas Membuat Sebuah Serandal Yang Sangat Besar Tingginya Saja Sampai 40 Meter Ketika Sandal Tersebut Selesai Dibuat Abu Nawas Meletakkannya Di Tengah Lapangan Dimana Lapangan Itu Nantinya Akan Menjadi Tempat Bertanding Antara Abu Nawas Dan Jin Ifrit Setelah Sebulan Berlalu Tibalah Saatnya Waktu Yang Telah Ditentukan Pun Tiba Jin Ifrit Yang Sudah Geram Menahan Emosi Langsung Menuju Lapangan Untuk Menghancurkan Orang Yang Menantangnya Jin Ifrit Datang Dengan Suara Yang Mengelegar Dimana Laki-laki Yang Berani Menantangku Keluarlah Aku Akan Akan Hancurkan Tubuh Tubuhnya Ucap Sambil Marah Marah Para Warga Yang Tadinya Berkumpul Hendak Menyaksikan Sepontan Pada Berlarian Meninggalkan Lapangan Karena Takut Menjadi Sasaran Amukan Dari Jin Ibrid Tidak Berapa Lama Muncullah Abu Nawas Ketengah Lapangan Untuk Menghadapi Jin Yang Jahat Itu Oh Jadi Kamu Yang Bernama Abu Nawas Orang Yang Berani Menantangku Apa Kamu Sudah Besan Hidup Ketak Jin Ibrid Bukan Aku Adalah Muridnya Aku Kesini Disuruh Untuk Mengambil Serandal Guruku Kemarin Sehabis Latihan Serandalnya Tertinggal Balas Abu Nawas Sambil Menunjuk Sandal Yang Sangat Besar Yang Tergelita Hampir Menutupi Separuh Lapangan Apa Itu Sandalnya Abu Nawas Tanya Jin Ibrid Iya Memangnya Kenapa Tapi Aku Tidak Kuat Mengangkatnya Sendirian Maukah Kamu Membantuku Tanya Abu Nawas Melihat Sandal Yang Berukuran Sangat Besar Tersebut Sejenak Jin Ibrid Itu Terdiam Dan Berkata Dalam Hati Sandalnya Saja Sebesar Itu Bagaimana Dengan Orangnya Pikir Jin Ibrid Hai Ibrid Kok Diam Jadi Gimana Ini Kamu Jadi Membantuku Angkat Sandalnya Atau Tidak Atau Kau Mau Aku Panggilkan Guruku Aku Bilang Kalau Kamu Menahan Serandalnya Kertak Abu Nawas Jangan 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 Lakukan Itu Baiklah Aku Pergi Sekarang Dan Aku Berjanji Aku Tidak Akan Pernah Mengganggu Desa Ini Lagi Balas Jin Ibrid Kemudian Jin Ibrid Yang Jahat Itu Berteriak Dan Segera Menghilang Karena Ketakutan Sejak Saat Itu Kampung Tersebut Kini Kembali Aman Dari Segala Gangguan Jin Yang Jahat Sampai